Halo, selamat datang di channel saya, Banon Gautama Saya akan melakukan pembacaan buku Ini adalah audiobook Indonesia Buku yang berjudul Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar Karya penulis Richard Carlson Cara mudah mencegah masalah kecil mengganggu hidup kita Mari kita mulai Di sini akan ada 100 topik pembahasan Saya akan membaca tiap topiknya Ada nomor-nomor 1-100 di tema-tema topiknya Dan saya akan mulai dari kata pengantar Oke, Assalamualaikum Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Shanti, Damai Selalu Mohon maaf kekurangan dan kelebihan saya dalam pembacaan buku ini Selamat mendengarkan Kita akan mulai dari kata pengantar Mari kita mulai Penemuan terbesar dari generasi saya adalah Seorang manusia dapat mengubah hidupnya dengan cara mengubah tingkah lakunya William James Setiap kali berhadapan dengan kabar buruk Orang yang merepotkan atau sesuatu yang mengecewakan Sebagian besar diantara kita terjebak dalam tingkah laku tertentu Cara bereaksi terhadap hidup Terutama kesulitan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi kita Kita bereaksi berlebihan Meledak di luar kendali Ngotot Dan selalu memandang hidup dari sisi negatif Bila kita terpaku pada hal-hal kecil Waktu kita disakiti Tidak dihiraukan Dan gampang tersinggung Reaksi kita yang berlebihan Tidak hanya akan membuat kita frustrasi Tapi juga akan membuat kita terjebak Menuntut hal yang kita inginkan Kita kehilangan wawasan yang lebih besar Terperangkap dalam pandangan negatif Dan mengabaikan orang lain yang ingin membantu kita Singkatnya Kita menjalani hidup Seolah-olah sedang berada dalam keadaan darurat Kita sering kelihatan sibuk Berusaha memecahkan masalah Tetapi kenyataannya Kerap kali kita malah memperbesar masalah Karena menganggap semua hal sebagai masalah besar Akhirnya kita menghabiskan hidup kita Dari satu drama ke drama yang lain Tidak lama kemudian Kita jadi terbiasa Menganggap semua masalah Sebagai masalah besar Kita jadi tidak tahu Bahwa cara kita menghadapi masalah Erat sekali hubungannya dengan Seberapa cepat dan efisien kita Memecahkan persoalan tersebut Seperti yang saya harapkan Akan segera Anda temukan Bila kita belajar bereaksi terhadap persoalan hidup Dengan lebih santai Masalah yang kelihatannya tidak dapat diatasi Lambat laun akan lebih dapat dikelola Bahkan hal-hal yang membuat kita stres berat Tidak lagi akan membebani kita Untungnya ada cara lain yang berhubungan dengan hidup Cara yang lebih lembut Lebih lembut dan lebih anggun Yang membuat hidup lebih mudah Dan orang-orang yang menjalannya Merasa lebih nyaman Cara lain untuk menjalani hidup ini Termasuk mengubah kebiasaan lama Yang bersifat reaktif Menjadi kebiasaan baru Yaitu mencari sudut pandang lain Atau perspektif lain Kebiasaan baru ini membuat kita Mampu meraih hidup yang lebih kaya Dan memuaskan Saya ingin membagi kisah saya sendiri Yang membuat hati saya tersentuh Dan menjadi pelajaran penting bagi saya Kisah yang akan memperlihatkan pesan inti buku ini Seperti yang akan Anda lihat Kisah ini merupakan awal terciptanya judul buku yang Anda baca ini Kira-kira setahun yang lalu Sebuah penerbit asing Menghubungi saya dan meminta saya mendapatkan Kata pujian dari Dr. Wayne Dyer Untuk edisi bahasa asing buku tersebut Saya berkata Karena Dr. Dyer sudah memberikan kata pujian Untuk buku saya yang terdahulu Saya tidak tahu apakah Dr. Dyer Mau memberikannya lagi Tetapi saya berjanji Akan mengusahakannya Seperti yang biasanya terjadi di dunia penerbitan Saya mengirimkan permohonan saya Tetapi saya tidak mendapatkan Balasan Setelah lama menanti Saya berkesimpulan bahwa Dr. Dyer Kalau tidak sibuk Ya mungkin tidak bersedia Memberikan lagi kata pujian Saya menghargai keputusannya Dan memberitahu penerbit asing itu Bahwa mereka tidak dapat menggunakan namanya Untuk mempromosikan buku tersebut Saya anggap kasus ini telah selesai Tapi Kira-kira 6 bulan kemudian Saya menerima Satu eksemplar Edisi bahasa asing buku saya tersebut Dan yang membuat saya kaget Disampul buku itu Tercantum kata-kata pujian Yang diberikan Dr. Dyer Untuk buku saya yang terdahulu Karena saya tidak secara spesifik Memberikan larangan penerbit asing tersebut Telah mengambil kutipan pujian Dr. Dyer Untuk buku saya yang terdahulu Dan mencantumkannya Disampul buku itu Saya marah sekali Dan khawatir akan Implikasi dan konsekuensinya Saya menelpon agen saya Yang segera menghubungi penerbit asing itu Dan menuntut agar buku itu Ditarik dari peredaran Sementara itu Saya memutuskan untuk Menulis surat permintaan maaf Kepada Dr. Dyer Menjelaskan situasinya Dan apa saja yang sudah saya lakukan Untuk menyelesaikan masalah ini Setelah beberapa minggu Saya bertanya-tanya Apa kiranya reaksi Dr. Dyer Saya menerima surat yang berbunyi Richard Ada dua aturan untuk hidup Dalam keselarasan Satu Don't sweat the small stuff Jangan memusingkan hal-hal kecil Dua It's all small stuff Dan semua masalah dalam hidup ini Cuma masalah kecil Biarkan kutipan itu tercantum dalam buku Anda Salam hangat Wayne Ini dia Wow Tidak ada kotbah Tidak ada ancaman Tidak ada sakit hati Dan konfrontasi Walaupun nama masyurnya digunakan Dengan cara yang tidak etis sama sekali Ia membalasnya dengan keanggunan Dan kerendahan hati Tidak ada dahi yang berkerut Responsnya Menggambarkan konsep penting mengalir Bersama arus Dan belajar untuk bereaksi terhadap kehidupan Dengan anggun Dengan tentram Selama lebih dari 10 tahun Saya menghadapi klien Membantu mereka mendekati hidup Dengan cara yang lebih dapat diterima ini Kami menghadapi segala jenis masalah Stres Masalah hubungan Masalah yang berhubungan dengan pekerjaan Kecanduan dan frustrasi Dalam buku ini Saya akan berbagi dengan Anda Strategi yang sangat istimewa Hal-hal yang dapat Anda mulai sejak hari ini Yang dapat membantu Anda Menghadapi hidup ini Dengan tenang Strategi-strategi yang akan Anda baca ini adalah Strategi yang sudah dilakukan oleh para klien saya bertahun-tahun Dan yang mereka rasakan paling bermanfaat Strategi ini juga Menggambarkan cara saya Menjalani kehidupan saya sendiri Jalan yang saya lalui Untuk meminimalkan hambatan Tiap strategi mudah diterapkan Tetapi sangat manjur Dan akan berlaku Sebagai pemandu arah Untuk menunjukkan kepada Anda Arah perspektif yang lebih besar Dan kehidupan yang lebih santai Anda akan menemukan bahwa Banyak dari strategi ini Yang dapat diterapkan Bukan hanya pada masalah-masalah tertentu Tapi juga pada banyak tantangan hidup Yang paling sulit Bila kita tidak memusingkan hal-hal kecil Hidup memang tidak otomatis menjadi sempurna Tapi Anda akan belajar menerima Apa yang disediakan oleh kehidupan ini Dengan hambatan yang sedikit mungkin Seperti yang diajarkan oleh filosofi Zen Bila kita belajar membiarkan masalah itu berlalu Bukan menahan-nahannya dengan sekuat tenaga Hidup akan mulai mengalir Kita akan Seperti yang dikatakan oleh doa penenang ini Mengubah hal-hal yang bisa diubah Menerima hal-hal yang tidak bisa diubah Dan membiarkan kebijaksanaan mengetahui perbedaannya Saya yakin bahwa Jika kita mencoba strategi ini Kita akan belajar Dua kaedah keselarasan Yang pertama adalah Don't sweat the small stuff Jangan memusingkan hal-hal kecil Dan dua It's all small stuff Semua masalah cuma masalah kecil Bila kita memasukkan gagasan ini ke dalam hidup kita Kita akan mulai menciptakan diri yang lebih damai Dan penuh kasih sayang Kita akan langsung memasuki topik satu Yaitu Jangan memusingkan hal-hal kecil Sering sekali kita merisaukan hal-hal yang setelah kita amati lebih dalam Ternyata Bukanlah masalah berat Kita terpaku pada masalah-masalah kecil dan terlalu membesar-besarkannya Contohnya Bila ada orang yang menyalip kendaraan kita Bukannya membiarkannya dan melanjutkan urusan Kita meyakinkan diri bahwa kita berhak marah Kita menayangkan pertengkaran imajiner di kepala kita Banyak yang justru kemudian menceritakan kejadian ini kepada orang lain Bukan melupakannya begitu saja Mengapa tidak kita biarkan saja orang itu yang bisa saja malah mendapat kecelakaan di tempat lain? Cobalah bersimpati pada orang itu dan bayangkanlah Betapa menegangkannya berada dalam keadaan tergesa-gesa Dengan cara ini Perasaan nyaman kita tidak terganggu dan kita terhindar Dari dampak masalah pribadi orang lain Banyak hal-hal kecil serupa yang terjadi setiap hari dalam hidup kita Harus menunggu giliran, mendengarkan kritik yang tidak adil Atau harus memikul paling banyak tugas Semua itu akan sangat membebani bila kita tidak belajar untuk tidak memusingkan hal-hal kecil Begitu banyak orang yang menghabiskan energi untuk memusingkan hal-hal kecil Sehingga mereka sama sekali kehilangan sentuhan akan keajaiban dan keindahan hidup ini Bila kita berniat untuk berusaha mencapai tujuan ini Kita akan menemukan bahwa energi kita akan jauh lebih bermanfaat Bila digunakan untuk menjadi orang yang lebih baik hati dan lebih lemah lembut Topik kedua Berdamailah dengan ketidaksempurnaan Saya belum pernah menjumpai perfeksionis yang hidup tentram Kebutuhan untuk menjadi sempurna dan keinginan untuk mendapatkan ketenangan batin Merupakan dua hal yang bertentangan Bila kita terikat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara tertentu Bukannya menerima yang sudah ada Artinya kita sudah kalah dalam pertempuran Bukannya merasa puas dan bersyukur atas apa yang kita miliki Kita terpaku pada apa yang masih kurang dan dorongan untuk memperolehnya Bila kita selalu berpikir ada yang kurang Artinya kita selalu kecewa dan tidak puas Entah berhubungan dengan diri kita sendiri Lemari pakaian, yang berantakan, goresan di mobil kita Prestasi yang tidak sempurna, kelebihan berat badan Atau ketidaksempurnaan orang lain Penampilan fisik, tingkah laku Atau gaya hidup yang dijalaninya Sikap selalu meributkan ketidaksempurnaan Akan menjauhkan kita dari tujuan kita Untuk menjadi orang yang baik hati dan lemah lembut Ini bukan berarti kita tidak perlu lagi berusaha dengan sebaik-baiknya Tetapi ada sisi positif dari tidak terlalu terikat dan terpaku pada apa yang kurang dalam hidup ini Ini masalah menyadari realitas bahwa Selalu ada cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu sekaligus Tetap bisa menikmati atau menghargai cara yang sudah ada Pemecahannya adalah Lepaskan diri Anda sebelum terperangkap dalam tingkah laku Memaksakan sesuatu yang menurut Anda lebih baik daripada yang sudah ada Ingatkan diri Anda bahwa hidup akan baik-baik saja seperti adanya saat ini Segala sesuatu akan baik-baik saja tanpa penilaian Anda Begitu Anda berhasil menghilangkan keinginan untuk menjadi sempurna dalam segala bidang kehidupan Anda akan menemukan keindahan dalam hidup Anda Topik ketiga Hilangkan pikiran bahwa orang yang santai dan lemah lembut tidak dapat meraih prestasi tinggi Salah satu alasan utama kebanyakan dari kita selalu tergesa-gesa Cemas dan bersikap kompetitif Serta menjalani kehidupan seolah-olah dalam keadaan darurat Adalah kita takut bila kita menjadi orang yang lebih tenang dan lemah lembut Kita tidak bisa lagi mencapai target sasaran kita Kita akan menjadi malas dan masa bodoh Kita dapat menghilangkan ketakutan ini Dengan menyadari bahwa pada kenyataannya yang terjadi adalah hal yang sebaliknya Ketakutan dan pikiran kalut membutuhkan energi yang luar biasa besar Dan menghilangkan kreativitas dan motivasi dari hidup kita Bila kita penuh kecemasan dan ketakutan Secara harafiah kita kehilangan potensi terbesar diri kita Belum lagi kenikmatan hidup Setiap sukses adalah meskipun kita takut Bukan karena kita takut Saya beruntung dikelilingi orang-orang yang sangat santai Tenang dan menyenangkan Beberapa dari orang-orang ini adalah Pengarang buku laris Orang tua yang penuh kasih Konsultan ahli komputer dan CEO Semuanya sangat tekun dan melakukan pekerjaan Sangat menguasai kemampuan bawaan mereka Saya mendapat pelajaran penting Bila kita memiliki apa yang kita inginkan Dalam kurung ketenangan batin Kita tidak akan terlalu diganggu oleh keinginan Kebutuhan, impian, dan masalah kita Jadi Kita akan lebih mudah berkonsentrasi Meraih tujuan dan Memberikannya kepada orang lain Topik 4 Berhati-hatilah pada efek bola salju pikiran Anda Teknik yang efektif untuk menjadi lebih tenang adalah Menyadari bahwa Berpikir negatif dan selalu merasa tidak aman Akan cepat sekali membuat kita lepas kendali Pernahkah Anda memperhatikan betapa tegangnya Bila Anda dikejar-kejar pikiran Anda Dan yang jelas Semakin kita terserap dalam hal-hal kecil Yang membuat kita marah Atau kecewa Semakin tidak nyaman perasaan kita Satu pikiran menambah berat pikiran lainnya Dan begitu seterusnya Sampai akhirnya kita akan merasa sangat terganggu Sebagai contoh Anda terbangun di tengah malam Dan tiba-tiba Teringat telpon yang harus Anda lakukan esok hari Lalu Bukan merasa lega Karena tidak lupa pada telpon penting itu Anda malahan memikirkan Apa-apa saja yang harus dilakukan esok hari Anda mulai membayangkan pembicaraan Yang mungkin terjadi antara Anda Dan atasan Anda Sehingga membuat Anda semakin cemas Segera Anda berpikir Ya ampun Sibuk betul aku Aku harus menelpon 50 kali dalam sehari Aku benar-benar tidak punya waktu untuk diriku sendiri Dan begitu seterusnya Sampai Anda merasa kasihan Pada diri sendiri Bagi kebanyakan orang Tidak ada batas Sampai kapan jenis serangan terhadap pikiran Ini berlangsung Bahkan para klien saya mengatakan Bahwa mereka sering sekali mengalami kejadian ini setiap hari Tidak perlu dikatakan lagi Bahwa tidak mungkin kita dapat merasakan ketenangan Bila kepala kita penuh dengan Keprihatinan dan kejengkelan Cara untuk mengatasinya adalah Anda harus segera Menyadari timbulnya pikiran-pikiran seperti itu di kepala Anda Sebelum pikiran itu punya kesempatan untuk berkembang lebih jauh Semakin cepat Anda mengenali tanda-tanda efek bola salju ini Semakin mudah Anda menghentikannya Dalam contoh tadi Anda mungkin dapat mengenali tanda efek bola salju ini Begitu Anda mulai memikirkan Apa saja yang harus Anda lakukan esok hari Lalu ketimbang terobsesi akan apa yang harus Anda lakukan esok hari Katakan pada diri sendiri Wah aku mulai melakukannya lagi nih Dan secara sadar Hentikan sejak awal Ini berarti Anda menghentikan kereta pikiran Anda Sebelum kereta itu berangkat Selanjutnya Anda sebaiknya memusatkan pikiran Bukan pada betapa kewalahannya Anda menghadapi besok Tetapi betapa bersyukurnya Anda Karena ingat pada telpon penting yang harus Anda buat Bila saat itu masih tengah malam Tuliskan pada selembar kertas bahwa Besok Anda harus menelpon dan kembalilah tidur Jadi ada baiknya Anda menyediakan ballpoint dan Beberapa lembar kertas di meja di samping tempat tidur Anda Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti ini Anda memang mungkin benar-benar orang yang sangat sibuk Tapi ingatlah bahwa Memenuhi kepala Anda dengan pikiran-pikiran Betapa kewalahannya Anda Hanya akan memperburuk masalah Karena Anda akan merasa lebih tertekan Daripada yang seharusnya Lain kali cobalah latihan kecil sederhana tadi Bila Anda mulai terobsesi dengan jadwal pekerjaan Anda akan kagum betapa efektifnya cara ini Topik 5 Perbesar rasa peduli Anda Tidak ada yang lebih membantu Memperluas sudut pandang kita Selain memperbesar rasa peduli kita kepada orang lain Peduli berarti bersimpati kepada orang lain Dengan peduli kita berusaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain Tidak memikirkan diri sendiri Dan membayangkan bagaimana rasanya Bila kita yang mengalami kesulitan Yang dialami orang lain itu Dan sekaligus berbelas kasih pada orang tersebut Harus diakui bahwa persoalan orang lain Rasa sakitnya dan frustrasinya Persis seperti yang kita rasakan Malah kadang-kadang lebih parah Jauh lebih sakit Mengakui kenyataan ini Dan berusaha menawarkan bantuan Akan membuka hati kita Dan memperbesar rasa syukur kita Rasa peduli dapat dikembangkan Dengan melatih diri sendiri Untuk melakukannya Kita membutuhkan dua hal Niat dan tindakan Dengan berniat berarti kita ingat Untuk membuka hati kita kepada orang lain Menyampaikan apa dan siapa yang jadi persoalan Dari diri kita ke diri orang lain Dengan bertindak berarti kita melakukan apa yang harus kita lakukan untuknya Anda bisa menyumbangkan Hal-hal besar di dunia ini Kita hanya dapat melakukan hal-hal kecil Dengan cinta kasih yang besar Rasa peduli akan memperbesar rasa syukur kita Dengan cara melepaskan perhatian kita Dari hal-hal kecil yang biasanya Kita perlakukan secara serius Menyisihkan waktu kita Untuk memikirkan keajaiban hidup Keajaiban bahwa Anda Bahkan bisa membaca buku ini Anugerah penglihatan Kasih sayang Dan semua yang lain Dapat membantu mengingatkan kita bahwa Begitu banyak hal yang kita anggap sebagai Masalah besar Sebenarnya hanyalah masalah kecil Yang kita ubah sendiri Menjadi masalah besar Topik 6 Ingatkan diri Anda bahwa Bila Anda mati Daftar tugas Anda Tidak akan pernah kosong Begitu banyak diantara kita Yang menjalani kehidupan Seolah-olah tujuan hidup kita adalah Menyelesaikan Semua tugas yang harus kita lakukan Kita bergadang Sampai larut malam Dan bangun pagi-pagi sebentar Tidak mau bersenang-senang Dan membuat orang-orang yang kita sayangi Menunggu-nunggu kita Saya sangat sedih melihat banyak orang Yang putus hubungan dari Orang-orang yang mereka sayangi Karena Orang-orang yang mereka sayangi itu Sudah kehilangan minat Untuk melanjutkan Hubungan mereka Saya juga pernah mengalaminya Seringkali kita meyakinkan diri Bahwa obsesi kita terhadap daftar Yang harus dikerjakan Hanyalah sementara Begitu sudah menyelesaikan tugas-tugas itu Kita akan menjadi tenang, santai, dan bahagia Tetapi kenyataannya Ini sangat jarang terjadi Begitu satu tugas selesai Tugas yang lain akan muncul Daftar tugas berarti Ada tugas yang harus diselesaikan Dalam daftar itu Bukan berarti Daftar tugas itu akan habis Akan selalu ada orang Yang harus ditelepon Projek yang harus diselesaikan Dan pekerjaan yang harus dilakukan Bahkan Perlu dipertanyakan Apakah daftar tugas yang panjang Merupakan faktor penting Penentu keberhasilan Itu akan berarti Anda benar-benar Tidak punya waktu Untuk diri sendiri Namun Siapapun Anda Atau apapun pekerjaan Anda Ingatlah bahwa Tidak ada yang lebih penting Daripada Rasa bahagia Dan ketenangan batin Anda Dan orang yang Anda sayangi Bila Anda terobsesi Menyelesaikan segala sesuatu Anda tidak akan mendapatkan Rasa sejahtera Bahkan sesungguhnya Hampir semua hal Bisa ditunda Sangat jarang dalam hidup kita Kita benar-benar berada Dalam keadaan yang bisa Dikategorikan keadaan darurat Bila Anda tetap Berkonsentrasi pada pekerjaan Semua akan dapat Diselesaikan pada waktunya Saya merasa Bila saya mengingatkan diri saya Dalam kurung seringkali Bahwa tujuan hidup ini Bukanlah untuk Menyelesaikan semua tugas Tetapi untuk Menikmati Setiap langkah Dalam perjalanan hidup kita Dan merasakan Hidup yang penuh kasih sayang Saya akan jauh lebih mudah Mengendalikan obsesi Saya menyelesaikan Daftar pekerjaan Yang harus saya lakukan Ingat Waktu Anda mati nanti Selalu masih akan ada Urusan yang belum selesai Dan tahukah Anda Orang lainlah Yang akan menyelesaikannya Jangan membuang-buang Waktu berharga Anda Dengan menyesali Hal yang tidak terhindarkan Topik ketujuh Jangan menginterupsi Atau memutus Kalimat orang lain Baru beberapa tahun ini Saya menyadari Betapa seringnya Saya Menginterupsi orang lain Atau Memutus Pembicaraannya Segera setelah Menyadarinya Saya juga Menyadari Betapa merusaknya Tingkah laku ini Bukan hanya Karena Merusak rasa hormat Dan kasih sayang Yang saya terima Dari orang lain Tapi Tapi juga Karena Banyaknya Energi yang Dibutuhkan Supaya bisa Berada dalam Dua kepala Sekaligus Pikirkan ini Sejenak Bila Anda Membuat orang Menjadi tergesa-gesa Menginterupsi Atau memutus Pembicaraannya Anda harus Menjaga Kecepatan Bukan hanya Pikiran Anda Tetapi juga Pikiran Orang yang Anda Interupsi Kecenderungan Seperti ini Yang biasanya Sangat umum Dimiliki oleh Orang-orang yang Sibuk Mendorong Kedua belah Pihak Untuk Mempercepat Omongan Dan Pikirannya Ini Nantinya Akan membuat Kedua orang Yang melakukan Pembicaraan Menjadi Tegang Terganggu Dan Jengkel Kita jadi Capek Sendiri Ini juga Yang menyebabkan Timbulnya Perdebatan Karena Jika ada Satu hal Yang menyebabkan Orang tersinggung Hal itu Adalah Orang yang Tidak mau Mendengarkan Apa yang Sedang Dibicarakan Orang lain Dan Bagaimana Kita bisa Mendengarkan Kalau kita Sendiri Sedang Bicara Kepada Orang Tersebut Begitu Anda Menyadari Diri Anda Sedang Menginterupsi Pembicaraan Orang lain Anda Anda akan Melihat Bahwa Kecenderungan Berbahaya Ini Tidak Lebih Dari Tingkah Laku Tak Bertanggung Jawab Yang Langsung Kelihatan Ini Berita Baik Karena Ini Berarti Yang Harus Kita Lakukan Hanyalah Segera Menghentikannya Bila Kita Lupa Ingatkan Diri Anda Sebisa Mungkin Sebelum Melakukan Pembicaraan Untuk Bersikap Sabar Dan Mau Menunggu Katakan Pada Diri Sendiri Untuk Membiarkan Orang Lain Menyelesaikan Dulu Pembicaraannya Sebelum Giliran Anda Berbicara Sebagai Hasil Langsung Tingkah Laku Yang Sangat Mudah Diterapkan Ini Anda Akan Segera Melihat Betapa Interaksi Anda Dengan Orang Lain Akan Jauh Membaik Orang Yang Anda Ajak Berkomunikasi Akan Merasa Lebih Santai Ketika Berada Ditekat Anda Karena Merasa Didengar Dan Didengarkan Anda Juga Akan Merasakan Betapa Santainya Anda Bila Berhenti Menginterupsi Orang Lain Detak Jantung Dan Denyut Nadi Anda Akan Melambat Dan Anda Akan Menikmati Pembicaraan Bukan Ingin Cepat Menyelesaikannya Inilah Salah Satu Cara Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Santai Dan Lebih Menyenangkan Topik Kedelapan Berbuat Baiklah Kepada Orang Lain Dan Jangan Ceritakan Kepada Siapapun Mengenai Hal Itu Sebagian Besar Di Antara Kita Memang Seringkali Berbuat Baik Kepada Orang Lain Tapi Hampir Selalu Perbuatan Baik Itu Kita Ceritakan Kepada Orang Lain Diam Diam Kita Ingin Mendapatkan Pengakuan Dari Mereka Bahwa Kita Memang Baik Bila Kita Menceritakan Kebaikan Hati Kita Kepada Orang Lain Itu Akan Membuat Kita Merasa Sepertinya Kita Ini Orang Yang Penuh Perhatian Membuat Kita Ingat Betapa Baiknya Hati Kita Dan Betapa Inginnya Kita Diperlakukan Dengan Baik Walaupun Semua Tingkah Laku Baik Hati Pasti Sangat Menyenangkan Justru Luar Biasa Menyenangkan Bila Kita Melakukan Hal-hal Yang Penuh Perhatian Tapi Tidak Menceritakan Kepada Siapa-siapa Kita Kita Akan Selalu Merasa Nyaman Bila Kita Memberikan Sesuatu Kepada Orang Lain Daripada Perasaan Positif Itu Berkurang Karena Kita Menceritakannya Kepada Orang Lain Lebih Baik Kita Menyimpannya Hanya Untuk Diri Kita Sendiri Sehingga Kita Akan Mendapatkan Semua Perasaan Positif Itu Orang Seharusnya Memberi Memang Semata-mata Karena Ingin Memberi Bukan Untuk Menerima Balasannya Inilah Yang Tepatnya Kita Lakukan Bila Kita Tidak Menceritakan Kebaikan Hati Kita Kepada Orang Lain Balasan Yang Kita Dapatkan Adalah Perasaan Hangat Yang Timbul Setelah Kita Memberi Lain Kali Bila Anda Berbuat Baik Kepada Seseorang Biarkan Hanya Diri Anda Yang Mengetahuinya Dan Dapatkan Rasa Nikmat Seutuhnya Karena Memberi Topik Kesembilan Biarkan Orang Lain Menikmati Rasa Bangganya Ada Sesuatu Yang Ajaib Pada Jiwa Manusia Suatu Perasaan Tenang Yang Melingkupi Diri Bila Kita Tak Lagi Membutuhkan Segala Jenis Perhatian Yang Ditujukan Pada Diri Kita Dan Membiarkan Orang Lain Yang Mendapatkan Perhatian Itu Kebutuhan Kita Akan Perhatian Yang Berlebihan Adalah Bagian Dari Ego Kita Yang Berkata Lihat Aku Aku Ini Lain Daripada Yang Lain Ceritaku Pasti Lebih Menarik Daripada Cerita Kalian Itulah Suara Dari Dalam Diri Anda Yang Mungkin Tidak Langsung Keluar Dan Terucapkan Tetapi Ingin Dipercaya Bahwa Aku Lebih Penting Daripada Engkau Ego 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 Dari Diri Kita Yang Ingin Didengar Dilihat Dihargai Dianggap Istimewa Seringkali Dengan Mengorbankan Orang Lain Itulah Bagian Dari Diri Kita Yang Suka Menginteropsi Pembicaraan Orang Lain Atau Tidak Sabar Menunggu Giliran Berbicara Supaya Perhatian Kembali Pada Diri Kita Dengan Derajat Berbeda Beda-beda, kebanyakan dari kita terikat pada kebiasaan ini yang biasanya akan merusak diri kita. Bila kita begitu saja menyelah pembicaraan, kita akan mengurangi kebahagiaan orang lain. Setiap orang akan dirugikan. Lain kali, bila seseorang menceritakan sesuatu kepada Anda atau memberitahukan keberhasilannya, coba amati dorongan Anda untuk juga mengatakan sesuatu mengenai diri Anda. Walaupun kebiasaan ini sulit dihilangkan, memiliki rasa percaya diri yang kuat untuk mampu melepaskan kebutuhan Anda akan perhatian dan ikut senang bila orang lain merasa senang. Akan membuat Anda nyaman dan merasa damai. Daripada menyelah dan langsung berkata, aku juga pernah begitu atau tebak apa yang sudah kulakukan hari ini. Tahan lidah Anda dan lihat apa yang terjadi. Berusahalah untuk berkata, wow hebat sekali kamu atau lalu bagaimana. Dan jangan ucapkan apa-apa lagi. Orang yang sedang berbicara dengan kita akan lebih senang, karena kita benar-benar memperhatikannya. Karena kita menyimak pembicaraannya, karena ia tidak merasa sedang bersaing dengan kita. Hasilnya adalah, orang ini akan merasa lebih santai berada di dekat kita. Merasa lebih percaya diri dan lebih menarik. Kita juga akan lebih santai karena tidak usah merasa ingin buru-buru bangkit dari tempat duduk untuk mendapatkan giliran berbicara. Tentunya ada banyak kesempatan yang benar-benar cocok untuk saling bertukar pengalaman dan untuk berbagi keberhasilan dan perhatian. Bukan memberikan semuanya sekaligus. Di sini saya mengacu pada kebutuhan yang kompulsif untuk merampas perhatian yang layak dinikmati orang lain. Ironisnya, bila kita melepaskan keinginan untuk memonopoli kesenangan, perhatian yang biasanya Anda perlukan dari orang lain akan digantikan oleh rasa percaya diri dari dalam yang sangat besar yang diperoleh dari membiarkan orang lain memilikinya saja. Topik ke sepuluh Belajarlah untuk hidup di masa sekarang Ukuran ketenangan pikiran kita ditentukan oleh seberapa jauh kita mampu hidup di masa sekarang Terlepas dari apa yang akan terjadi kemarin atau tahun lalu dan apa yang bisa atau tidak bisa terjadi esok hari Masa sekarang adalah tempat di mana kita berada Selalu Tidak perlu dipertanyakan lagi Sebagian besar di antara kita Menguasai seni neurotik menyianyiakan hidup Cemas akan segala macam hal Sekaligus Kita Membiarkan problem masa lalu dan persoalan masa depan Mendominasi masa sekarang kita Begitu parahnya Sehingga kita menjadi cemas frustrasi depresi dan putus asa Selain itu Kita juga menunda kegembiraan Prioritas dan kebahagiaan Seringkali dengan meyakinkan diri bahwa suatu saat Pasti keadaan kita akan lebih baik daripada hari ini Sayangnya Dinamika mental yang sama Yang mengatakan kepada kita untuk selalu melihat ke masa depan Hanya akan mengulanginya sehingga Suatu saat nanti Tidak akan pernah tiba John Lennon pernah berkata Hidup adalah Apa yang terjadi Ketika kita sedang sibuk membuat rencana lain Saya ulang Hidup adalah apa yang terjadi ketika kita sedang sibuk membuat rencana lain Ketika kita sibuk membuat rencana lain Anak-anak kita akan menjadi dewasa Orang-orang yang kita cintai pergi dan menjadi tua Tubuh kita kehilangan bentuk dan impian-impian kita berlalu Singkatnya Kita mengalami kerugian dalam hidup kita Banyak orang yang menjalani hidup seolah-olah hidup adalah Geladiresik suatu pagelaran Yang akan ditayangkan nanti Bukan itu Bukan Bukan geladiresik Hidup kita bukanlah geladiresik Suatu pagelaran yang akan ditayangkan besok Karena biasanya Geladiresik itu Adalah latihan untuk hari ini dan ditampilkan besok Bukan seperti itu Kenyataannya Tidak ada yang dapat menjamin bahwa Ada orang yang akan menghadirinya besok Saat ini adalah satu-satunya Waktu yang kita miliki Dan satu-satunya Waktu yang dapat kita kendalikan Bila perhatian kita adalah pada saat ini Kita dapat mengusir rasa takut dari pikiran kita Rasa takut adalah rasa prihatin kita akan apa yang terjadi di masa depan Kita nanti tidak akan punya uang lah Anak-anak kita akan susah lah Kita akan jadi tua dan matilah dan sebagainya Untuk memerangi rasa takut Strategi yang terbaik adalah Membawa perhatian kita kembali ke masa kini Masa sekarang Present moment Mark Dwayne berkata Saya pernah mengalami masa-masa yang sangat buruk dalam hidup saya Beberapa yang sangat buruk itu Kebetulan saja terjadi Saya tidak bisa menerangkannya dengan lebih baik lagi Berlatihlah menjaga perhatian Anda saat ini Di sini Sekarang juga Usaha Anda akan membuahkan hasil yang sangat besar Topik ke sebelas Bayangkan setiap orang sudah mendapat pencerahan kecuali Anda Strategi ini memberikan kita kesempatan untuk mempraktikan sesuatu yang sulit kita terima Namun bila mencobanya Anda mungkin akan mendapati bahwa ini adalah salah satu latihan Yang paling sangat membantu di bidang pengembangan diri Seperti yang disarankan oleh judul bab ini Idenya adalah membayangkan bahwa Setiap orang yang kita temui adalah Orang-orang yang sudah mengalami pencerahan Semuanya Kecuali kita Orang-orang yang kita temui memang ada di dekat kita Untuk memberi pelajaran tertentu Mungkin pengemudi yang ugal-ugalan Atau remaja yang tidak sopan Itu memang ditakdirkan bertemu dengan kita Untuk mengajarkan kesabaran Remaja berpakaian gaya pangrok itu Mungkin memang dimaksudkan agar Anda tidak terlalu gampang menghakimi orang lain Tugas kita adalah berusaha mengetahui apa yang hendak diajarkan orang-orang dalam hidup kita Anda akan menemukan bahwa Bila Anda melakukan hal ini Anda tidak mudah jengkel Terganggu dan frustrasi karena tingkah laku dan kekurangan orang lain Kita dapat benar-benar menyikapi hidup dengan cara ini Dan bila melakukannya Kita tidak akan menyesal telah melakukannya Seringkali Bila kita mengetahui apa yang hendak diajarkan oleh seseorang kepada kita Kita tidak mudah menjadi frustrasi Sebagai contoh Andaikan Andaikan Anda ada di kantor pos Dan petugas kantor pos Tampak sengaja Memperlambat pekerjaannya Daripada frustrasi Lebih baik bertanyalah kepada diri sendiri Apa yang hendak diajarkannya kepada aku Mungkin kita butuh belajar ikut peduli Betapa mengesalkannya Bila kita harus mengerjakan tugas yang tidak kita sukai Seperti petugas pos tadi Atau mungkin kita dapat belajar sedikit untuk berlaku sabar Menunggu giliran dengan mengantri adalah kesempatan yang baik Untuk menghilangkan kebiasaan tidak sabaran Anda mungkin tidak akan menyangka Betapa menyenangkan dan mudahnya strategi ini Yang kita lakukan sebenarnya Mengubah persepsi dari Mengapa orang-orang bersikap begitu Menjadi Apa yang hendak mereka ajarkan kepada aku Jadi hari ini Perhatikanlah orang-orang yang sudah mengalami pencerahan di sekitar kita Topik 12 Beri kesempatan kepada orang lain untuk mengklaim dirinya benar Salah satu pertanyaan penting yang pernah kita tanyakan kepada diri sendiri adalah Apakah aku ingin menjadi benar Atau Apakah aku ingin menjadi bahagia Seringkali Keduanya masing-masing berdiri sendiri Menjadi yang benar Mempertahankan pendapat kita Akan menghabiskan banyak energi mental Dan seringkali membuat kita dikucilkan oleh orang-orang Perlu dianggap benar Atau artinya perlu menganggap orang lain salah Membuat orang lain menjadi defensif Dan membuat kita tertekan karena harus bertahan Tapi sebagian besar diantara kita Kadang-kadang saya juga begitu Membuang-buang banyak waktu dan energi Untuk membuktikan atau Menunjukkan bahwa Kitalah yang benar Dan orang lainlah yang salah Kebanyakan orang Secara sadar atau tidak sadar Percaya bahwa Memang tugas kitalah untuk memperlihatkan kepada orang lain Bahwa pendapat, pernyataan, dan sudut pandang mereka salah Dan dengan berbuat begitu Orang yang kita koreksi itu Akan Menghargai kita Atau paling tidak akan belajar sesuatu dari kita Salah besar Pikirkanlah Pernahkah Anda dikoreksi oleh seseorang Dan mengatakan kepada orang yang merasa dirinya benar itu Terima kasih banyak sudah menunjukkan bahwa saya salah Dan Anda benar Sekarang saya jadi tahu Wah Anda benar-benar hebat Atau pernahkah ada orang yang berterima kasih kepada Anda Atau setuju dengan Anda Bila Anda mengoreksi mereka Atau membuat diri Anda menjadi yang benar dengan Mengorbankan orang lain Pasti tidak Yang benar adalah Semua orang tidak suka dikoreksi Kita semua ingin pendapat kita dihormati Dan dipahami oleh orang lain Didengar adalah salah satu hal yang paling diinginkan oleh hati manusia Dan mereka yang mau mendengar adalah orang-orang yang paling dicintai Dan dihargai Mereka yang punya kebiasaan mengoreksi orang lain Biasanya adalah orang-orang yang tidak disukai dan dihindari Ini bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang yang paling benar Kadang-kadang kita memang benar-benar harus Atau diharuskan untuk menjadi benar Barangkali ada posisi filosofis tertentu yang tidak ingin Anda korbankan Seperti misalnya ketika Anda mendengar komentar yang berbau rasis Dalam hal ini Anda memang sangat perlu mengutarakan pandangan Anda Namun biasanya ego Anda lah yang pelan-pelan muncul dan Merusak suatu pertemuan yang tadinya berlangsung damai Inilah kebiasaan ingin untuk menjadi yang benar Strategi yang tulus dan baik untuk menjadi lebih tenang dan dicintai adalah Melakukan perbuatan yang memberi kesempatan bagi orang lain untuk menjadi benar Memberi orang lain kebanggaan Berhentilah mengoreksi orang Semakin sulit mengubah kebiasaan ini Semakin berguna tiap usaha dan perbuatan yang kita lakukan Bila seseorang berkata Saya pikir yang paling penting adalah Daripada Anda memotongnya dan langsung berkata Tidak, yang paling penting adalah Atau mengucapkan kata-kata lain yang bersifat mengoreksi, mengkritik Lebih baik biarkan ia menyelesaikan kata-katanya dan mengutarakan pendapatnya Orang-orang yang ada di sekitar Anda akan tidak defensif lagi dan lebih menyayangi Anda Mereka akan menghargai Anda lebih dari yang pernah Anda bayangkan Bahkan bila mereka juga tidak tahu mengapa mereka menghargai Anda Anda akan menemukan kenikmatan berpartisipasi dan menyaksikan kebahagiaan orang lain Yang jauh lebih menguntungkan daripada melakukan konflik ego Anda tidak usah mengorbankan kebenaran filosofis Anda yang paling dalam Atau pandangan-pandangan Anda yang paling tulus Tapi mulai hari ini Berilah kesempatan kepada orang lain untuk benar Sebanyak mungkin Topik 13 Jadilah orang yang lebih sabar Kualitas kesabaran kita diuji sepanjang upaya kita meraih tujuan Menjadi orang yang tenang dan penuh kasih sayang Semakin sabar, kita semakin dapat menerima hidup ini apa adanya Bukan semakin memaksakan hidup ini persis seperti yang kita kehendaki Tanpa kesabaran, hidup pastilah akan membuat kita sangat frustrasi Kita akan mudah jengkel, terganggu, dan merasa disakiti Kesabaran menambahkan suatu dimensi ketentraman dan rasa menerima pada hidup kita Dimensi yang sangat penting bagi ketenangan batin Menjadi lebih sabar mengharuskan kita membuka hati pada saat sekarang Bahkan bila kita tidak menyukainya Bila kita terjebak di tengah kemacetan total Terlambat datang ke sebuah pertemuan Membayangkan saat-saat tersebut akan membuat kita membangun bola salju mental Sebelum pikiran kita tersadar dan mengingatkan kita untuk bersikap santai Ini juga mungkin waktu yang baik untuk menarik nafas dan juga kesempatan untuk mengingatkan diri anda bahwa pada skema yang lebih besar Terlambat adalah masalah kecil Kesabaran juga mengharuskan kita melihat ketidak bersalahan pada diri orang lain Istri saya Chris dan saya mempunyai dua orang anak yang masing-masing berusia 4 dan 7 tahun Seringkali ketika saya sedang menulis buku ini Anak perempuan saya yang berusia 4 tahun masuk ke ruang kerja saya dan mengganggu saya yang sedang bekerja Yang bagi seorang penulis biasanya membuyarkan konsentrasi Yang saya lakukan adalah dalam kurung banyak kali melihat ketidak bersalahan pada tingkah lakunya Bukan memikirkan implikasi yang bisa terjadi pada pekerjaan saya karena gangguannya itu Aku tidak bisa menyelesaikan pekerjaanku, aku kehilangan inspirasi, hari ini aku tidak punya waktu lain lagi untuk menulis dan seterusnya Maksudnya itu, bukan itu, bukan karena gangguannya itu Saya mengingatkan diri saya mengapa ia masuk ke ruang kerja saya untuk menemui saya Adalah karena ia mencintai saya, bukan karena berencana merusak pekerjaan saya Bila saya ingat untuk melihat ketidak bersalahan Saya akan segera memunculkan suatu perasaan sabar dan perhatian saya kembali lagi ke masa sekarang Rasa terganggu yang mungkin terbentuk menjadi lenyap dan saya diingatkan sekali lagi Betapa beruntungnya saya dikaruniai anak perempuan yang cantik-cantik Saya menemukan bahwa bila kita melihat lebih jauh Kita dapat hampir selalu melihat ketidak berhasilan di dalam diri orang lain Dan juga di dalam setiap situasi yang bisa membuat frustrasi Bila Anda melakukannya, Anda akan menjadi orang yang lebih sabar dan tenang Dan Anda mulai menikmati saat-saat yang biasanya akan membuat Anda frustrasi Topik keempat belas Ciptakanlah periode melatih kesabaran Kesabaran adalah kualitas hati yang dapat dikembangkan dengan latihan yang direncanakan Suatu cara yang efektif yang saya temukan bisa memperbesar kesabaran saya adalah Menciptakan periode latihan yang sebenarnya Yaitu suatu periode waktu yang saya program di dalam otak saya Untuk mempraktikan seni menjadi sabar Ruang kelasnya adalah hidup ini sendiri Dan kurikulumnya adalah kesabaran Kita dapat mulai dengan waktu paling sedikit 5 menit Dan meningkatkannya sejalan dengan waktu Mulailah dengan mengatakan kepada diri sendiri Oke, untuk 5 menit berikut ini Aku tidak akan membuat diriku merasa tidak terganggu oleh apapun Aku akan sabar Anda akan terkejut dengan apa yang akan Anda rasakan Niat kita untuk bersikap sabar Apalagi bila kita tahu itu hanya untuk sementara Langsung akan memperkuat kemampuan kita untuk bersikap sabar Kesabaran adalah salah satu sifat istimewa Yang merupakan faktor penentu kesuksesan Sekali kita sudah berhasil menjalani latihan ini Misalkan 5 menit menjadi orang yang sabar Kita akan bisa melihat bahwa Kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi sabar Bahkan untuk waktu yang lebih lama Lama kelamaan kita akan benar-benar menjadi orang yang sabar Karena saya mempunyai 2 anak kecil di rumah Saya punya banyak kesempatan untuk mempraktikan seni bersikap sabar Contohnya Ketika suatu hari 2 anak perempuan saya menghujani saya dengan banyak pertanyaan Pada saat saya harus menelpon karena ada urusan yang sangat penting Saya berkata kepada diri saya Ini saat yang baik untuk latihan bersabar Selama setengah jam saya akan berusaha sesabar mungkin Lihat kan Saya sudah bekerja keras Saya akan bertahan sampai 30 menit Dan ini benar-benar berhasil Ini memang berhasil Memang berhasil diterapkan di keluarga saya Karena tetap tenang dan tidak membiarkan diri saya jengkel dan marah Saya dapat dengan tenang tetapi tetap tegas Mengarahkan tingkah laku anak-anak saya secara jauh lebih efektif Daripada bila saya marah Tindakan sederhana untuk menurunkan perseneling pikiran kita Agar menjadi sabar membuat saya bisa tetap berpikir jernih Dengan jauh lebih baik daripada bila saya marah Mengingat-ingat sudah berapa kejadian yang sama terjadi dan merasa menjadi korban Yang lebih menyenangkan perasaan sabar saya seringkali menular Perasaan itu melekat pada diri anak-anak yang kemudian memutuskan Dari dalam diri mereka sendiri Tidak enak bila mengganggu ayah Menjadi sabar membuat saya bisa menjaga perspektif Saya dapat mengingat bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit Apa yang ada di hadapan saya Tantangan saat ini bukanlah persoalan hidup atau mati Tetapi semata-mata hambatan kecil yang harus dipecahkan Tanpa kesabaran Skenario yang sama dapat menjadi keadaan gawat darurat Yang penuh dengan teriakan, frustrasi, hati yang luka dan tekanan darah tinggi Ini tidak berguna sama sekali Entah Anda sedang harus berhubungan dengan anak, atasan, atau situasi orang yang sulit Bila Anda tidak ingin memusingkan hal-hal kecil Memperbaiki tingkat kesabaran Anda adalah langkah yang besar untuk memulainya Topik 15 Jadilah pihak yang lebih dulu melakukan pendekatan Begitu banyak di antara kita yang bertahan pada rasa tidak suka yang bisa menjadi awal pertengkaran Kesalahpahaman, pemicu kemarahan, atau saat-saat menyakitkan lainnya Kita bersikeras menunggu orang lain mendekati kita Percaya bahwa inilah satu-satunya cara yang akan membuat kita bisa memaafkan Atau menghidupkan kembali suatu persahabatan atau hubungan keluarga Seorang kenalan saya yang sering sakit-sakitan Baru-baru ini berkata bahwa ia sudah hampir 3 tahun tidak pernah berbicara dengan anak laki-lakinya Mengapa? Tanya saya Ia berkata bahwa ia dan anaknya punya perbedaan pendapat mengenai istri anaknya itu Dan ia tidak akan mau bicara dengan anaknya lagi kecuali anaknya itu menelponnya lebih dulu Ketika saya menyarankan agar ia yang terlebih dulu memulai pembicaraan Mula-mula ia menolak dan berkata Oh aku tidak bisa melakukan itu dong Iya dong yang harusnya minta maaf Dia benar-benar dalam keadaan sakit parah sebelum menghubungi anak laki-laki satu-satunya itu Namun setelah saya dengan halus membujuknya Ia memutuskan untuk menjadi yang lebih dulu mulai pembicaraan Tidak disangkanya sama sekali bahwa anaknya sangat berterima kasih atas keinginannya untuk menelpon dan menyatakan permintaan maafnya Memang ini biasanya kasus yang sering terjadi ketika seseorang mengambil kesempatan dan memulai pembicaraan Semua orang akan diuntungkan Setiap kali memendam amarah kita mengubah masalah kecil menjadi masalah besar dalam pikiran kita Kita mulai percaya bahwa posisi kita lebih penting daripada kebahagiaan kita Ternyata tidak demikian Bila kita ingin menjadi orang yang lebih tenang Kita harus memahami bahwa menjadi yang benar Hampir tidak pernah lebih penting daripada membuat diri kita bahagia Cara untuk menjadi bahagia adalah Membiarkan masalah itu berlalu Dan mulai berbicara lebih dulu Biarkan orang lain menjadi yang benar Saya ulangi Biarkan orang lain menjadi yang benar Ini tidak berarti kita bersalah Semua akan baik-baik saja Kita akan menikmati pengalaman membiarkan masalah berlalu Juga nikmatnya membiarkan orang lain menjadi yang benar Mereka akan menjadi tidak defensif dan lebih menyukai kita Mereka mungkin akan mendekati kita kembali Tetapi bila karena berbagai alasan mereka tidak melakukannya Itu tidak menjadi soal Kita akan mendapatkan kepuasan batin Dari memahami bahwa kita telah mengerjakan tugas kita Untuk menciptakan dunia yang penuh kasih sayang Dan tentu saja kita sendiri akan menjadi lebih tenteram Topik 16 Tanyai diri sendiri Apakah tahun depan masalah ini akan menjadi masalah yang penting? Hampir setiap hari Saya memainkan suatu permainan yang saya sebut Membelokkan waktu Saya membuat permainan sebagai respons Dari keyakinan saya yang konsisten Dan keliru bahwa semua yang harus saya kerjakan sangatlah penting Untuk melakukan permainan membelokkan waktu Yang harus Anda lakukan adalah membayangkan bahwa Bagaimanapun keadaan yang Anda hadapi Tidak akan terjadi saat ini Tapi setahun dari sekarang Lalu tanyakan kepada diri Anda sendiri Apakah situasi ini sedemikian penting Sehingga aku harus menyelesaikannya sekarang juga Mungkin kadang-kadang memang demikian Tapi ya seringkali kan tidak begitu juga Misalnya Entah itu pertengkaran dengan pasangan Anak atau atasan Suatu kesalahan Atau misal Hilangnya kesempatan Dompet yang hilang Penolakan yang berhubungan dengan pekerjaan Atau kaki yang terkilir Setahun dari sekarang Tahun depan Anda sudah tidak akan memperdulikannya lagi Peristiwa itu menjadi peristiwa yang tidak penting Dalam hidup Anda Tidak penting sekali dalam hidup Anda Walaupun permainan sederhana ini Tidak dapat memecahkan semua masalah Anda Hal ini dapat memberi Anda Sejumlah besar perspektif yang Anda butuhkan Saya mendapati diri saya Mentertawakan hal-hal Yang pernah saya Anggap terlalu serius Sekarang Daripada menghabiskan energi Dengan marah Dan merasa kewalahan Saya dapat menggunakan energi itu Untuk menghabiskan waktu bersama istri Dan anak-anak Atau melakukan hal-hal yang kreatif Topik ke-17 Terimalah kenyataan bahwa Hidup ini memang tidak adil Terimalah kenyataan bahwa Hidup ini memanglah tidak adil Terimalah kenyataan bahwa Hidup ini memang tidak adil Seorang teman mengomentari Suatu percakapan kami Tentang ketidakadilan dalam hidup ini Bertanya kepada saya dia Siapa bilang hidup ini adil Atau apakah hidup ini memang harus adil Pertanyaannya sangat bagus sekali Ini mengingatkan saya pada sesuatu Yang pernah diajarkan kepada saya Sewaktu saya masih remaja Hidup ini tidak adil Hidup ini tidak menyenangkan Tetapi hidup ini nyata Ironisnya Menyadari fakta-fakta yang ada ini Dapat sangat memberikan wawasan Yang membebaskan Salah satu kesalahan Yang sering kita lakukan adalah Merasa kasihan pada diri sendiri Atau pada orang lain Berpikir bahwa hidup ini seharusnya adil Atau suatu hari nanti Hidup ini pasti adil Tidak benar begitu Dan tidak mungkin begitu Tidak akan begitu Bila kita melakukan kesalahan ini Kita cenderung menghabiskan Waktu kita berkubang Atau mengeluh Tentang apa yang salah dengan hidup ini Kita kasihan pada orang lain Mendiskusikan ketidakadilan hidup Tidak adil Kita mengeluh Tidak sadar bahwa Mungkin hidup ini akan begitu terus Tidak akan adil terus Tidak mungkin adil Salah satu hal yang baik Bila kita melepaskan pikiran Bahwa Hidup ini tidak adil Adalah Kita terhindar dari tindakan Mengasihani diri Karena Dengan demikian Kita mendorong diri kita Berusaha sebaik mungkin Dengan apa yang kita miliki Kita tahu bahwa Bukan tugasnya kehidupan Untuk membuat segalanya sempurna Ini adalah tantangan kita Melepaskan pikiran ini Juga membuat kita terhindar Dari mengasihani orang lain Karena kita sadar bahwa Orang lain memiliki surat tangan Masing-masing Takdirnya masing-masing Nasibnya masing-masing Dan setiap orang memiliki Kekuatan dan tantangan Yang tidak sama dengan orang lain Wawasan ini Telah membantu saya Untuk berurusan dengan masalah Membesarkan dua orang anak Sulit memutuskan siapa yang harus saya bantu Dan siapa yang tidak Juga pergulatan dalam diri saya yang Selama masa-masa itu Karena saya merasa dikorbankan Atau diperlakukan secara tidak adil Hal ini hampir selalu mengembalikan saya Ke realitas dan jalan yang benar Fakta bahwa hidup ini tidak adil Bukanlah berarti kita sebaiknya Tidak mengerahkan kemampuan kita Untuk memperbaiki kehidupan kita Dan dunia ini pada umumnya Sebaliknya Karena itulah Kita sebaiknya melakukan Keadilan Bila kita tidak menyadari Atau mengakui bahwa hidup ini tidak adil Kita cenderung Untuk jatuh kasihan pada orang lain Dan diri kita sendiri Rasa kasihan tentu saja adalah Emosi yang melemahkan Yang tidak bermanfaat bagi setiap orang Kecuali membuat orang merasa lebih buruk Daripada sebelumnya Bila kita benar-benar menyadari bahwa Hidup ini tidak adil Kita merasa peduli pada orang lain Dan diri kita sendiri Dan rasa peduli adalah Emosi yang tulus Yang mengirimkan kebaikan yang penuh kasih Untuk setiap orang yang disentuhnya Lain kali Bila Anda menemukan diri Anda Berpikir bahwa Tidak ada keadilan di dunia ini Cobalah mengingatkan diri Anda Fakta yang paling dasar ini Anda pasti tidak menyangka Bahwa ini akan melepaskan diri Anda Dari mengasihani diri sendiri Dan melakukan tindakan menolong Pada pihak lain Topik 18 Biarkan diri Anda merasa bosan Bagi sebagian besar diantara kita Hidup itu penuh rangsangan Belum lagi kalau mengingat adanya tanggung jawab Sehingga Hampir tidak mungkin bagi kita Untuk duduk tenang Dan tidak melakukan apa-apa Sedikit lebih santai Bahkan hampir untuk beberapa menit Seorang teman saya berkata Manusia bukan lagi human being Kita harus menyebutnya Human doing Pertama kali saya terbuka Terhadap gagasan Bahwa kadang-kadang Bosan Bisa sangat baik bagi saya Adalah waktu belajar Menjadi ahli terapi Di La Conner, Washington Suatu kota kecil Tempat sangat sedikit Yang bisa dilakukan Setelah menghabiskan hari pertama kami bersama Saya bertanya kepada instruktur Apa yang bisa kami lakukan disini pada malam hari Ia menjawabnya dengan berkata Yang saya harap kalian lakukan adalah Biarkan diri kalian menjadi bosan Jangan lakukan apa-apa Ini bagian dari latihan kalian Mulanya saya pikir ia sedang bercanda Untuk apa saya harus memilih Rasa bosan Saya bertanya Ia melanjutkan keterangannya Bahwa bila kita Membiarkan diri kita merasa bosan Bahkan cuma untuk satu jam Atau kurang Dan tidak menyerah Rasa bosan itu Akan digantikan oleh rasa damai Dan setelah sedikit latihan Kita akan terbiasa Merasa santai Saya tidak menyangka Ternyata itu benar Ternyata iya benar Mulanya Awalnya Saya tidak tahan melakukannya Saya itu terbiasa melakukan sesuatu Setiap detik Sehingga Saya harus berjuang untuk Tidak melakukan apa-apa Tapi Tidak lama setelah itu Saya jadi terbiasa Dan Bisa bertahan Untuk waktu yang lebih lama Setelah Bisa menikmatinya Ini bukan Ini bukan soal Membuang-buang waktu Atau malas Bukan Tapi Semata-mata belajar Seni Menyantaikan diri Menjadi human being Bukan human doing Untuk beberapa menit Setiap hari Tidak ada teknik khusus Selain secara sadar Tidak melakukan apa-apa Cuma duduk diam Barangkali dengan Memandang keluar jendela Dan Merasakan pikiran Dan perasaan Anda Mohon maaf Saya tertawa Karena saya sempat Mengalaminya terjebak Di suatu pekerjaan Selama dua bulan penuh Dan Saya tidak melakukan apa-apa Di dua bulan itu Oke saya lanjut Saya mengalaminya Tidak melakukan apa-apa Selama dua bulan Bayangkan saja ya Oke kita lanjut ya Anda akan merasa Sedikit tegang Pada mulanya Tetapi lama-lama Akan terasa lebih mudah Imbalanya Akan sangat memuaskan Ya itulah Oke lanjutlah Lanjut lagi Kebanyakan dari kecemasan Dan pertentangan batin kita Berasal dari Otak kita yang sibuk Dan terlalu aktif Yang selalu membutuhkan Sesuatu untuk menghiburnya Sesuatu untuk dipikirkan Dan selalu bertanya-tanya Setelah ini apa? Setelah ini apa? Sambil menghabiskan makan malam kita Memikirkan apa hidangan penutupnya Waktu makan hidangan penutup Kita berpikir Apa yang enak dilakukan setelah itu Setelah menghabiskan malam hari Ada lagi pertanyaan Apa enaknya yang kita lakukan Akhir pekan ini Setiba di rumah kita Langsung menyalakan televisi Mengangkat gagang telepon Membuka buku Dan mulai beres-beres Dan seterusnya Seolah-olah kita takut Tidak punya sesuatu yang Harus dilakukan Bahkan untuk semenit pun Kita takut untuk Tidak melakukan apa-apa Padahal tidak melakukan apa-apa itu Tidak apa-apa Iya kan? Segi positif dari Tidak melakukan apa-apa adalah Hal ini mengajarkan kita Untuk menjernihkan pikiran Dan bersikap Santai Ini memberikan Pikiran kita Kebebasan Untuk Tidak mengetahui Selama beberapa saat Jangan mengetahui Apa-apa Untuk Hal Untuk Dalam waktu ke depan Seperti halnya tubuh Pikiran juga kadang-kadang Butuh istirahat Dari kesibukannya Yang terus-menerus Bila kita Membiarkan pikiran kita Beristirahat Pikiran itu Akan kembali Kuat Lebih tajam Serta Lebih terfokus Dan kreatif Bila membiarkan diri Merasa bosan Kita akan terlepas Dari Sejumlah besar Tekanan Untuk melakukan Sesuatu Setiap detik Setiap hari Sekarang Bila anak saya Berkata Ayah Aku bosan Ayah Aku bosan Ayah Aku bosan Gimana dong Saya membalasnya Dengan berkata Bagus Bosan Saja sebentar Itu Baik Untukmu Bila saya Berkata demikian Mereka Tidak lagi Meminta saya Memecahkan Problem mereka itu Anda mungkin Tidak akan pernah berpikir Seseorang akan Menyarankan Anda Untuk Merasa bosan Saya pikir Selalu ada yang pertama Untuk segala hal Aduh Mohon maaf Mohon maaf Untuk topik yang ini Untuk topik yang Ke 18 ini Banyak hal tertawa Yang Sebetulnya Hal yang menyedihkan Dalam Hidup saya Atau hidup Hal yang pernah saya alami Yaitu Saya juga pernah Merasa bosan Dan Saran Dari topik Ke 18 ini Sangat mengena Mudah-mudahan Sangat bermanfaat Untuk Anda Latihanlah Untuk merasa bosan Oke kita lanjut Topik 19 Turunkan Daya toleransi Anda Terhadap Stress Kita Cenderung Menilai tinggi Orang-orang Yang selalu Berhadapan Dengan stress Tinggi Yang dapat Menangani Beban stress Stress yang berat Bila ada orang Yang berkata Saya sudah Bekerja keras Atau Saya benar-benar Stress Kita terbiasa Mengagumi Bahkan Berusaha Menandingi Perilaku tersebut Dalam pekerjaan Saya sebagai Konsultan Stress Saya mendengar Kalimat ini Diucapkan Dengan bangga Saya memiliki Daya toleransi Yang tinggi Terhadap Stress Hampir Setiap Hari Mungkin Bukan kebetulan Bila orang-orang Yang stress Ini pertama Kali datang Ke kantor Saya Lebih sering Daripada Tidak Yang mereka Harapkan Adalah Memperoleh Strategi Bagaimana Meningkatkan Daya toleransi Mereka Terhadap Stress Lebih tinggi Daripada Yang sebelumnya Dapat Mereka Terima Untungnya Ada hukum Yang tidak Bisa Ditawar Tawar Lagi Dalam Bidang Emosi Yang Berbunyi Seperti Ini Tingkat Stress Kita Sama Dengan Daya Toleransi Kita Terhadap Stress Orang Yang berkata Saya Dapat Mengatasi Begitu Banyak Stress Memang Selalu Berada Dalam Keadaan Stress Sebanyak Yang Mereka Katakan Jadi Bila Kita Mengajari Orang Untuk Meningkatkan Daya Toleransinya Terhadap Stress Itulah Sebenarnya Stress Yang Harus Dihadapinya Mereka Justru Akan Menerima Lebih Banyak Kebingungan Dan Tanggung Jawab Sampai Tingkat Eksternal Stress Mereka Sama Dengan Daya Toleransi Mereka Biasanya Butuh Berbagai Jenis Krisis Untuk Menyadarkan Orang Yang Mengalami Stress Dari Kegilaannya Ditinggal Pasangan Hidup Gangguan Kesehatan Kecanduan Serius Terhadap Obat Obatan Sesuatu Yang Terjadi Yang Membuat Mereka Tersentak Untuk Mencari Strategi Yang Lain Kelihatannya Aneh Tetapi Seandainya Kita Menjadi Peserta Lokokarya Management Stress Yang Akan Kita Pelajari Adalah Meningkatkan Daya Toleransi Kita Terhadap Stress Rupanya Para Konsultan Stress Mengalami Stress Juga Yang Harus Kita Lakukan Adalah Mengenali Tanda Tanda Stress Begitu Stress Itu Muncul Sebelum Stress Itu Tidak Dapat Kita Kendalikan Bila Kita Merasa Pikiran Kita Bergerak Terlampau Cepat Itulah Waktunya Untuk Mundur Dan Mendapatkan Kembali Arah Kita Bila Kita Sudah Merasa Kewalahan Dengan Jadwal Kita Itulah Tandanya Kita Harus Memperlambat Diri Dan Mengevaluasi Kembali Apa Yang Lebih Penting Bukannya Mengeluarkan Energi Untuk Melakukan Semua Yang Ada Di Daftar Tugas Bukan Tapi Saya Ulang Lagi Bila Kita Sudah Merasa Kewalahan Dengan Jadwal Kita Tandanya Kita Harus Memperlambat Diri Dan Mengevaluasinya Kembali Apa Yang Lebih Penting Apa Yang Lebih Penting Bukannya Mengeluarkan Energi Untuk Melakukan Semua Yang Ada Di Daftar Tugas Bila Kita Merasa Kehilangan Kendali Dan Tidak Bisa Menikmati Apa Yang Kita Lakukan Ketimbang Menyingsingkan Lengan Baju Dan Membereskan Semuanya Strategi Yang Lebih Baik Adalah Menyantaikan Diri Menarik Napas Dalam Dalam Dan Jalan Jalan Sebentar Kita Akan Mendapati Bahwa Bila Kita Dapat Mencegah Diri Kita Mengalami Terlalu Banyak Stres Sejak Dini Sebelum Semuanya Lepas Kontrol Stres Kita Tidak Akan Seperti Bola Salju Yang Menggelinding Menuruni Bukit Semakin Membesar Bila Bolanya Masih Kecil Masih Dapat Dikendalikan Dan Mudah Dikelola Bila Daya Geraknya Sudah Terkumpul Sangat Besar Sangat Sulit Bahkan Itu Tidak Mungkin Dihentikan Anda Tidak Perlu Cemas Tidak Akan Bisa Menyelesaikan Tanggung Jawab Anda Bila Bila pikiran Kita Jernih Tenang Dan Tingkat Stres Berkurang Kita Akan Lebih Efektif Dan Gembira Bila Kita Mengurangi Daya Toleransi Terhadap Stres Kita Akan Menemukan Bahwa Kita Hanya Punya Sedikit Stres Yang Harus Ditangani Dan Ide-ide Kreatif Untuk Mengatasi Stres Juga Akan Berkurang Topik 20 Sekali Seminggu Tulislah Surat Ungkapan Kasih Sayang Ini Latihan Untuk Membantu Mengubah Banyak Kehidupan Membantu Orang Menjadi Lebih Tenang Dan Menyenangkan Menyisihkan Waktu Beberapa Menit Setiap Minggu Untuk Menulis Surat Ungkapan Kasih Sayang Akan Sangat Berarti Bagi Kita Mengambil Pena Atau Mengetik Dengan Komputer Akan Memberi Kita Cukup Waktu Kepada Kita Untuk Mengingat Orang Orang Yang Baik Selama Hidup Kita Sekedar Duduk Dan Menulis Surat Akan Membantu Memenuhi Hidup Kita Dengan Rasa Syukur Sekali Anda Memutuskan Untuk Mencobanya Anda Mungkin Tidak Menyangka Akan Mendapati Betapa Banyaknya Nama Orang Yang Masuk Daftar Anda Saya Punya Seorang Klien Yang Berkata Rasanya Saya Tidak Punya Waktu Untuk Menulis Surat Kepada Setiap Orang Yang Ada Dalam Daftar Saya Ini Bisa Terjadi Atau Tidak Terjadi Pada Diri Kita Atau Dari Masa Lalu Kita Yang Benar Benar Sangat Mendambakan Mendapat Surat Yang Bersahabat Dan Memiliki Sentuhan Yang Akan Dikirimi Surat Teruskan Saja Dan Tuliskan Surat Kepada Orang Yang Tidak Anda Kenal Barangkali Kepada Setiap Pengarang Yang Bahkan Sudah Lama Meninggal Yang Karyanya Anda Kagumi Atau Kepada Penemu Terkenal Atau Pemikir Dari Masa Lalu Dan Masa Kini Sebagian Tujuan Surat Itu Adalah Agar Kita Selalu Bersyukur Menulis Surat Walaupun Tidak Dikirim Akan Berdampak Demikian Tujuan Surat Tersebut Simple Saja Untuk Mengungkapkan Cinta Dan Rasa Terima Kasih Jangan Khawatir Bila Anda Merasa Kaku Menulis Surat Ini Bukan Kontes Kepandean Menulis Surat Tetapi Merupakan Hadiah Dari Hati Bila Anda Tidak Bisa Menulis Banyak Mulailah Dengan Tulisan Pendek Seperti Yasmin Yang Baik Aku Bangun Hari Ini Dan Memikirkan Betapa Beruntung Aku Memiliki Teman Seperti Kamu Dalam Hidupku Terima Kasih Banyak Atas Persahabatan Yang Kamu Ulurkan Bagiku Aku Benar Benar Merasa Mendapatkan Karunia Dan Aku Mendoakan Agar Engkau Mendapat Kebahagiaan Dan Kegembiraan Dalam Hidupmu Salam Hangat Richard Menulis dan Mengirim surat Seperti ini Tidak hanya akan Memusatkan Perhatian kita Pada apa yang Benar dalam Hidup kita Tapi Orang yang Menerimanya Akan mungkin Sekali Sangat Tersentuh Dan Berterima kasih Sering Seringkali Tindakan Tindakan Sederhana Seperti ini Akan Memulai Lingkaran Tindakan Kasih Sayang Karena Orang Yang Menerima Surat Anda Akan Memutuskan Untuk Melakukan Hal Yang Sama Pada Orang Lain Atau Barangkali Akan Bertindak Dan Merasa Lebih Mengasihi Orang Lain Tulislah Surat Pertama Anda Minggu Ini Saya Bertaruh Anda Pasti Senang Karena Melakukannya Topik Ke 21 Bayangkan Upacara Pemakaman Anda Sendiri Strategi Ini Sedikit Menyeramkan Bagi Orang Tertentu Tapi Secara Keseluruhan Efektif Untuk Mengingatkan Kita Apa Yang Penting Dalam Hidup Kita Bila Kita Menengok Hidup Kita Berapa Banyak Dari Kita Yang Merasa Begitu Bahagia Karena Sibuk Sebagian Besar Orang Bila Menengok Kembali Hidup Mereka Setelah Terbaring Di Peti Mati Berharap Prioritas Hidup Mereka Akan Berbeda Dengan Sedikit Pengecualian Orang Berharap Mereka Tidak Terlalu Banyak Memusingkan Hal-hal Kecil Sebaliknya Mereka Berharap Seandainya Mereka Bisa Menghabiskan Lebih Banyak Waktu Bersama Orang Orang Dan Aktivitas Yang Mereka Semas Akan Aspek Aspek Dalam Hidup Yang Kalau Dia Mati Lebih Jauh Ternyata Bukan Persoalan Besar Membayangkan Diri Kita Berada Pada Pemakaman Kita Sendiri Akan Membuat Kita Menoleh Kebelakang Keberjalanan Hidup Kita Sementara Masih Punya Kesempatan Untuk Membuat Beberapa Perubahan Penting Walaupun Sedikit Menyeramkan Atau Menyakitkan Memikirkan Kematian Kita Sendiri Dan Yang Masih Dalam Proses Kehidupan Kita Adalah Ide Yang Bagus Melakukan Hal Ini Akan Membuat Kita Ingat Ingin Menjadi Jenis Orang Seperti Apakah Kita Dan Prioritas Hidup Yang Mana Yang Paling Penting Untuk Kita Bila Anda Seperti Saya Anda Mungkin Akan Minta Jasa Wake Up Call Yang Dapat Menjadi Sumber Yang Baik Bagi Perubahan Topik Ke-22 Jangan Lupa Hidup Bukanlah Keadaan Gawat Darurat Dipandang Dari Berbagai Sudut Strategi Ini Mewakili Pesan Inti Buku Ini Walaupun Banyak Orang Yang Mempercayai Kebalikannya Kenyataannya Adalah Hidup Bukanlah Keadaan Darurat Selama Bertahun Bekerja Saya Memiliki Ratusan Klien Yang Memiliki Segalanya Tetapi Mengabaikan Keluarga Dan Impian Impian Mereka Karena Mereka Memiliki Kecenderungan Untuk Menganggap Hidup Ini Sebagai Keadaan Darurat Mereka Membenarkan Tingkah Laku Neorotik Mereka Dengan Percaya Bahwa Bila Mereka Tidak Bekerja 80 Jam Seminggu Mereka Tidak Akan Mencapai Tujuan Seringkali Saya Mengingatkan Mereka Bahwa Bila Mereka Mati Nantipun Daftar Tugas Mereka Juga Tidak Akan Selesai Juga Seorang Klien Saya Ibu Rumah Tangga Yang Punya Tiga Anak Berkata Saya Tidak Bisa Merapikan Menjadi Sebersih Yang Saya Inginkan Sebelum Semua Orang Meninggalkan Rumah Di Pagi Hari Ia Begitu Panik Memikirkan Ketidak Mampuannya Untuk Menjadi Sempurna Sehingga Dokternya Meresepkan Obat Anti Cemas Untuknya Ia Bersikap Dan Merasa Seakan Ada Sepucuk Pistol Yang Diarahkan Ke Kepalanya Dan Pemegang Pistol Menuntut Agar Ia Membereskan Semua Piring Yang Tugas-Tugas Rumah Tangga Lainnya Lagi-Lagi Asumsi Tersembunyinya Adalah Ini Keadaan Darurat Kenyataannya Tidak Ada Orang Lain Selain Dirinya Sendiri Yang Menciptakan Tekanan Yang Dialaminya Saya Tidak Pernah Menemukan Orang Termasuk Diri Saya Yang Tidak Pernah Mengubah Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar Yang Segera Harus Dipecahkan Kita Terlalu Serius Memikirkan Sasaran Kita Sehingga Lupa Menikmati Hidup Sepanjang Jalan Menuju Tujuan Itu Dan Lupa Mengendurkan Langkah Kita Mengambil Pilihan Sederhana Dan Mengubahnya Menjadi Syarat Supaya Kita Bahagia Atau Kita Menyalahkan Diri Sendiri Bila Tidak Mampu Mencapai Tenggat Yang Kita Buat Sendiri Langkah Pertama Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Tenang Adalah Memiliki Kerendahan Hati Untuk Mengakui Bahwa Pada Kebanyakan Kasus Kita Menciptakan Sendiri Keadaan Darurat Kita Hidup Ini Akan Terus Berlangsung Walaupun Ada Hal-hal Yang Berjalan Tidak Sesuai Dengan Rencana Kata 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 Hidup Bukanlah Keadaan Darurat Sangat Bermanfaat Untuk Diingat Ingat Topik Ke 23 Bereksperimen Dengan Back Burner Back Burner Adalah Alat Yang Paling Baik Untuk Mengingat Suatu Fakta Atau Mendapatkan Wawasan Inilah Cara Yang Hampir Tidak Membutuhkan Usaha Tetapi Efektif Dengan Menggunakan Pikiran Anda Bila Mulai Stres Menggunakan Back Burner Berarti Memberi Kesempatan Kepada Pikiran Untuk Memecahkan Persoalan Sementara Kita Sedang Sibuk Mengerjakan Sesuatu Yang Lain Pada Saat Ini Back Burner Pikiran Kita Bekerja Dengan Cara Kerja Yang Sama Dengan Back Burner Kompor Gas Bila Panasnya Rendah Proses Masak Akan Mencampur Mengaduk Dan Mendidihkan Bahan-Bahan Masakan Menjadi Hidangan Yang Lezat Cara Anda Menyiapkan Hidangan Ini Adalah Dengan Menaruh Berbagai Bahan Makanan Kedalam Panci Mengaduk Dan Meninggalkannya Seringkali Semakin Jarang Anda Membukanya Semakin Baik Hasilnya Dengan 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 Cara Dengan Cara yang Seringkali Sama Kita Dapat Memecahkan Banyak Persoalan Hidup Yang Serius Dan Tidak Serius Bila Kita Mengisi Backburner Otak Kita Dengan Daftar Problem Fakta Dan Variabel Dan Kemungkinan Pemecahan Pemecahan Seperti Saat Membuat Soup Atau Saus Pikiran Dan Ide Yang Kita Masukkan Kedalam Backburner Pikiran Kita Harus Ditinggal Sebentar Supaya Matang Dengan Tingkat Kematangan Yang Tepat Apakah Anda Sedang Berkutat Memacahkan Masalah Atau Sekedar Tidak Ingat Nama Seseorang Backburner Kita Selalu Tersedia Untuk Membantu Anda Membutuhkan Sumber Pemikiran Yang Lebih Tenang Lembut Dan Kadang-kadang Yang Paling Cerdas Untuk Memecahkan Persoalan Yang Tidak Memiliki Jawaban Dengan Backburner Bukan Resep Untuk Menghindari Atau Menunda Persoalan Dengan Kata Lain Bila Kita Ingin Menaruh Problem-problem Kita Dalam Backburner Kita Tidak Perlu Mematikan Burnernya Sebaliknya Anda Ingin Menangani Problem Anda Pelan-pelan Dalam Pikiran Anda Tanpa Menganalisis Secara Aktif Teknik Sederhana Ini Akan Membantu Anda Memecahkan Banyak Problem Dan Akan Sangat Mengurangi Stres Serta Kelelahan Hidup Anda Topik 24 Sisihkan Waktu Setiap Hari Untuk Mengingat Siapa Yang Perlu Diberi Ucapan Terima Kasih Strategi Sederhana Ini Yang Hanya Membutuhkan Beberapa Detik Untuk Mengerjakannya Telah Lama Menjadi Kebiasaan Saya Saya Selalu Berusaha Memulai Hari Saya Dengan Memikirkan Orang-orang Yang Membuat Saya Merasa Berterima Kasih Bagi Saya Rasa Syukur Dan Ketenangan Batin Sangat Berkaitan Semakin Tulus Saya Mensyukuri Karunia Hidup Ini Saya Merasa Semakin Damai Jadi Rasa Syukur Sudah Selayaknya Dipraktikkan Bila Anda Seperti Saya Anda Mungkin Memiliki Banyak Orang Dalam Hidup Anda Yang Patut Diberi Ucapan Terima Kasih Teman Anggota Keluarga Kenalan Lama Guru Suhu Teman Kantor Orang Yang Memberi Anda Kesempatan Juga Hal-hal Lain Yang Tidak Ternilai Anda Juga Mungkin Ingin Bersyukur Pada Kekuatan Yang Lebih Besar Yang Memberi Anda Karunia Hidup Atau Keindahan Alam Ini Saat Anda Memikirkan Orang Yang Layak Diberi Ungkapan Rasa Terima Kasih Ingatlah Bahwa Orang Orang Itu Bisa Siapa Saja Seseorang Yang Memberikan Jalan Bagi Kendaraan Anda Orang Yang Membukakan Pintu Bagi Anda Atau Dokter Yang Menyelamatkan Hidup Anda Intinya Adalah Membawa Anda Bersyukur Lebih Baik Bila Hal Itu Menjadi Hal Yang Pertama Dilakukan Di Pagi Hari Sudah Lama Saya Menemukan Bahwa Sangat Gampang Membuat Pikiran Saya Tergelincir Ke Hal Yang Negatif Bila Saya Mengalaminya Hal Pertama Yang Hilang Dari Saya Adalah Rasa Syukur Saya Mulai Menganggap Orang-orang Dalam Hidup Saya Memang Sudah Selayaknya Berlaku Demikian Dan Kasih Sayang Yang Sering Saya Rasakan Berubah Menjadi Kebencian Dan Frustrasi Apa Yang Diingatkan Oleh Latihan Ini Adalah Kita Harus Selalu Melihat Sisi Positif Hidup Ini Selalu Bila Saya Memikirkan Orang-orang Yang Patut Saya Beri Ucapan Terima Kasih Bayangan Orang Setelahnya Muncul Pikiran Untuk Mensyukuri Hal-hal Tambahan Lainnya Orang-orang Tambahan Lainnya Hal-hal Yang Lainnya Seperti Kesehatan Anak-anak Rumah Karir Pembaca Buku Kebebasan Saya Dan Seterusnya Ini Kelihatan Seperti Bola Salju Seperti Saran Yang Sederhana Tetapi Sangat Bermanfaat Semakin Kuat Rasa Syukur Saya Dan Semakin Mudah Saya Menemukan Daftar Syukur Yang Ada Di Kehidupan Saya Sehari Hari Bila Anda Bangun Di Pagi Hari Dengan Rasa Syukur Di Pikiran Anda Sangatlah Sulit Bahkan Hampir Mustahil Untuk Merasa Apapun Kecuali Rasa Damai Topik Ke 25 Tersenyumlah Kepada Orang Tidak Dikenal Tatap Matanya Dan Sapalah Pernahkah Anda Memperhatikan Atau Memikirkan Betapa Sedikit Kontak Mata Yang Kita Lakukan Dengan Orang Yang Tidak Kita Kenal Mengapa Apa Kita Takut Pada Mereka Apa Yang Membuat Kita Tidak Mau Membuka Hati Untuk Orang Orang Yang Tidak Kita Kenal Saya Tidak Tahu Jawaban Persisnya Bagi Pertanyaan Ini Tapi Saya Yakin Ada Hubungan Paralel Antara Sikap Kita Terhadap Orang Yang Tidak Kita Kenal Dan Kadar Kebahagiaan Kita Secara Keseluruhan Dengan Kata Lain Sangat Jarang Kita Menemukan Ada Orang Yang Berjalan Sambil Menunduk Menghindari Bertatapan Dengan Orang Yang Kita Kenal Sebagai Orang Yang Periang Dan Penuh Kedamaian Saya Tidak Bermaksud Menyarankan Bahwa Lebih Baik Menjadi Orang Yang Extrovert Daripada Introvert Sehingga Kita Harus Mengerahkan Bertonton Energi Ekstra Untuk Berusaha Membuat Cerah Hari-hari Orang Lain Atau Kita Harus Berpura-pura Ramah Tidak Tidak Seperti Itu Tapi Saya Menyarankan Untuk Menganggap Orang Yang Tidak Kita Kenal Itu Seenggak Enggaknya Mirip Dengan Kita Dan Memperlakukan Mereka Bukan Cuma Dengan Kebaikan Dan Rasa Hormat Tapi Juga Dengan Senyum Dan Kontak Mata Bila Bersikap Demikian Kita Mungkin Akan Merasakan Adanya Perubahan Yang Menarik Dalam Diri Kita Kita Akan Mulai Melihat Bahwa Orang Lain Juga Seperti Kita Loh Kebanyakan Dari Mereka Punya Keluarga Orang Orang Yang Disintai Masalah Persoalan Kesukaan Hobi Apa Yang Gak Disukai Ketakutan Dan Seterusnya Kita Juga Akan Merasakan Betapa Orang Akan Menjadi Bersikap Baik Dan Merasa Berterima Kasih Bila Kita Lebih Dulu Mendekatinya Bila Kita Melihat Betapa Miripnya Kita Semua Ini Kita Akan Mampu Melihat Ketulusan Di Dalam Diri Kita Semua Dengan Kata Lain Walaupun Seringkali Melakukan Kekacauan Kebanyakan Dari Kita Berusaha Sebaik Mungkin Dengan Cara Yang Kita Ketahui Ada Di Sekeliling Kita Saat Melihat Ketulusan Dalam Diri Orang Lain Akan Timbul Perasaan Bahagia Di Dalam Hati Topik 26 Luangkan Waktu Untuk Berdiam Diri Setiap Hari Ketika Saya Menulis Strategi Ini Jam Menunjukkan Angka 4.30 Pagi Waktu Favorit Saya Dalam Sehari Saya Masih Punya Waktu Setengah Jam Lagi Sebelum Istri Dan Anak Saya Bangun Dan Telepon Mulai Berdering Setidak Tidak Satu Jam Sebelum Ada Orang Yang Minta Saya Melakukan Sesuatu Di Luar Sunyi Senyap Dan Saya Berada Dalam Kesendirian Total Ada Sesuatu Yang Menyegarkan Dan Damai Ketika Berada Sendirian Dan Memiliki Waktu Merefleksikan Diri Bekerja Atau Sekedar Menikmati Kesunyian Itu Sendiri Saya Telah Bergelut Di Dunia Manajemen Stress Selama Lebih Dari Sepuluh Tahun Selama Itu Saya Telah Bertemu Dengan Orang Orang Yang Luar Biasa Tidak Tidak Ada Satupun Orang Yang Saya Anggap Memiliki Ketenangan Batin Yang Tidak Menyisihkan Waktunya Agar Bisa Berada Dalam Kesunyian Setiap Hari Entah Itu Sepuluh Menit Bermeditasi Atau Beryoga Berada Di Dalam Bebas Atau Sekedar Mengunci Pintu Kamar Mandi Dan Mandi Sepuluh Menit Waktu Waktu Sunyi Untuk Diri Sendiri Adalah Bagian Penting Ini Akan Membantu Menyeimbangkan Keriuhan Dan Kekacauan Yang Mendominasi Hari Hari Kita Saya Pribadi Bila Meluangkan Waktu Sunyi Untuk Diri Saya Sendiri Merasa Sisa Hari Saya Terlihat Lebih Mudah Dikelola Bila Tidak Saya Benar Merasakan Perbedaannya Ada Sedikit Ritual Yang Saya Lakukan Yang Mungkin Bisa Saya Bagikan Kepada Teman Saya Seperti Banyak Orang Saya Mengendarai Mobil Dari Rumah Ke Kantor Dan Sebaliknya Hampir Setiap Hari Dalam Perjalanan Pulang Dari Kantor Ketika Hampir Mendekati Jalan Bebas Hambatan Saya Menghentikan Mobil Ada Tempat Yang Nyaman Untuk Meluangkan Waktu Barang Semenit Dua Menit Untuk Melihat Pemandangan Atau Memejamkan Mata Dan Menarik Napas Ini Membuat Saya Merasa Santai Serta Saya Telah Membagi Pengalaman Ini Kepada Puluhan Orang Yang Biasanya Mengeluh Tidak Punya Waktu Untuk Menyendiri Mereka Berkendara Di Jalan Bebas Hambatan Dengan Radio Menyala Sekarang Dengan Sedikit Mengubah Perilaku Mereka Memasuki Rumah Dengan Perasaan Yang Lebih Santai Topik Ke 27 Bayangkan Orang Orang Dalam Hidup Anda Sebagai Bayi Mungil Dan Sebagai Orang Berusia 100 Tahun Saya Mempelajari Teknik Ini Hampir 20 Tahun Yang Lalu Telah Terbukti Sangat Berhasil Untuk Membebaskan Perasaan Sakit Hati Kepada Orang Lain Pikirkan Orang Yang Membuat Anda Sakit Hati Yang Membuat Anda Marah Sekarang Pejamkan Mata Anda Dan Cobalah Membayangkan Orang Ini Sebagai Bayi Yang Mungil Lihat Tubuh Mungilnya Dan Matanya Yang Tidak Berdosa Sadarilah Bahwa Semua Bayi Tidak Bisa Tidak Pasti Berbuat Salah Dan Setiap Orang Termasuk Kita Pernah Menjadi Bayi Sekarang Putar Waktu Menuju 100 Tahun Lihat Orang Yang Sama Sebagai Orang Tua Yang Sebentar Lagi Akan Meninggal Pandanglah Matanya Yang Lelah Dan Senyumnya Yang Lembut Yang Melambangkan Sedikit Kebijakan Dan Pengakuan Akan Kesalahan Kesalahan Yang Telah Diperbuatnya Sadarilah Bahwa Setiap Orang Termasuk Kita Akan Berusia 100 Tahun Bahkan Mungkin Kurang Hidup Atau Mati Tidak Lama Lagi Anda Bisa Bermain Dengan Teknik Ini Dan Mengubah Dalam Berbagai Cara Ini Hampir Selalu Memberi Pemainnya Perspektif Dan Rasa Peduli Yang Kita Butuhkan Bila Tujuan Kita Adalah Ingin Menjadi Orang Yang Tentram Dan Dicintai Kita Tentunya Tidak Ingin Memendam Perasaan Negatif Pada Orang Lain Topik 28 Cari Tahu Dulu Supaya Mengerti Strategi Ini Diambil Dari Buku Seven Habits Of Highly Effective People Karya Stephen Covey Ini Adalah Jalan Pintas Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Puas Dan Kita Mungkin Juga Akan Menjadi Lebih Efektif Pada Pokoknya Cari Tahu Dulu Supaya Mengerti Berarti Kita Menjadi Lebih Tertarik Untuk Memahami Diri Orang Lain Dan Tidak Terlalu Menuntut Orang Lain Untuk Memahami Kita Ini Juga Berarti Menguasai Gagasan Bahwa Bila Kita Menghendaki Komunikasi Yang Berkualitas Dan Memuaskan Yang Memperkaya Kita Dan Orang Lain Pemahaman Akan Orang Lain Adalah Hal Yang Paling Penting Bila Kita Tahu Latar Belakang Seseorang Apa Yang Ingin Mereka Katakan Apa Yang Penting Bagi Mereka Dan Seterusnya Menjadi Dimengerti Akan Mengalir Secara Ilmiah Benar Benar Akan Terjadi Begitu Saja Tanpa Usaha Namun Bila Kita Membalikan Proses Ini Yang Biasanya Sering Kita Lakukan Kita Sama Saja Dengan Meletakkan Kereta Di Depan Kudanya Bila Bila Kita Berusaha Untuk Dimengerti Sebelum Mengerti Orang Lain Bila Kita Berusaha Untuk Memahami Sebelum Dipahami Orang Lain Upaya Kita Akan Dirasakan Oleh Kita Dan Orang Lain Yang Ingin Kita Dekati Komunikasi Akan Putus Dan Mungkin Akan Berakhir Dengan Pertemuan Dua Ego Saya Pernah Dihubungi Pasangan Yang Menghabiskan Masa 10 Tahun Perkawinannya Dengan Rasa Frustrasi Selalu Bertengkar Tentang Masalah Keuangan Sang Suami Tidak Mengerti Mengapa Sang Istri Selalu Ingin Menabung Setiap Sen Uang Yang Mereka Peroleh Dan Sang Istri Tak Mengerti Mengapa Sang Suami Suka Membelanjakan Uangnya Hal Hal Yang Rasional Dalam Posisi Masing-masing Sudah Tidak Dapat Mereka Lihat Lagi Karena Rasa Frustrasi Mereka Walaupun Ada Masalah Yang Lebih Kompleks Daripada Masalah Pasangan Ini Pemecahannya Relatif Sederhana Tidak Ada Pihak Yang Merasa Dimengerti Mereka Perlu Belajar Untuk Berhenti Menginterupsi Satu Sama Lain Dan Mendengarkan Baik-baik Daripada Mempertahankan Posisi Masing-masing Tiap Pihak Harus Mencari Tahu Dulu Untuk Mengerti Inilah Tepatnya Apa Yang Saya Sarankan Untuk Mereka Lakukan Sang Suami Belajar Bahwa Sang Istri Suka Menabung Dalam Upaya Menghindari Problem Keuangan Orang Tuanya Yang Kacau Balau Intinya Sang Istri Takut Jatuh Miskin Sementara Itu Sang Istri Belajar Bahwa Sang Suami Merasa Malu Karena Ia Tidak Mampu Menyenangkan Sang Istri Seperti Yang Dilakukan Ayahnya Terhadap Ibunya Intinya Sang Suami Ingin Agar Sang Istri Bangga Pada Sang Suami Ketika Masing-masing Belajar Untuk Saling Mengerti Rasa Frustrasi Mereka Terhadap Pasangan Digantikan Oleh Rasa Simpati Sekarang Mereka Memiliki Pengeluaran Dan Pendapatan Yang Seimbang Mencoba Mengerti Lebih Dulu Bukanlah Persoalan Siapa Yang Salah Dan Siapa Yang Benar Tapi Filosofi Komunikasi Yang Efektif Bila Kita Mempraktikan Metode Ini Kita Akan Merasakan Bahwa Orang-orang Yang Berkomunikasi Dengan Kita Merasa Didengar Didengarkan Dan Dimengerti Dipahami Ini Pada Akhirnya Akan Berubah Menjadi Hubungan Yang Lebih Baik Dan Lebih Menyenangkan Topik Kedua Sembilan Jadilah Pendengar Yang Baik Saya Tumbuh Dewasa Dengan Keyakinan Bahwa Saya Adalah Pendengar Yang Baik Dan Walaupun Saya Telah Menjadi Seorang Pendengar Yang Lebih Baik Dari Sepuluh Tahun Yang Lalu Saya Harus Mengakui Bahwa Saya Hanyalah Seorang Pendengar Yang Biasa Biasa Saja Mendengarkan Dengan Efektif Lebih Dari Sekedar Menghindari Melakukan Kebiasaan Buruk Menginterupsi Pembicaraan Seseorang Atau Menghentikan Kata-katanya Sebenarnya Akan Lebih Memuaskan Bila Kita Mendengarkan Seluruh Pikiran Seseorang Daripada Menanti Dengan Tidak Sabar Giliran Kita Untuk Meresponsnya Dalam Beberapa Segi Kegagalan Kita Untuk Menjadi Pendengar Yang Baik Merupakan Cerminan Cara Hidup Kita Kita Sering Memperlakukan Suatu Komunikasi Seolah-olah Sedang Melakukan Perlombaan Seolah-olah Tujuan Kita Tidak Memberi Jedah Waktu Untuk Kesimpulan Pembicaraan Orang Yang Kita Ajak Bicara Dengan Awal Kalimat Kita Sendiri Istri Saya Dan Saya Baru-baru Ini Berada Di Sebuah Cafe Untuk Menikmati Santap Siang Dan Diam-diam Mendengarkan Pembicaraan Pasangan Di Dekat Meja Kami Kelihatannya Tidak Ada Yang Benar-benar Mau Mendengarkan Lawan Bicara Mereka Saling Memotong Saya Bertanya Kepada Istri Saya Apakah Saya Masih Melakukan Hal Yang Sama Dengan Senyum Mengembang Di Wajahnya Ia Menjawab Ya Tapi Jarang Sekali Memperlambat Respons Yang Akan Menjadikan Kita Seorang Pendengar Yang Lebih Baik Akan Membantu Kita Menjadi Orang Yang Lebih Tenteram Ini Akan Menghilangkan Tekanan Dalam Diri Bila Dipikir Kita Akan Merasa Butuh Sejumlah Besar Energi Dan Sangat Membuat Stres Bila Kita Ingin Cepat Bangkit Dari Bangku Kita Mencari Tahu Apa Yang Orang Di Depan Kita Ingin Katakan Sehingga Kita Dapat Melancarkan Serangan Balasan Tetapi Bila 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 Menunggu Orang Yang Berkomunikasi Dengan Kita Menyelesaikan Perkataannya Dan Sekedar Mendengarkan Dengan Penuh Minat Apa Yang Diucapkannya Kita Akan Merasakan Bahwa Tekanan Yang Kita Rasakan Menghilang Kita Akan Segera Merasa Santai Begitu Juga Lawan Bicara Kita Mereka Akan Merasa Aman Memperlambat Respons Mereka Sendiri Karena Mereka Tidak Akan Merasa Sedang Berkompetisi Dengan Kita Menjadi Seorang Pendengar Yang Baik Tidak Hanya Akan Membuat Kita Menjadi Orang Yang Lebih Sabar Tetapi Juga Akan Meningkatkan Kualitas Hubungan Kita Setiap Orang Senang Berbicara Dengan Orang Yang Benar Mendengarkan Apa Yang Mereka Katakan Topik 30 Pilihlah Pertempuran Anda Dengan Bijaksana Pilihlah Pertempuran Anda Dengan Bijaksana Adalah Frasa Yang Populer Dalam Mengasuh Anak Di Amerika Selain Juga Sama Pentingnya Untuk Menjalani Hidup Yang Memuaskan Kalimat Ini Menyatakan Bahwa Hidup Terisi Oleh Kesempatan Untuk Memilih Antara Membuat Suatu Hal Menjadi Persoalan Besar Atau Membiarkannya Berlalu Begitu Saja Sambil Menyadari Bahwa Semua Akan Baik Baik Saja Bila Kita Memilih Pertempuran Kita Dengan Bijaksana Kita Akan Jauh Lebih Efektif Dalam Memenangkan Hal-hal Yang Benar-benar Penting Tentunya Ada Waktu-waktu Ketika Kita Ingin Atau Butuh Berdebat Berkonfrontasi Atau Bahkan Memperjuangkan Sesuatu Yang Kita Yakini Namun Banyak Orang Berdebat Berkonfrontasi Dan Memperjuangkan Hampir Semua Hal Menjadikan Hidup Mereka Serangkaian Pertempuran Untuk Memenangkan Hal-hal Yang Relatif Kecil Akan Timbul Banyak Frustrasi Dalam Menjalani Hidup Semacam Ini Sehingga Kita Akan Kehilangan Pandangan Kita Akan Apa Yang Benar-benar Relevan Hal Kecil Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Kita Akan Menjadi Persoalan Besar Bila Tujuan Kita Adalah Segala Sesuatunya Berlangsung Dengan Cara Dalam Buku Saya Cara Tersebut Hanya Akan Menghasilkan Rasa Tidak Bahagia Dan Frustrasi Kenyataannya Hidup Ini Jarang Berlangsung Seperti Yang Kita Harapkan Dan Orang Lain Juga Jarang Bersikap Seperti Yang Kita Harapkan Dari Masa Kemasa Ada Aspek Aspek Dalam Hidup Kita Yang Kita Sukai Dan Tidak Kita Sukai Selalu Ada Orang Yang Tidak Sepaham Dengan Kita Orang Yang Melakukan Sesuatu Tidak Dengan Cara Kita Dan Hal-hal Yang Tidak Berjalan Dengan Baik Bila Melawan Prinsip Hidup Ini Kita Akan Menghabiskan Hidup Kita Dengan Selalu Bertempur Caranya Yang Lebih Menentramkan Untuk Hidup Adalah Memutuskan Secara Sadar Pertempuran Mana Yang Layak Diperjuangkan Dan Mana Yang Lebih Baik Ditinggalkan Bila Tujuan Utama Kita Bukan Membuat Semua Hal Berjalan Dengan Sempurna Tetapi Sebaliknya Menjalani Hidup Ini Secara Relatif Bebas Stress Kita Akan Menemukan Bahwa Kebanyakan Pertempuran Akan Menjauhkan Kita Dari Perasaan Tentram Apakah Memang Benar-benar Penting Membuktikan Pada Pasangan Kita Bahwa Kitalah Yang Benar Dan Dirinya Yang Salah Atau Bertengkar Dengan Seseorang Hanya Karena Ia Membuat Kesalahan Kecil Apakah Pilihan Restoran Atau Bioskop Dapat Menjadi Masalah Untuk Diperdebatkan Apakah Goresan Kecil Di Mobil Kita Layak Dijadikan Perkara Di Pengadilan Apakah Kenyataan Bahwa Tetangga Memarkir Mobil Di Depan Rumah Kita Layak Menjadi Bahan Diskusi Di Meja Makan Hal 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 Ini Dan Ratusan Hal Kecil Lainnya Adalah Apa Yang Kebanyakan Diperjuangkan Orang Dalam Hidup Mereka Coba Tengok Daftar Anda Bila Itu Seperti Yang Pernah Saya Lakukan Anda Mungkin Dapat Mengevaluasi Kembali Prioritas Anda Bila Kita Tidak Mau Memusingkan Hal Hal Kecil Sangat Penting Untuk Memilih Pertempuran Kita Dengan Bijaksana Bila Melakukannya Ketika Kita Akan Jarang Merasa Butuh Untuk Bertempur Topik Ke 31 Berhati-hatilah Dengan Suasana Hati Anda Dan Jangan Biarkan Diri Anda Dipermainkan Oleh Suasana Hati Yang Buruk Suasana Hati Dapat Sangat Menyesatkan Suasana Hati Dapat Benar-benar Menyesatkan Kita Untuk Percaya Bahwa Hidup Kita Jauh Lebih Buruk Daripada Kenyataan Bila Sedang Berada Dalam Suasana Hati Yang Baik Hidup Ini Terasa Sangat Menyenangkan Kita Memiliki Perspektif Akal Sehat Dan Kebijakan Dalam Suasana Hati Yang Baik Semua Terasa Ringan Masalah Masalah Yang Dihadapi Terasa Tidak Terlalu Berat Dan Lebih Mudah Dipecahkan Bila Berada Dalam Suasana Hati Yang Baik Hubungan Hubungan Kita Rasanya Mengalir Lancar Dan Komunikasi Berjalan Mudah Bila Dikritik Kita Dapat Menerimanya Dengan Enak Sebaliknya Bila Kita Berada Dalam Suasana Hati Yang Buruk Hidup Terasa Begitu Serius Dan Berat Perspektif Kita Menjadi Sempit Kita Menangani Persoalan Sendiri Dan Seringkali Salah Menafsirkan Apa-apa Yang Ada Di Sekitar Kita Sepertinya Semua Yang Ada Berniat Mencelakakan Kita Inilah Masalah Tersembunyinya Orang-orang Yang Tidak Pekah Akan Suasana Hatinya Selalu Seolah-olah Sedang Melarikan Diri Mereka Berpikir Bahwa Hidup Mereka Mendadak Menjadi Lebih Buruk Belakangan Hari Ini Atau Bahkan Beberapa Jam Yang Lalu Jadi Orang Yang Memiliki Suasana Hati Baik Di Pagi Hari Bisa Mencintai Istrinya Pekerjaannya Dan Mobilnya Ia Mungkin Optimistis Akan Masa Depannya Dan Mensyukuri Masa Lalunya Akan Tetapi Bila Di Sore Hari Suasana Hatinya Berubah Buruk Ia Mengatakan Bahwa Pekerjaannya Menyebalkan Menganggap Istrinya Cerewet Menganggap Mobilnya Besi Rongsokan Dan Merasa Yakin Karirnya Mandek Bila Kita Menanyakan Masa Kecilnya Ketika Ia Sedang Dalam Suasana Hati Yang Buruk Ia Mungkin Akan Bercerita Betapa Menderitanya Ia Semasa Kecil Ia Mungkin Mungkin Menyalahkan Orang Tuanya Karena Nasib Buruk Itu Perubahan Yang Cepat Dan Drastis Ini Mungkin Terlihat Absurd Bahkan Lucu Tetapi Kita Semua Seperti Itu Dalam Suasana Hati Yang Buruk Kita Kehilangan Perspektif Dan Segalanya Terlihat Mendesak Kita Benar-benar Lupa Bahwa Bila Kita Berada Dalam Suasana Hati Yang Baik Segalanya Akan Terlihat Lebih Baik Kita Mengalami Keadaan Yang Identik Siapa Yang Kita Nikahi Dimana Kita Bekerja Mobil Apa Yang Kita Miliki Kemampuan Kita Masa Kecil Kita Namun Dengan Perspektif Yang Berbeda Tergantung Suasana Hati Kita Bila Suasana Hati Kita Buruk Bukannya Menyalahkan Suasana Hati Kita Justru Cenderung Merasa Bahwa Seluruh Hidup Kita Salah Sepertinya Kita Percaya Bahwa Hidup Kita Telah Hancur Berantakan Dalam Waktu Satu Atau Dua Jam Yang Lalu Kenyataannya Hidup Hampir Tidak Pernah Seburuk Seperti Yang Terlihat Bila Kita Berada Dalam Suasana Hati Yang Buruk Daripada Terjebak Dalam Tempramen Yang Buruk Yakni Melihat Hidup Secara Realistis Kita Dapat Belajar Mempertanyakan Nilayan Kita Ingatkan Diri Kita Tentu Saja Aku Bersikap Defensif Atau Marah Frustrasi Stres Depresi Suasana Hatiku Sedang Buruk Aku Selalu Punya Perasaan Negatif Bila Suasana Hatiku Sedang Tidak Enak Bila Suasana Hati Anda Sedang Buruk Belajarlah Untuk Menghilangkannya Sekedar Dengan Berpikir Bahwa Suasana Hati Itu Adalah Kondisi Manusia Yang Tidak Yang Akan Berlalu Bersama Waktu Bila Kita Meninggalkannya Suasana Hati Yang Buruk Bukanlah Saat Tepat Untuk Menganalisis Hidup Kita Melakukannya Sama Saja Dengan Bunuh Diri Emosional Bila Kita Memiliki Problem Yang Mendasar Problem Itu Akan Tetap Ada Bila Keadaan Pikiran Kita Membaik Kiatnya Adalah Merasa Bersyukur Akan Suasana Hati Yang Baik Dan Bersikap Tenang Dalam Suasana Hati Yang Buruk Jangan Menanganinya Terlalu Serius Lain Kali Bila Anda Merasa Suasana Hati Anda Sedang Buruk Karena Alasan Apapun Ingatkan Diri Anda Ini Akan Segera Berlalu Pasti Topik 32 Hidup Hidup Ujian Hidup Hanyalah Ujian Salah Satu Poster Favorit Saya Berbunyi Hidup Hanyalah Ujian Seandainya Hidup Ini Nyata Kita Tentu Sudah Tahu Kemana Harus Pergi Dan Apa Yang Harus Dilakukan Setiap Kali Saya Memikirkan Kebijakan Dengan Sedikit Humor Ini Saya Mengingatkan Diri Saya Untuk Tidak Memandang Hidup Ini Terlalu Serius Bila Kita Melihat Hidup Ini Dan Tantangan Tantangannya Sebagai Ujian Atau Serangkaian Ujian Kita Mulai Melihat Tiap Masalah Yang Kita Hadapi Sebagai Kesempatan Untuk Berkembang Kesempatan Untuk Menghadapi Tantangan Entah Kita Dibanjiri Masalah Tanggung Jawab Atau Bahkan Hambatan Yang Tidak Dapat Diatasi Bila Memandangnya Sebagai Ujian Kita Akan Selalu Memiliki Kesempatan Untuk Sukses Dalam Artian Kita Akan Mengatasi Apa Yang Menantang Di Sisi Lain Bila Kita Melihat Tiap Masalah Baru Yang Kita Hadapi Sebagai Pertempuran Yang Harus Dimenangkan Untuk Mempertahankan Hidup Kita Mungkin Sedang Berada Dalam Perjalanan Mendaki Pegunungan Terjal Satu-satunya Saat Kita Merasa Bahagia Adalah Bila Semuanya Berjalan Sesuai Dengan Keinginan Kita Dan Kita Semua Tahu Betapa Jarang Saat-saat Seperti Ini Terjadi Sebagai Eksperimen Lihatlah Apakah Anda Dapat Menerapkan Gagasan Ini Pada Hal-hal Yang Terpaksa Harus Anda Tangani Mungkin Kita Sedang Menghadapi Anak Remaja Kita Yang Sulit Diatur Atau Seorang Atasan Yang Terlalu Banyak Menuntut Lihatlah Apakah Anda Dapat Mendefinisikan Kembali Masalah Yang Anda Hadapi Dari Menganggap Sebagai Masalah Menjadi Menganggap Sebagai Ujian Daripada Berkutat Dengan Masalah Itu Lihatlah Apa Yang Dapat Kita Pelajari Darinya Tanyalah Diri Anda Mengapa Ada Masalah Seperti Ini Dalam Hidupku Apa Artinya Dan Apa Yang Harus Dilibatkan Untuk Mengatasinya Bisakah Aku Menganggapnya Sebagai Ujian Atau Semacam Itu Bila Mempraktikkan Strategi Ini Anda Mungkin Akan Kaget Akan Respon Anda Yang Berubah Sebagai Contoh Saya Biasanya Selalu Berkutat Dengan Masalah Persepsi Bahwa Saya Tidak Punya Cukup Saya Repot Kesana Kemari Untuk Membereskan Segala Sesuatu Saya Menyalahkan Jadwal Saya Keluarga Keadaan Dan Sebagainya Yang Saya Pikir Berkontribusi Atas Nasib Buruk Saya Lalu Itu Terjadi Pada Saya Bila Saya Ingin Bahagia Tujuan Saya Tidak Perlu Sampai Mengatur Kehidupan Saya Sehingga Saya Punya Lebih Banyak Waktu Tetapi Lebih Pada Untuk Melihat Apakah Saya Saya Tetap Merasa Baik Baik Saja Bila Tidak Bisa Menyelesaikan Hal-hal Yang Saya Pikir Harus Saya Selesaikan Dengan Kata Lain Tantangan Nyata Saya Adalah Melihat Perjuangan Saya Sebagai Ujian Melihat Masalah Sebagai Ujian Sangat Membantu Saya Untuk Mengatasi Salah Satu Frustrasi Pribadi Saya Yang Terbesar Saya Masih Tetap Berjuang Sampai Sekarang Dan Seterusnya Untuk Mengatasi Perasaan Kekurangan Waktu Saya Tetapi Jauh Berkurang Dibandingkan Sebelumnya Saya Sekarang Jauh Lebih Bisa Menerima Segala Sesuatu Sebagaimana Adanya Topik Ke 33 Penerimaan Atau Penolakan Itu Sama Saja Salah Satu Pelajaran Hidup Yang Paling Tidak Dapat Dielakan Adalah Harus Menghadapi Penolakan Orang Lain Penerimaan Atau Penolakan Itu Sama Adalah Cara Untuk Mengingatkan Diri Kita Akan Kata Kata Glise Bahwa Kita Tidak Akan Bisa Menyenangkan Hati Setiap Orang Setiap Saat Bahkan Dalam Pengumpulan Suara Ketika Seorang Kandidat Memenangkan 55% Suara Ia Masih Memiliki 45% Populasi Yang Berharap Bukan Ia Yang Menang Sangat Sederhana Bukan Peringkat Penerimaan Dari Keluarga Teman Teman Dan Orang Orang Yang Bekerja Sama Dengan Kita Tidak Mungkin Lebih Tinggi Kenyataannya Setiap Orang Memiliki Susunan Gagasan Sendiri Untuk Mengevaluasi Hidup Ini Dan Gagasan Kita Tidak Selalu Cocok Dengan Gagasan Orang Lain Namun Untuk Berbagai Alasan Kebanyakan Dari Kita Melawan Kenyataan Yang Tidak Terelak Ini Kita Merasa Marah Sakit Hati Ketika Orang Lain Menolak Gagasan Kita Mengatakan Tidak Atau Menyampaikan Bentuk Ketidak Setujuan Lainnya Semakin Cepat Kita Menerima Dilema Yang Tidak Terelak Ini Bahwa Kita Tidak Selalu Diiyakan Oleh Orang Lain Yang Kita Temui Semakin Mudah Hidup Kita Jadinya Bila Kita Sudah Membayangkan Suatu Saat Kita Juga Akan Mendapat Penolakan Ini Dan Tidak Berusaha Melawan Kenyataan Ini Kita Akan Mengembangkan Perspektif Yang Sangat Membantu Merasa Sakit Hati Menghadapi Penolakan Lebih Baik Anda Mengingatkan Diri Dengan Berkata Dalam Hati Lagi-lagi Begini Ya Tidak Apalah Kita Malah Akan Merasa Terkejut Bahagia Bersyukur Bila Nantinya Menerima Persetujuan Yang Kita Harapkan Saya Mendapati Bahwa Ada Banyak Hari Ketika Saya Mengalami Penerimaan Sekaligus Penolakan Ada Orang Yang Membayar Saya Untuk Berbicara Dan Ada Yang Sama Sekali Tidak Berminat Ada Telepon Yang Berdering Menyampaikan Kabar Baik Ada Yang Menyampaikan Masalah Lain Yang Harus Saya Selesaikan Satu Anak Saya Menyukai Sikap Saya Anak Yang Lain Melawannya Ada Orang Yang Mengatakan Betapa Baiknya Saya Ada Yang Mengatakan Betapa Egoisnya Saya Karena Tidak Mau Balik Menelpon Begitulah Hasili Berganti Baik Dan Buruk Penerimaan Penolakan Adalah Bagian Dari Kehidupan Setiap Orang Dan Saya Adalah Orang Pertama Yang Mengakui Bahwa Saya Lebih Menyukai Penerimaan Daripada Penolakan Rasanya Lebih Enak Dan Sudah Pasti Lebih Mudah Menghadapinya Namun Semakin Puas Perasaan Saya Semakin Berkurang Rasa Ketergantungan Saya Padanya Untuk Membuat Saya Merasa Sejahtera Topik Ke 34 Lakukan Perbuatan Baik Tanpa Direncanakan Ada Stiker Mobil Yang Pernah Muncul Beberapa Tahun Lalu Yang Sekarang Sudah Tidak Terlihat Lagi Saya Juga Pernah Menempelkannya Di Mobil Bunyinya Practice Random Act Of Kindness And Senseless Act Of Beauty Saya Tidak Tahu Siapa Yang Punya Ide Untuk Membuatnya Tapi Saya Tidak Pernah Melihat Pesan Yang Lebih Penting Daripada Pesan Dalam Stiker Itu Yang Pernah Saya Lihat Ditempel Pada Mobil Di Depan Mobil Yang Saya Kendarai Melakukan Perbuatan Baik Tanpa Direncanakan Adalah Cara Yang Efektif Untuk Bersentuhan Dengan Kenikmatan Memberi Tanpa Mengharapkan Balasan Maknanya Sangat Dalam Bila Dilakukan Tanpa Pengetahuan Orang Lain Ada Lima Jembatan Tol Di San Francisco Bay Area Belum Lama Berselang Saya Menyaksikan Ada Beberapa Orang Yang Membayari Tol Mobil Orang Yang Berada Tepat Di Belakang Mobil Mereka Pengemudi Mobil Yang Dibayari Menghampiri Jendela Petugas Tol Dan Mengulurkan Uangnya Hanya Untuk Diberitahu Bahwa Tiket Sudah Dibayari Oleh Mobil Di Depan Anda Inilah Salah Satu Cara Pemberian Yang Spontan Acak Sesuatu Yang Diberikan Tanpa Pengharapan Atau Tuntutan Untuk Dibalas Dapat Dibayangkan Dampak Pemberian Kecil Yang Diterima Oleh Pengemudi Mobil Itu Mungkin Itu Akan Mendorong Menjadi Bersikap Lebih Baik Hari Itu Bahkan Seringkali Sikap Baik Yang Sekali Dilakukan Akan Menimbulkan Serangkaian Sikap Baik Lainnya Secara Berantai Tidak Ada resep Bagaimana Cara Mempraktikan Kebaikan Acak Ini Kebaikan Semacam Ini Muncul Dari Hati Yang Paling Dalam Yang Kita Berikan Bisa Saja Berupa Membersihkan Sampah Di Lingkungan Tempat Tinggal Kita Memberi Sumbangan Secara Anonim Untuk Suatu Yayasan Amal Mengirim Sejumlah Uang Di Dalam Amplop Tidak Bernama Untuk Membuat Orang Yang Sedang Berada Dalam Kesulitan Keuangan Bisa Sedikit Bernapas Menyelamatkan Seekor Hewan Dengan Membawanya Ke Yayasan Penyayang Binatang Atau Melamar Menjadi Tenaga Sukarela Yang Memasok Bahan Makanan Bagi Orang Yang Kelaparan Kita Intinya Memberi Itu Menyenangkan Dan Tidak Perlu Mahal Mungkin Alasan Yang Paling Utama Untuk Melakukan Perbuatan Baik Secara Acak Atau Random Adalah Perbuatan Itu Memberikan Rasa Puas Dalam Hidup Kita Tiap Perbuatan Baik Akan Memberi Imbalan Kepada Kita Berupa Perasaan Positif Dan Mengingatkan Kita Akan Aspek Penting Hidup Ini Yaitu Pelayanan Kebaikan Dan Cinta Bila Kita Semua Melakukan Bagian Kita Kita Pasti Segera Akan Hidup Dalam Dunia Yang Lebih Nyaman Topik 35 Lihatlah Apa Yang Tersembunyi Di Balik Tingkah Laku Orang Pernahkah Anda Mendengar Diri Anda Atau Orang Lain Berkata Jangan Marah Dia Tidak Tahu Apa Yang Dilakukannya Bila Pernah Anda Telah Terbuka Pada Kebijakan Melihat Apa Yang Tersembunyi Dibalik Tingkah Laku Orang Lain Jika Punya Anak Anda Tentu Tahu Benar Pentingnya Sikap Sederhana Untuk Memaafkan Ini Bila Kita Mendasarkan Cinta Kita Pada Tingkah Laku Anak Anak Akan Sulit Bagi Kita Untuk Menyayangi Mereka Semua Bila Cinta Semata Mata Didasarkan Atas Tingkah Laku Mungkin Tidak Akan Ada Orang Yang Pernah Merasa Dicintai Waktu Mereka Masih Remaja Bukankah Baik Bila Kita Bisa Memperluas Sikap Ini Pada Orang Lain Yang Kita Temui Bukankah Kita Akan Hidup Di Dunia Yang Lebih Menyenangkan Bila Ketika Seseorang Bertingkah Laku Dengan Cara Yang Kita Tidak Setuju Kita Melihatnya Sebagai Tingkah Laku Anak Kita Bukan Kita Atau Memaafkan Atau Menyetujui Tingkah Lagu Negatif Sebaliknya Inilah Cara Untuk Mendapatkan Perspektif Membebaskan Orang Lain Dari Tuduhan Pahamilah Bahwa Bila Petugas Pos Melayani Kita Dengan Lamban Ia Mungkin Sedang Mengalami Hari Yang Buruk Atau Mungkin Memang Hari-harinya Sangat Membuatnya Tidak Nyaman Bila Pasangan Anda Atau Kawan Anda Membentak Anda Bahwa Di balik Tingkah Laku Ini Orang Yang Anda Sayangi Benar-benar Ingin Menyayangi Anda Dan Ingin Merasa Disayang Oleh Anda Melihat Apa Yang Tersembunyi Di balik Tingkah Laku Seseorang Lebih Mudah Daripada Yang Kita Bayangkan Cobalah Hari Ini Maka Anda Akan Melihat Dan Merasakan Hasil Yang Menyenangkan Topik Ke 36 Anggaplah Orang Lain Tidak Bersalah Bagi Kebanyakan Orang Salah Satu Aspek Yang Paling Membuat Frustrasi Adalah Tidak Mampu Memahami Tingkah Laku Orang Lain Kita Menganggap Tingkah Laku Orang Lain Bersalah Kita Tergoda Untuk Terpaku Pada Tingkah Laku Orang Yang Terlihat Irrasional Komentarnya Tingkah Lakunya Tindakan Jahat Perilakunya Yang Egois Dan Menjadi Sangat Marah Bila Kita Terlalu Terfokus Pada Tingkah Laku Orang Lain Bisa Dibayangkan Bahwa Mereka Akan Selalu Membuat Hidup Kita Menderita Tapi Seperti Saran Sarkastis Yang Pernah Saya Dengar Dari Wayne Dyer Tangkap Semua Orang Yang Membuat Anda Menderita Dan Bawa Mereka Kepada Saya Saya Akan Merawat Mereka Sebagai Konselor Dan Anda Akan Merasa Lebih Baik Tentu Saja Ini Absurd Memang Benar Bahwa Orang Lain Melakukan Hal-hal Yang Aneh Siapa Yang Tidak Pernah Tetapi Kitalah Yang Kecewa Jadi Kitalah Yang Perlu Berubah Saya Tidak Bicara Tentang Menerima Mengabaikan Atau Menyarankan Kekerasan Tingkah Laku Menyimpang Lain Saya Semata Mata Bicara Mengenai Belajar Untuk Menjadi Tidak Terlalu Terganggu Oleh Tindakan Orang Lain Menganggap Orang Lain Tidak Bersalah Adalah Alat Yang Paling Ampuh Untuk Melakukan Transformasi Yang Sangat Berarti Bila Seseorang Bertingkah Laku Dengan Cara Yang Tidak Kita Sukai Strategi Terbaik Untuk Menghadapi Orang Seperti Ini Adalah Menjauh Dari Tingkah Laku Itu Untuk Melihat Apa Yang Tersembunyi Di Balik Tingkah Laku Itu Sangat Sering Yang Kita Lihat Adalah Ketidak Bersalahan Yang Merupakan Asal Perilaku Tersebut Sedikit Perubahan Dalam Pikiran Kita Akan Membuat Kita Lebih Peduli Kadang Kadang Saya Bekerja Bersama Orang Orang Yang Mendesak Saya Untuk Bergesa Seringkali Teknik Mereka Untuk Meremehkan Bila Saya Terpaku Pada Kata-kata Yang Mereka Gunakan Nada Suara Mereka Dan Urgensi Dalam Pesan Yang Mereka Sampaikan Saya Merasa Jengkel Bahkan Marah Dalam Respon Saya Menganggap Mereka Bersalah Karena Bersikap Begitu Kepada Saya Namun Bila Saya Ingat Urgensi Yang Saya Rasakan Ketika Harus Segera Menyelesaikan Sesuatu Ini Membuat Saya Dapat Melihat Ketidak Bersalahan Dalam Sikap Mereka Bahkan Dibalik Sikap Yang Paling Menjengkelkan Pun Tersembunyi Orang Yang Frustrasi Yang Berteriak Mencari Perhatian Lain Kali Dan Mudah-mudahan Dari Sekarang Bila Seseorang Bertingkah Aneh Cobalah Melihat Ketidak Bersalahan Dalam Tingkah Lakunya Ini Bila Kita Memiliki Rasa Peduli Tidak Akan Susah Untuk Melihatnya Bila Kita Melihat Ketidak Bersalahan Hal Sama Yang Biasanya Membuat Kita Frustrasi Tidak Akan Lagi Demikian Dan Bila Kita Tidak Frustrasi Karena Tingkah Laku Orang Lain Akan Jauh Lebih Mudah Untuk Tetap Memusatkan Perhatian Pada Keindahan Hidup Ini Topik 37 Pilih Pilih Untuk Menjadi Yang Baik Daripada Menjadi Yang Benar Seperti Telah Saya Kemukakan Dalam Strategi Atau Topik Nomor 12 Dalam Hidup Ini Kita Diberi Banyak Kesempatan Untuk Memilih Antara Menjadi Yang Baik Atau Menjadi Yang Benar Kita Memiliki Kesempatan Untuk Menunjukkan Kesalahan Seseorang Apa Yang Dapat Dan Harus Dilakukannya Secara Berbeda Atau Apa Yang Harus Mereka Perbaiki Kita Memiliki Kesempatan Untuk Mengoreksi Orang Lain Mengkritik Orang Lain Secara Pribadi Dan Dihadapan Orang Lain Kesempatan Itu Sebenarnya Adalah Kesempatan Untuk Membuat Orang Lain Merasa Tidak Nyaman Dan Diri Kita Sendiri Juga Merasa Tidak Nyaman Dalam Prosesnya Tanpa Ingin Terlalu Bersikap Psikoanalisis Mengenai Hal Ini Alasan Yang Menggoda Kita Untuk Mengoreksi Orang Lain Mengkritik Orang Lain Membuatnya Malu Atau Memperlihatkan Kepadanya Bahwa Kitalah Yang Benar Dan Orang Inilah Yang Salah Adalah Ego Dan Keyakinan Kita Yang Salah Bahwa Bila Kita Menunjukkan Bahwa Orang Lain Salah Kita Pastilah Benar Dan Dengan Begitu Kita Merasa Lebih Nyaman Kita Pikir Begitu Tapi Dalam Kenyataannya Bila Anda Memperhatikan Apa Yang Anda Rasakan Setelah Mempermalukan Seseorang Anda Akan Melihat Bahwa Perasaan Anda Menjadi Lebih Tidak Enak Dibandingkan Dengan Sebelum Menjatuhkan Orang Lain Hati Anda Bagian Diri Anda Yang Penuh Rasa Belas Kasih Sangat Tahu Bahwa Tidak Mungkin Kita Akan Merasa Lebih Nyaman Bila Kita Berada Di Atas Kesulitan Orang Lain Untungnya Kebalikannya Juga Berlaku Bila Tujuan Kita Adalah Membuat Seseorang Merasa Bangga Membuat Mereka Merasa Lebih Baik Ikut Senang Atas Keberhasilan Mereka Anda Juga Akan Memperoleh Ganjaran Dari Perasaan Positif Mereka Lain Kali Bila Anda Mendapat Kesempatan Untuk Mengoreksi Seseorang Mengkritik Seseorang Bahkan Bila Fakta Yang Mereka Kemukakan Sedikit Salah Tahan Godaan Itu Tahan Untuk Tidak Menyalahkan Orang Lain Sebaliknya Tanyai Diri Anda Sendiri Apa Yang Sebenarnya Kuinginkan Dari Interaksi Ini Kesempatannya Adalah Apa Yang Anda Inginkan Adalah Interaksi Damai Ketika Semua Pihak Meninggalkan Interaksi Itu Dengan Perasaan Enak Setiap Kali Menahan Diri Untuk Menjadi Yang Benar Dan Sebaliknya Menjadi Yang Baik Kita Akan Mendapatkan Rasa Penuh Kedamaian Dalam Diri Kita Baru Baru Ini Saya Dan Istri Saya Mendiskusikan Suatu Ide Bisnis Yang Terbukti Sangat Berhasil Saya Membicarakan Ide Saya Itu Jelas Jelas Merasa Berhak Mendapatkan Penghargaan Atau Kesuksesan Kami Chris Dengan Sikapnya Yang Selalu Penuh Kasih Sayang Membiarkan Saya Merasa Bangga Baru Kemudian Saya Ingat Bahwa Ide Itu Sebenarnya Ide Chris Bukan Ide Saya Wah Ketika Ketika Saya Meminta Maaf Kepadanya Jelas Terlihat Bahwa Ia Lebih Memperdulikan Kesenangan Saya Daripada Kebutuhannya Untuk Mendapat Penghargaan Ia Berkata Bahwa Ia Senang Melihat Saya Bahagia Dan Tidak Jadi Persoalan Ide Siapa Itu Anda Lihatkan Betapa Sangat Mudah Orang Menyayangi Chris Jangan Merancukan Strategi Ini Dengan Menjadi Orang Yang Lemah Atau Tidak Mempertahankan Keyakinan Kita Saya Tidak Menyarankan Bahwa Kita Tidak Boleh Menjadi Yang Benar Tidak Tidak Begitu Hanya Saja Kalau Kita Memaksa Untuk Menjadi Yang Benar Seringkali Ada Harga Yang Harus Dibayar Ketenangan Batin Kita Untuk Menjadi Orang Yang Penuh Ketenangan Hati Kita Harus Memilih Menjadi Yang Baik Daripada Menjadi Yang Benar Cara Yang Paling Baik Untuk Memulainya Adalah Dengan Orang Yang Pertama Kali Anda Ajak Bicara Nanti Topik 38 Katakan Pada Tiga Orang Hari Ini Betapa Anda Menyayanginya Penulis Steven Levin Mengajukan Satu Pertanyaan Bila Anda Punya Waktu Satu Jam Untuk Hidup Dan Hanya Dapat Menelpon Satu Kali Siapa Yang Akan Anda Telepon Apa Yang Akan Anda Katakan Dan Mengapa Anda Menunda Melakukannya Betapa Hebatnya Pertanyaan Ini Siapa Yang Tahu Apa Yang Kita Tunda Tunda Barangkali Kita Ingin Percaya Bahwa Kita Akan Hidup Selamanya Atau Bahwa Suatu Hari Nanti Kita Akan Berkeliling Untuk Menyatakan Kepada Orang Orang Yang Kita Sayangi Betapa Kita Mencintai Mereka Apapun Alasannya Kebanyakan Dari Kita Menunda Terlalu Lama Untuk Melakukan Hal Itu Secara Kebetulan Saya Menulis Strategi Ini Pada Hari Ulang Tahun Nenek Saya Siangnya Saya Dan Ayah Saya Berziarah Kemakamnya Nenek Wafat Dua Tahun Yang Lalu Sebelum Ia Meninggalkan Dunia Ini Jelas Betapa Penting Baginya Untuk Membuat Keluarganya Tahu Betapa Ia Menyayangi Kami Semua Ini Ini Peringatan Yang Baik Bahwa Tidak Ada Alasan Yang Tepat Untuk Menunda Sekaranglah Saat Yang Tepat Untuk Membuat Orang Lain Tahu Betapa Anda Memperhatikan Mereka Idealnya Anda Dapat Menyatakannya Secara Langsung Atau Melalui Telepon Saya Tidak Tahu Berapa Banyak Orang Yang Menanti Di Ujung Telepon Bila Yang Menelpon Mengatakan Aku Menelpon Hanya Untuk Mengatakan Aku Sayang Padamu Anda Mungkin Tidak Akan Menyangka Bahwa Tidak Ada Yang Begitu Berarti Di Dunia Ini Bagi Seorang Manusia Bagaimana Perasaan Anda Bila Anda Menerima Telepon Yang Sama Bila Anda Terlalu Malu Untuk Melakukannya Tulislah Sehelai Surat Ungkapan Kasih Manapun Cara Yang Anda Pilih Anda Akan Menemukan Bahwa Bila Sudah Terbiasa Melakukannya Membiarkan Orang Lain Mengetahui Bahwa Anda Menyayangi Mereka Ini Akan Menjadi Bagian Rutin Kehidupan Anda Anda Mungkin Tidak Terkejut Ketika Mengetahui Bahwa Bila Melakukannya Anda Akan Menerima Lebih Banyak Cinta Sebagai Balasannya Topik 39 Praktikan Kerendah Hatian Kerendahan Hati Dan Ketenangan Batin Berjalan Beriringan Semakin Jarang Kita Bersik Keras Membuktikan Diri Di Hadapan Orang Lain Semakin Mudah Kita Memperoleh Ketenangan Batin Membuktikan Kehebatan Diri Sendiri Adalah Perangkap Yang Berbahaya Butuh Energi Dalam Jumlah Besar Agar Bisa Terus Menerus Menunjukkan Prestasi Menyombongkan Atau Berusaha Meyakinkan Orang Lain Bahwa Menyombongkan Diri Benar-benar Akan Menghilangkan Perasaan Positif Yang Kita Peroleh Dari Suatu Prestasi Atau Sesuatu Yang Membanggakan Ekstrimnya Semakin Berusaha Membuktikan Diri Semakin Banyak Orang Yang Menjauh Berbicara Di Balik Punggung Kita Mengenai Rasa Tidak Percaya Diri Kita Karena Menyombongkan Diri Dan Berangkali Bahkan Membenci Kita Namun Ironisnya Semakin Sedikit Kita Mencari Pembenaran Semakin Banyak Pembenaran Yang Kita Dapatkan Orang Orang Akan Tertarik Pada Orang Yang Tenang Memiliki Rasa Percaya Diri Yang Tersembunyi Orang Yang Tidak Butuh Membuat Diri Mereka Terlihat Baik Selalu Menjadi Benar Setiap Saat Atau Mengambil Kesempatan Untuk Menjadi Pemenang Kebanyakan Orang Menyukai Orang Yang Tak Butuh Menyombongkan Diri Orang Yang Berbagi Cerita Dengan Rasa Tulus Dari Hatinya Bukan Dengan Egonya Cara Menumbuhkan Kerendahan Hati Yang Tulus Adalah Dengan Mempraktikannya Kita Akan Merasa Senang Melakukannya Karena Akan Langsung Mendapat Masukan Tersembunyi Dalam Bentuk Rasa Tenang Dan Gembira Lain Kali Anda Mendapat Kesempatan Untuk Menyombongkan Diri Tahanlah Godaan Itu Saya Mendiskusikan Strategi Ini Dengan Seorang Klien Dan Ia Membagi Kisah Ini Ia Sedang Bersama Sekelompok Teman Beberapa Hari Setelah Ia Dipromosikan Teman Temannya Belum Mengetahui Promosinya Ini Tetapi Klien Saya Inilah Yang Terpilih Untuk Dipromosikan Bukan Seorang Temannya Yang Juga Anggota Dari Kelompok Itu Ia Memang Sedikit Bersaing Dengan Orang Lain Dan Sangat Tergoda Untuk Menyelipkan Fakta Bahwa Ialah Yang Terpilih Untuk Dipromosikan Bukan Teman Mereka Yang Satu Itu Ia Sudah Hampir Mengatakan Itu Ketika Ada Suara Halus Di Dalam Dirinya Berkata Stop Jangan Lakukan Itu Ia Memang Akhirnya Menceritakan Keberhasilannya Itu Tetapi Tetap Terkendali Dan Tidak Mengubah Percakapan Menjadi Mensyukuri Nasib Buruk Orang Lain Ia Tidak Pernah Menyebut Mengapa Teman Mereka Yang Satu Itu Tidak Dipromosikan Ia Mengatakan Kepada Saya Betapa Senang Dan Bangganya Ia Pada Diri Sendiri Karena Telah Mampu Menikmati Keberhasilannya Tanpa Menyombongkan Diri Baru Kemudian Ketika Teman Temannya Tahu Apa Yang Terjadi Betapa Mereka Mengatakan Kepadanya Mereka Sangat Terkesan Akan Penilaian Baiknya Dan Kerendahan Hatinya Ia Memperoleh Lebih Banyak Masukan Positif Dan Perhatian Dari Mempraktikan Kerendahan Hati Tidak Lebih 40 Topik 40 Bila Anda Ragu-ragu Siapa Yang Mendapat Giliran Bertugas Membuang Sampah Lakukan Sendiri Tugas Itu Bila Kita Tidak Berhati-hati Sangatlah Mudah Menjadi Kesal Akan Semua Tanggung Jawab Hidup Kita Sehari-hari Pernah Suatu Saat Waktu Suasana Hati Saya Sedang Buruk Saya Menghitung Bahwa Setiap Hari Rata-rata Saya Mengerjakan Lebih Dari Seribu Jenis Pekerjaan Tentu Saja Bila Suasana Hati Saya Sedang Baik Jumlahnya Tidak Akan Sebanyak Itu Waktu Memikirkan Ini Saya Heran Betapa Mudahnya Mengingat Semua Tugas Yang Saya Lakukan Juga Tanggung Jawab Lainnya Yang Saya Pikul Tapi Sekaligus Sangat Mudah Bagi Saya Untuk Melupakan Semua Hal Yang Dilakukan Oleh Istri Saya Setiap Hari Enak Betul Memang Sangat Sulit Menjadi Orang Yang Berpuas Hati Bila Kita Menghitung Hitung Semua Yang Kita Lakukan Mencatati Apa Yang Kita Lakukan Hanya Akan Membuat Kita Kecewa Karena Dipenuhi Dengan Pikiran Siapa Yang Harus Melakukan Apa Siapa Yang Harus Melakukan Lebih Banyak Lagi Dan Sebagainya Bila Anda Ingin Mengetahui Kebenaran Tentang Ini Inilah Lambang Dari Hal Hal Kecil Kita Akan Lebih Gembira Menjalani Hidup Ini Bila Tahu Bahwa Kita Sudah Melakukan Tugas Kita Daripada Merasa Cemas Dan Meributkan Siapa Yang Mendapat Giliran Membuang Sampah Hari Ini Alasan Paling Kuat Lainnya Untuk Menolak Strategi Ini Adalah Pemikiran Bahwa Kita Tidak Akan Mendapat Keuntungan Darinya Alasan Ini Serupa Dengan Merasa Yakin Bahwa Yang Penting Kita Benar Yang Sering Terjadi Adalah Tidak Penting Kita Benar Dan Juga Tidak Penting Kita Membuang Sering Daripada Pasangan Atau Anggota Keluarga Lainnya Membuat Hal-hal Sepele Menjadi Hal Yang Kurang Penting Dalam Hidup Kita Tidak Diragukan Lagi Akan Membebaskan Lebih Banyak Energi Dan Waktu Bagi Kita Untuk Memikirkan Hal-hal Yang Benar-benar Penting Topik 41 Hindari Mencari-cari Atap Yang Bocor Istilah Mencari-cari Atap Yang Bocor Dalam Kaitan Dengan Gangguan Kehidupan Yang Tenang Adalah Metafora Untuk Menjelaskan Salah Satu Kecenderungan Kita Yang Paling Neurotik Dan Tidak Mau Bersyukur Istilah Ini Berasal Dari Sahabat Saya Dr. George Pranski Seperti Halnya Kita Ingin Menjaga Rumah Kita Dari Musim Hujan Dengan Mencari-cari Retakan Genteng Bocor Dan Segala Yang Rusak Kita Juga Dapat Mencari-cari Apa Yang Rusak Dalam Hubungan Kita Bahkan Hidup Kita Dengan Melakukan Hal Yang Sama Intinya Mencari-cari Atap Yang Bocor Berarti Kita Sedang Berada Pada Keadaan Mengamati Dengan Cermat Apa Yang Butuh Diperbaiki Dengan Kata Lain Mencari-cari Kertakan Dan Kekurangan Hidup Juga Berusaha Membetulkannya Atau Paling Tidak Menunjukannya Pada Orang Lain Kecenderungan Ini Tidak Hanya Akan Membuat Kita Dijauhi Orang Lain Tapi Juga Akan Membuat Kita Merasa Tidak Nyaman Itu Akan Mendorong Kita Untuk Berpikir Apa Yang Salah Dengan Hidup Ini Dan Orang Lain Apa Yang Tidak Kita Sukai Jadi Bukannya Menghargai Hubungan Dan Hidup Kita Sikap Mencari-cari Atap Yang Bocor Ujung-ujungnya Akan Memunculkan Pemikiran Bahwa Hidup Ini Tak Lain Adalah Sesuatu Yang Selalu Kacau Tidak Ada Apapun Yang Pas Di Tempatnya Dalam Hubungan Kita Mencari-cari Atap Yang Bocor Memiliki Ciri Khas Memainkan Perannya Sebagai Berikut Kita Bertemu Dengan Seseorang Dan Semua Baik-baik Saja Kita Tertarik Pada Penampilan Kepribadian Kecerdasan Rasa Humornya Atau Kombinasi Dari Sifat-sifat Ini Mulanya Kita Tidak Hanya Menyetujui Perbedaan Kita Dengan Orang Kita Benar-benar Menghargainya Bukan Sekedar Setuju Kita Bahkan Mungkin Tertarik Pada Orang Tersebut Sebagian Karena Betapa Berbedanya Kita Dengan Orang Ini Kita Memiliki Pendapat Kegemaran Selera Dan Prioritas Yang Berbeda Namun Tidak Lama Kemudian Kita Mulai Mengamati Kebiasaan Khas Mitra Baru Kita Itu Teman Guru Siapapun Misalnya Yang Kita Pikir Bisa Kita Perbaiki Kita Mencoba Menarik Perhatian Mereka Kita Mungkin Berkata Kau Tahu Kau Punya Kecenderungan Untuk Selalu Terlambat Atau Kalau Dipikir-pikir Kau Tidak Terlalu Suka Membaca Ya Intinya Kita Mulai Apa Yang Secara Tidak Terelakan Berubah Menjadi Suatu Jalan Hidup Mencari-cari Dan Memikirkan Apa Yang Tidak Kita Sukai Dari Orang Lain Atau Sesuatu Yang Tidak Terlalu Baik Tentu 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 Komentar Komentar Sekali-Sekali Kritik Yang Konstruktif Atau Petunjuk Yang Sangat Membantu Bukan Alasan Untuk Khawatir Namun Saya Harus Berkata Bahwa Saat Saya Menghadapi Banyak Pasangan Selama Bertahun-tahun Saya Mendapati Hanya Sedikit Orang Yang Tidak Merasa Bahwa Pasangannya Pernah Mencari-cari Atap Yang Bocor Di Rumah Mereka Komentar Tidak Berbahaya Yang Sekali-Sekali Dilontarkan Memiliki Kecenderungan Tersembunyi Yang Membahayakan Untuk Menjadi Cara Kita Memandang Hidup Ini Mencari-cari Kelemahan Orang Lain Tidak Ada Gunanya Selain Hanya Akan Benar-benar Mendefinisikan Kita Sebagai Seseorang Yang Butuh Dianggap Bersikap Kritis Entah Anda Punya Kecenderungan Untuk Mencari-cari Kelemahan Hubungan Anda Aspek-aspek Tertentu Dalam Hidup Anda Atau Keduanya Yang Perlu Dilakukan Adalah Menghilangkan Kebiasaan Mencari-cari Atap Yang Bocor Begitu Kebiasaan Ini Menyelinap Kepikiran Tahan Diri Dan Kunci Mulut Anda Semakin Jarang Mencari-cari Kesalahan Pasangan Atau Teman Kita Semakin Sering Kita Menemukan Betapa Sangat Indahnya Hidup Ini Topik 42 Luangkan Sedikit Waktu Setiap Hari Memikirkan Orang Yang Anda Cintai Pada Awal Buku Ini Saya Memperkenalkan Gagasan Untuk Meluangkan Waktu Sebentar Setiap Hari Guna Memikirkan Orang Yang Layak Diberi Ucapan Terima Kasih Sumber Baik Lainnya Untuk Mendapat Rasa Syukur Dan Ketenangan Batin Adalah Meluangkan Waktu Sebentar Setiap Hari Memikirkan Seseorang Untuk Disayang Dicinta Ingatkah Anda Akan Pepatah Yang Berbunyi An Apple A Day Keeps The Doctor Away Equivalennya Dengan Cinta Mungkin Berbunyi Thinking Of Someone To Love Each Day Keeps Your Resentment Away Saya Mulai Secara Sadar Memikirkan Orang-orang Yang Saya Cintai Ketika Menyadari Betapa Seringnya Pikiran Saya Terperangkap Pada Hal Sebaliknya Pada Hal-hal Sebaliknya Yaitu Memikirkan Orang-orang Yang Membuat Saya Sakit Hati Pikiran Saya Akan Terfokus Pada Tingkah Laku Negatif Atau Aneh Dan Dalam Sesaat Diri Saya Akan Dipenuhi Suasana Negatif Namun Begitu Saya Membuat Keputusan Sadar Untuk Meluangkan Waktu Sebentar Setiap Pagi Guna Memikirkan Orang Yang Layak Dicintai Perhatian Saya Terarah Menuju Suasana Positif Tidak Hanya Tertuju Kepada Satu Orang Tetapi Secara Keseluruhan Dalam Satu Hari Itu Saya Tidak Bermaksud Menyatakan Bahwa Saya Tidak Pernah Lagi Merasa Sakit Hati Tapi Yang Pasti Hal Itu Terjadi Lebih Jarang Daripada Biasanya Saya Percaya Latihan Ini Akan Memberikan Banyak Perbaikan Dalam Diri Saya Di Pagi Hari Setiap Bangun Tidur Saya Memejamkan Mata Dan Menarik Napas Dalam Dalam Lalu Saya Bertanya Pada Diri Sendiri Siapa Yang Layak Saya Beri Ungkapan Rasa Cinta Saya Hari Ini Segera Gambaran Diri Seseorang Akan Muncul Di Pikiran Saya Seorang Anggota Keluarga Seorang Teman Rekan Sekerja Seorang Tetangga Seseorang Dari Masa Lalu Bahkan Orang Yang Tidak Saya Kenal Yang Saya Lihat Di Jalan Bagi Saya Tidak Terlalu Penting Siapa Orangnya Karena Gagasannya Adalah Membawa Pikiran Saya Menuju Kasih Sayang Bila Gambaran Orang Yang Ingin Saya Beri Ungkapan Rasa Cinta Saya Sudah Jelas Terlihat Saya Akan Mendoakan Mereka Agar Hari Itu Mereka Dianugrahi Kasih Sayang Saya Akan Mengatakan Kepada Diri Saya Sendiri Sesuatu Seperti Mudah Mudahan Hari Ini Kamu Mendapatkan Kasih Sayang Yang Berlimpah Saat Saat Saya Selesai Dengan Ritual Yang Hanya Membutuhkan Waktu Dalam Hitungan Detik Ini Saya Biasanya Merasa Hati Saya Siap Untuk Memulai Hari Secara Mistis Yang Tidak Dapat Saya Jelaskan Saat Saat Yang Cuma Beberapa Detik Itu Akan Melekat Pada Diri Saya Selama Berjam Jam Bila Anda Mencoba Latihan Ini Saya Yakin Anda Akan Mendapati Hari Anda Akan Sedikit Lebih Tenang Topik Ke 43 Jadilah Seorang Antropolog Antropologi Adalah Ilmu Pengetahuan Yang Berhubungan Dengan Manusia Dan Asal Usulnya Namun Dalam Strategi Ini Saya Merasa Lebih Pas Bila Definisinya Adalah Tertarik Tanpa Melakukan Penilaian Pada Cara Orang Lain Memilih Untuk Hidup Dan Bertingkah Laku Strategi Ini Akan Membuat Kita Lebih Peduli Dan Kita Pun Akan Menjadi Lebih Sabar Namun Dibalik Itu Tertarik Pada Cara Orang Lain Bertindak Adalah Cara Untuk Menggantikan Penilaian Menjadi Kebaikan Yang Penuh Kasih Bila Kita Secara Tulus Ingin Mengetahui Bagaimana Seseorang Bereaksi Terhadap Suatu Hal Tidak Mungkin Anda Akan Merasa Jengkel Dengan Cara Ini Menjadi Antropolog Adalah Cara Agar Tidak Terlalu Frustrasi Karena Sikap Orang Lain Bila Sikap Seseorang Kita Anggap Aneh Bukannya Bereaksi Dalam Cara Yang Bisa Kita Lakukan Misalnya Aku Tidak Mengerti Mengapa Mereka Bersikam Seperti Itu Kita Justru Akan Berkata Seperti Ini Kepada Diri Sendiri Ya Aku Mengerti Mungkin Memang Ini Caranya Dia Memandang Sesuatu Dalam Hidupnya Menarik Sekali Agar Strategi Ini Membantu Kita Kita Harus Benar Benar Tulus Hanya Ada Batas Tipis Antara Tertarik Dan Arogan Bila Kita Diam-diam Merasa Bahwa Cara Kitalah Yang Lebih Benar Baru-baru Ini Saya Sedang Berada Di pusat Perbelanjaan Bersama Anak Perempuan Saya Yang Berumur 6 Tahun Sekelompok Punk Rocker Lewat Di depan Kami Dengan Rambut Durinya Yang Berwarna Orange Dan Tato Yang Memenuhi Seluruh Tubuhnya Anak Saya Langsung Bertanya Ayah Mengapa Dandanan Mereka Seperti itu Apa itu Memang Seragam Mereka Bila itu Terjadi Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Akan Merasa Berhak Menilai Mereka Dan Merasa Terganggu Melihat Anak Anak Muda Itu Karena Saya Menilai Bahwa Mereka Salah Dan Pandangan Saya Yang Lebih Konservatif Yang Benar Saya Pasti Akan Mengeluarkan Penjelasan Yang Mengandung Unsur Penilaian Kepada Anak Perempuan Saya Dan Menularkan Pandangan Saya Yang Penuh Penilaian Itu Kepadanya Namun Berpura-pura Menjadi Seorang Antropolog Telah Mengubah Perspektif Saya Sedemikian Besar Ini Membuat Saya Lebih Lunak Saya Berkata Kepada Anak Perempuan Saya Ayah Sebenarnya Tidak Begitu Tau Tapi Menarik Sekali Kan Bahwa Kita Ini Berbeda Ia Berkata Iya Tapi Aku Lebih Suka Rambutku Begini Bukannya Terpaku Pada Tingkah Laku Mereka Dan Terus Membesar Besarkannya Kami Berdua Melupakannya Dan Melanjutkan Menikmati Kebersamaan Kami Bila Kita Tertarik Pada Sudut Pandang Orang Lain Bukan Berarti Walaupun Sedikit Bahwa Kita Menyetujuinya Saya Jelas-jelas Tidak Mau Memilih Gaya Hidup Ngepang Atau Menyerankannya Pada Orang Lain Namun Juga Bukan Hak Saya Untuk Memberi Penilaian Pada Mereka Salah Satu Peraturan Tidak Tertulis Untuk Menikmati Hidup Tidak Memberi Penilaian Pada Orang Lain Membutuhkan Energi Yang Cukup Besar Dan Tanpa Kecuali Akan Membuat Kita Tersingkir Dari Tempat Yang Kita Inginkan Topik Ke 44 Pahamilah Realitas Terpisah Selagi Kita Sedang Membicarakan Topik Tertarik Pada Cara Orang Lain Menyikapi Sesuatu Marilah Sejenak Membicarakan Masalah Realitas Terpisah Bila Kita Pernah Bepergian Ke Negara Lain Atau Melihat Gambaran Tentang Negeri Itu Di Layar Kaca Kita Pasti Menyaksikan Perbedaan Besar Antara Masing Kebudayaan Prinsip Realitas Terpisah Menyatakan Bahwa Perbedaan Di Antara Individu Sama Besarnya Seperti Halnya Kita Tidak Akan Mengharapkan Orang-orang Dari Kultur Yang Berbeda Memandang Atau Melakukan Hal-hal Seperti Yang Kita Lakukan Kita Akan Kecewa Bila Mereka Melakukan Apa Yang Akan Kita Lakukan Prinsip Ini Menunjukkan Bahwa Perbedaan Individual Dalam Cara Kita Memandang Dunia Ini Mencegah Kita Melakukannya Ini Bukan Sekedar Masalah Mentolerir Perbedaan Tapi Juga Masalah Memahami Dan Menghargai Kenyataan Bahwa Kenyataan Itu Secara Harafiah Memang Tidak Bisa Diubah Saya Telah Menyaksikan Bahwa Pemahaman Akan Prinsip Ini Dapat Mengubah Hidup Ini Jelas-jelas Menghilangkan Perselisihan Bila Kita Berharap Untuk Melihat Segala Sesuatu Secara Berbeda Bila Kita Menerima Bahwa Setiap Orang Memiliki Pembawaan Yang Berbeda Beda Dalam Melakukan Sesuatu Dan Bereaksi Terhadap Rangsangan Yang Sama Rasa Peduli Yang Kita Miliki Bagi Diri Kita Sendiri Dan Bagi Orang Lain Akan Meningkat Secara Dramatis Bila Kita Berharap Sebaliknya Potensi Timbulnya Konflik Akan Muncul Saya Berharap Anda Benar-benar Memperhatikan Dan Menghargai Kenyataan Bahwa Kita Semua Sangat Bila Anda Melakukannya Kasih Sayang Yang Anda Rasakan Bagi Orang Lain Juga Penghargaan Anda Terhadap Keunikan Anda Akan Meningkat Topik 45 Buat Sendiri Program Membantu Bila Ingin Hidup Dengan Tentram Dan Penuh Kebajikan Sangat Membantu Bila Anda Melakukan Hal-hal Yang Baik Dan Penuh Kedamaian Salah Satu Cara Kesukaan Saya Untuk Melakukannya Adalah Dengan Membuat Program Membantu Tindakan Kecil Untuk Melakukan Kebajikan Seperti Ini Adalah Kesempatan Untuk Melayani Dan Mengingatkan Kita Bertapa Menyenangkan Rasanya Menjadi Baik Dan Suka Menolong Kami Tinggal Di Daerah Pedesaan San Francisco Bay Area Kebanyakan Yang Kami Lihat Adalah Keindahan Dan Alam Bebas Satu Pengecualian Dari Keindahan Ini Adalah Sampah Yang Dibuang Orang Dari Jendela Mobil Ketika Mereka Sedang Berkendara Di Jalan Pedesaan Salah Satu Dari Sedikit Kerugian Hidup Di Daerah Desa Adalah Pelayanan Umum Misalnya Pengangkutan Sampah Tidak Terlalu Banyak Tersedia Di Daerah Yang Dekat Kota Seperti Kami Ini Program Program Membantu Yang Saya Praktikan Secara Teratur Bersama Dua Anak Saya Adalah Mengumpulkan Sampah Yang Ada Di Wilayah Dekat Pemukiman Kami Sedemikian Biasanya Kami Melakukan Hal Ini Sampai Anak Perempuan Saya Sering Kali Berkata Dengan Suaranya Yang Menggemaskan Ada Sampah Ayah Stop Dulu Dan Bila Kami Punya Waktu Saya Segera Memarkir Mobil Dan Memunguti Sampah Itu Keliatannya Memang Aneh Tapi Kami Benar-benar Menikmatinya Kami Memunguti Sampah Di Taman Di Trotoar Praktis Dimana Saja Sekali Waktu Saya Bahkan Melihat Orang Yang Sama Sekali Tidak Saya Kenal Sedang Memunguti Sampah Di Dekat Tempat Tinggal Kami Ia Tersenyum Pada Saya Dan Berkata Saya Melihat Anda Melakukannya Dan Rasanya Ini Ide Yang Bagus Memunguti Sampah Hanyalah Salah Satu Pasokan Yang Tidak Ada Habisnya Untuk Ritual Menolong Anda Bisa Membantu Membukakan Pintu Bagi Orang Lain Mengunjungi Orang Lanjut Usia Di Panti Jompo Atau Membersihkan Jalan Didekat Pemukiman Anda Pikirkan Cara Cara Lain Yang Tidak Banyak Membuang Energi Tetapi Sangat Membantu Ini Sangat Menyenangkan Memberi Imbalan Pada Diri Sendiri Dan Memberikan Contoh Yang Baik Pada Orang Lain Setiap Orang Merasa Puas Topik Keempat Enam Setiap Hari Katakan Sedikitnya Pada Satu Orang Sesuatu Yang Anda Sukai Kagumi Atau Hargai Tentang Orang Itu Seberapa Sering Kita Ingat Atau Menyempatkan Diri Untuk Mengatakan Kepada Orang Orang Seberapa Besar Kita Menyukai Mengagumi Atau Menghargai Mereka Bagi Kebanyakan Orang Tidak Terlalu Sering Kenyataannya Bila Saya Bertanya Kepada Orang Saya Akan Mendengar Jawaban Seperti Saya Tidak Ingat Kapan Saya Terakhir Kali Mendapat Pujian Hampir Tidak Pernah Dan Menerima Pujian Ada Beberapa Alasan Kita Tidak Secara Verbal Membiarkan Orang Lain Mengetahui Sikap Positif Kita Terhadap Mereka Saya Pernah Mendengar Alasan Seperti Mereka Tidak Butuh Mendengar Pujian Saya Mereka Sudah Tahu Dan Saya Benar-benar Mengaguminya Tetapi Saya Malu Mengatakan Pujian Itu Bila Anda Menanyai Calon Penerima Pujian Ini Apakah Ia Diberi Pujian Tulus Dan Masukan Positif Sembilan Dari Sepuluh Akan Menjawab Wah Saya Akan Senang Sekali Tentu Saja Entah Alasan Anda Untuk Tidak Memberi Pujian Pada Dasarnya Adalah Tidak Tahu Harus Mengatakan Apa Malu Merasa Orang Lain Sudah Menyadari Kelebihannya Dan Tidak Butuh Diberitahu Atau Sekedar Tidak Biasa Melakukan Itu Inilah Saatnya Mengubahnya Mengatakan Kepada Seseorang Apa Yang Anda Sukai Kagumi Atau Hargai Tentang Mereka Adalah Suatu Perbuatan Baik Secara Acak Hampir Tidak Membutuhkan Usaha Bila Anda Sudah Terbiasa Melakukannya Tetapi Menghasilkan Keuntungan Yang Sangat Besar Banyak Orang Yang Menghabiskan Seluruh Masa Hidup Mereka Berharap Orang Lain Mengakui Mereka Mereka Mengharapkannya Terutama Dari Orang Tua Pasangan Hidup Anak Anak Dan Kawan Kawan Tapi Pujian Dari Orang Tidak Dikenal Pun Akan Sangat Menyejukkan Hati Bila Dilakukan Dengan Tulus Membuat Orang Tahu Apa Yang Kita Rasakan Mengenai Mereka Juga Akan Kebajikan Yang Penuh Kasih Ini Berarti Pikiran Kita Diarahkan Pada Sisi Baik Seseorang Dan Bila Pikiran Kita Terarah Ke Hal Yang Positif Perasaan Kita Akan Menjadi Tentram Suatu Hari Saya Sedang Berada Di Toko Sualayan Dan Menyaksikan Suatu Demonstrasi Kesabaran Yang Sangat Hebat Pertugas Kasir Baru Saja Dimarahi Habis Habisan Oleh Seorang Konsumen Yang Berang Jelas Jelas Karena Kesalahan Yang Tidak Berarti Bukannya Bersikap Reaktif Petugas Itu Meredakan Kemarahan Konsumen Dan Bersikap Tenang Ketika Tiba Giliran Saya Untuk Membayar Saya Berkata Padanya Saya Terkesan Sekali Melihat Cara Anda Menangani Orang Tadi Ia Menatap Mata Saya Dan Berkata Terima Kasih Tahukah Anda Anda Orang Pertama Yang Pernah Memuji Saya Di Toko Swalayan Ini Saya Hanya Butuh Dua Detik Untuk Membuatnya Tau Tapi Ini Menerangi Hidupnya Dan Juga Hidup Saya Topik 47 Ungkapkan Keterbatasan Anda Maka Keterbatasan Itu Akan Menjelma Dalam Diri Anda Banyak Orang Yang Menghabiskan Energi Mereka Dengan Mengemukakan Keterbatasan Mereka Aku Tidak Bisa Melakukan Itu Aku Tidak Bisa Menghilangkannya Aku Selalu Begitu Aku Tidak Pernah Bisa Mempertahankan Hubungan Dalam Waktu Lama Dan Ribuan Pernyataan Negatif Dan Defensif Lainnya Pikiran Kita Adalah Alat Yang Paling Kuat Pengaruhnya Bila Kita Memutuskan Bahwa Sesuatu Memang Benar Atau Ada Di Luar Jangkauan Kita Sangat Sulit Menerobos Hambatan Yang Kita Ciptakan Sendiri Itu Bila Kita Mempertanyakan Pendapat Kita Itu Hampir Tidak Mungkin Andaikan Sebagai Contoh Kita Berkata Pada Diri Sendiri Aku Tidak Bisa Membuat Karangan Kita Akan Mencari Contoh Untuk Membuktikan Pendapat Ini Kita Akan Mengingat Karangan Kita Yang Buruk Di Sekolah Menengah Atau Mengenang Betapa Kacau Perasaan Kita Ketika Terakhir Kali Duduk Dan Menulis Sehelai Surat Kita Akan Memenuhi Kepala Kita Dengan Keterbatasan Keterbatasan Yang Membuat Kita Takut Mencoba Untuk Menjadi Seorang Penulis Atau Yang Lainnya Langkah Pertama Adalah Mematikan Sumber Kritik Kita Yang Terbesar Diri Kita Sendiri Saya Mempunyai Seorang Klien Yang Mengatakan Saya Tidak Akan Memiliki Hubungan Yang Awet Saya Selalu Membuatnya Kacau Ya Tentu Saja Ia Benar Setiap Kali Ia Bertemu Dengan Seseorang Ia Akan Bahkan Tanpa Menyadarinya Mencari Cari Alasan Agar Teman Barunya Itu Meninggalkannya Bila Ia Terlambat Datang Ke Acara Kencanya Ia Akan Mengatakan Kepada Teman Kencanya Itu Aku Selalu Terlambat Bila Mereka Bertengkar Ia Akan Berkata Aku Selalu Terbawa Nafsu Cepat Marah Cepat Atau Lambat Ia Akan Membuat Pasangannya Percaya Bahwa Dirinya Tidak Layak Mendapat Cintanya Lalu Ia Akan Berkata Kepada Dirinya Sendiri Lihatkan Itu Selalu Terjadi Padaku Hubunganku Tidak Pernah Langgang Ia Harus Belajar Berhenti Berharap Bahwa Segala Sesuatu Itu Salah Ia Perlu Menahan Diri Agar Tidak Menyatakan Keterbatasan Dirinya Bila Ia Mulai Berkata Aku Memang Selalu Begini Ia Seharusnya Berkata Ini Aneh Aku Biasanya Tidak Selalu Begini Ia Harus Melihat Bahwa Mengatakan Keterbatasannya Hanyalah Kebiasaan Negatif Yang Dapat Dengan Mudah Diubah Menjadi Kebiasaan Positif Sekarang Ia Sudah Bersikap Lebih Baik Bila Ia Mengingat Kebiasaan Lamanya Biasanya Ia Mentertawakan Dirinya Saya Telah Belajar Bahwa Bila Saya Tidak Mengatakan Keterbatasan Saya Sangat Jarang Saya Mengecewakan Diri Saya Harap Ini Juga Berlaku Untuk Anda Topik 48 Ingatlah Bahwa Segala Sesuatu Tercipta Karena Campur Tangan Tuhan Seorang Pemuka Agama Mengingatkan Kita Bahwa Segala Sesuatu Yang Diciptakan Tuhan Sangatlah Suci Tugas Kita Sebagai Manusia Adalah Menemukan Kesucian Itu Pada Apa Yang Kelihatannya Merupakan Situasi Yang Tak Suci Ia Menyatakan Bahwa Bila Kita Dapat Belajar Melakukannya Kita Dapat Belajar Mengasuh Jiwa Kita Sangat Mudah Melihat Keindahan Tuhan Dalam Indahnya Matahari Terbit Puncak Gunung Yang Diselimuti Salju Senyum Seorang Anak Yang Sehat Atau Empasan Ombak Yang Menerpa Pantai Berpasir Tapi Dapatkah Kita Belajar Menemukan Kesucian Dalam Situasi Yang Kelihatannya Tidak Mengenakan Yaitu Cobaan Hidup Yang Berat Tragedi Keluarga Atau Perjuangan Hidup Bila Hidup Kita Terisi Oleh Kerinduan Untuk Melihat Kesucian Dalam Situasi Sehari Hari Sesuatu Yang Ajaib Akan Mulai Terjadi Suatu Perasaan Damai Merkah Kita Mulai Melihat Aspek Memelihara Dari kehidupan Sehari-hari yang Sebelumnya Tidak pernah Kita Lihat Bila Kita Ingat Bahwa Segala Sesuatu Di Dunia Ini Tercipta Karena Campur Tangan Tuhan Itu Saja Sudah Memunculkan Sesuatu Yang Istimewa Bila Kita Ingat Fakta Spiritual Ini Ketika Sedang Menghadapi Orang Yang Sulit Atau Sedang Berusaha Membayar Tagihan Hal Ini Akan Memperluas Sudut Pandang Kita Ini Akan Membantu Kita Mengingat Bahwa Tuhan Menciptakan Orang Yang Sedang Kita Hadapi Atau Bahwa Disamping Berjuang Untuk Membayar Tagihan Tagihan Kita Benar Benar Diberkahi Untuk Melakukan Apa Yang Kita Kerjakan Di Suatu Tempat Di Dalam Kepala Anda Cobalah Mengingat Bahwa Ada Campur Tangan Tuhan Di Dalam Segala Hal Kenyataan Bahwa Kita Tidak Bisa Melihat Keindahan Di Dalam Suatu Hal Bukan Berarti Keindahan Itu Tidak Ada Di Dalam Sebaliknya Itu Berarti Kita Tidak Cukup Cermat Mencarinya Atau Tidak Memiliki Sudut Pandang Yang Cukup Luas Untuk Melihatnya Topik 49 Tahan Keinginan Untuk Cepat Melontarkan Kritik Memberikan Penilaian Atau Mengkritik Orang Lain Tidak Ada Gunanya Bagi Orang Tersebut Selain Hanya Menggambarkan Bahwa Kita Butuh Dianggap Kritis Bila Anda Menghadiri Suatu Pertemuan Dan Mendengarkan Semua Kritik Yang Biasanya Dilontarkan Kepada Orang Lain Kemudian Pulang Dan Memikirkan Seberapa Baik Semua Kritik Itu Untuk Menjadikan Dunia Kita Tempat Yang Menyenangkan Untuk Hidup Anda Mungkin Akan Sampai Pada Jawaban Yang Sama Seperti Jawaban Saya Nol Besar Tidak Ada Gunanya Tapi Itu Belum Semua Menjadi Kritis Tidak Hanya Tidak Memecahkan Masalah Tapi Juga Sebagian Akan Berkontribusi Pada Kemarahan Dan Ketidak Percayaan Dalam Dunia Kita Reaksi Kita Terhadap Kritik Biasanya Menjadi Defensif Dan Atau Menarik Diri Orang Yang Merasa Diserang Mungkin Akan Melakukan Satu Di Antara Dua Hal Ini Ia Akan Menjadi Takut Atau Malu Atau Ia Akan Menyerang Atau Menunjukkan Kemarahannya Berapa Kali Kita Mengkritik Seseorang Dan Memperoleh Balasan Seperti Terima Kasih Banyak Sudah Menunjukkan Kelemahan Saya Saya Sangat Menghargainya Kritik Seperti Mencelah Sebenarnya Tidak Lebih Dari Kebiasaan Buruk Sesuatu Yang Kita Terbiasa Lakukan Kita Merasa Familiar Dengan Perasaan Yang Ditimbulkannya Sehingga Kita Sibuk Dan Memberikan Sesuatu Untuk Dikatakan Namun Bila Menyisihkan Waktu Untuk Mengamati Bagaimana Sebenarnya Perasaan Kita Segera Sesudah Mengkritik Seseorang Kita Akan Mendapati Malu Seakan Akan Kitalah Orang Yang Sedang Diserang Alasan Hal Ini Terjadi Adalah Bila Kita Mengkritik Itu Merupakan Pernyataan Kepada Seluruh Dunia Dan Diri Kita Aku Punya Kebutuhan Untuk Menjadi Kritis Hal Yang Biasanya Tidak Ingin Kita Akui Pemecahannya Adalah Menahan Diri Kita Dari Bersikap Kritis Catat Berapa Sering Anda Melakukannya Dan Betapa Tidak Anda Yang Saya Inginkan Adalah Membuatnya Menjadi Sebuah Permainan Saya Masih Suka Menahan Diri Saya Bersikap Kritis Tapi Ketika Kebutuhan Saya Untuk Mengkritik Muncul Saya Berusaha Mengingatkan Diri Saya Wah Saya Begini Lagi Mudah Mudah Saya Dapat Mengubah Keinginan Saya Untuk Mengkritik Menjadi Rasa Toleransi Dan Respect Topik 50 Tulislah 5 pendapat Yang Akan Anda Bela Mati-matian Dan Carilah Cara Untuk Menguranginya Pertama Kali Saya Mencoba Strategi Ini Saya Begitu Keras Kepala Sehingga Bertahan Untuk Berpendapat Bahwa Saya Tidak Keras Kepala Lama Kelamaan Setelah Berusaha Menjadi Orang Yang Lebih Lemah Lembut Saya Merasa Jauh Lebih Mudah Melihat Kapan Saya Keras Kepala Berikut Beberapa Contoh Dari Klien Klien Saya Biasanya Ada Perkataan Dari Klien Saya Orang Yang Tidak Pernah Stres Adalah Orang Malas Caraku Adalah Yang Paling Bagus Laki Laki Bukan Pendengar Yang Baik Perempuan Suka Memboroskan Uang Anak Anak Terlalu Banyak Bermain Orang Bisnis Selalu Memikirkan Uang Anda Dapat Melihat Bahwa Perkataan Perkataan Seperti Itu Kemungkinan Tidak Berhenti Perkataan Perkataan Inner Conversation Atau Self Talk Berkata Kepada diri Sendiri Yang Seperti Itu Intinya Disini Adalah Ini Bukanlah Hal-hal Spesifik Yang Membuat Kita Keras Kepala Tapi Kenyataan Bahwa Kita Terlalu Berpegang Pada Setiap Gagasan Gagasan Yang Kita Miliki Membuat Diri Kita Tidak Keras Kepala Bukan Berarti Membuat Diri Kita Lemah Kenyataannya Ini Malah Akan Membuat Kita Lebih Kuat Saya Punya Klien Pria Yang Tidak Mau Mengubah Pikirannya Sehingga Hampir Menjengkelkan Bahwa Istrinya Membelanjakan Terlalu Banyak Uangnya Ketika Ia Berusaha Relax Sebentar Dan Mengamati Keakuannya Kekakuannya Ia Menemukan Sesuatu Yang Sekarang Membuatnya Sedikit Malu Ia Menemukan Bahwa Kenyataannya Ialah Yang Lebih Banyak Membelanjakan Dana Khususnya Dibandingkan Dengan Apa Yang Telah Dibelanjakan Istrinya Tujuannya Dikacaukan Oleh Keyakinannya Yang Kaku Ketika Ia Menjadi Semakin Bijaksana Perkawinannya Menjadi Semakin Baik Bukannya Membenci Istrinya Karena Sesuatu Yang Bahkan Tidak Dilakukan Oleh Sang Istri Ia Sekarang Menghargai Penghematan Yang Dilakukan Istrinya Istrinya Sebaliknya Merasakan Penerimaan Dan Penghargaan Baru Suaminya Dan Jadi Jauh Lebih Mencintainya Topik 51 Terima Saja Kritik Yang Ditujukan Kepada Anda Dan Biarkan Kritik Itu Berlalu Sering Seringkali Kita Menjadi Terhambat Karena Kritik Kecil Kita Memperlakukannya Seperti Keadaan Darurat Dan Mempertahankan Diri Seolah-olah Kita Sedang Berada Dalam Pertempuran Namun Kenyataannya Kritik Tidak Lebih Daripada Suatu Pengamatan Yang Dilakukan Orang Lain Mengenai Kita Mengenai Tindakan Kita Atau Cara Kita Berpikir Tentang Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Visi Yang Kita Miliki Akhirnya Ini Jadi Masalah Besar Bila Kita Bereaksi Terhadap Kritik Dengan Respons Yang Defensif Atau Merusak Dan Tidak Dipikir Lagi Kita Akan Sakit Hati Kita Akan Merasa Diserang Dan Merasa Perlu Bertahan Atau Melontarkan Kritik Balik Kita Memenuhi Pikiran Dengan Rasa Marah Atau Rasa Terluka Yang Tertuju Kepada Diri Kita Sendiri Atau Kepada Orang Yang Mengkritik Semua Reaksi Ini Membutuhkan Energi Mental Yang Luar Biasa Besar Latihan Yang Benar-benar Sangat Bermanfaat Adalah Menerima Kritik Yang Ditujukan Kepada Diri Kita Ini Mengenai Mengenai Diri Kita Sendiri Dengan Melihat Sedikit Kebenaran Dalam Pendapat Orang Lain Dan Barangkali Yang Paling Penting Memberi Kesempatan Pada Diri Kita Untuk Tetap Tenang Salah Satu Saat Pertama Saya Secara Sadar Menerima Kritik Yang Ditujukan Kepada Saya Adalah Bertahun Tahun Yang Lalu Ketika Istri Saya Berkata Kadang Kadang Kamu Ini Terlalu Banyak Bicara Saya Ingat Sejenak Saya Merasakan Sakit Hati Sebelum Memutuskan Untuk Menerimanya Saya Membalas Dengan Berkata Kau Benar Saya Memang Kadang Terlalu Banyak Bicara Saya Menemukan Sesuatu Yang Mengubah Hidup Saya Dengan Menerima Kritiknya Saya Jadi Mampu Melihat Bahwa Ia Memiliki Sudut Pandang Yang Baik Saya Seringkali Terlalu Banyak Bicara Lebih Lanjut Reaksi Saya Yang Non Defensif Membantunya Untuk Bersikap Tenang Beberapa Hari Kemudian Ia Berkata Kau Tidak Kok Enak Sekali Diajak Bercanda Saya Tidak Yakin Ia Akan Mengeluarkan Kata Kata Ini Seandainya Saya Menjadi Marah Karena Pengamatannya Itu Sejak Saat Itu Saya Belajar Bahwa Melawan Kritik Tidak Akan Pernah Membuat Kritik Itu Terhapuskan Kenyataannya Reaksi Negatif Terhadap Kritik Seringkali Malah Meyakinkan Orang Yang Melontarkan Kritik Bahwa Mereka Benar Dalam Menilai Kita Cobalah Strategi Ini Saya Yakin Anda Akan Menemukan Bahwa Menerima Kritik Yang Kadang-kadang Dilontarkan Memiliki Lebih Banyak Keuntungan Daripada Kerugian Topik Setiap Orang Merasa Pendapat Yang Yang Paling Baik Kalau Tidak Pasti Orang Lain Tidak Mau Berbagi Pengalaman Dengan Dirinya Namun Salah Satu Hal Destruktif Yang Sebagian Besar Diantara Kita Sering Lakukan Adalah Membandingkan Pendapat Orang Lain Dengan Pendapat Kita Dan Bila Pendapat Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Yakini Kita Menolak Atau Mencari Kesalahannya Kita Orang Lain Merasa Direndahkan Dan Kita Tidak Mendapatkan Apa Apa Hampir Setiap Pendapat Memiliki Kebenaran Terutama Bila Kita Mencari Kebenaran Bukan Kesalahan Lain Kali Bila Ada Orang Yang Melontarkan Pendapatnya Tentang Anda Daripada Memberikan Penilaian Atau Mengkritiknya Lebih Baik Carilah Sedikit Kebenaran Dalam Apa Yang Dikatakan Orang Lain Itu Bila Kita Memberikan Penilaian Atau Pendapatnya Hal Ini Tidak Menyatakan Apa Tentang Orang Lain Tetapi Menyiratkan Bahwa Kita Orang Yang Suka Memberi Penilaian Saya Kadang Kadang Masih Mengkritik Sudut Pandang Orang Lain Tapi Saat Ini Berkurang Dibandingkan Dulu Perubahan Ini Terjadi Karena Saya Berniat Menemukan Sebutir Kebenaran Dalam Pendapat Orang Lain Bila Kita Mempraktikan Strategi Sederhana Ini Hal-hal Mencengangkan Akan Mulai Terjadi Kita Akan Mulai Memahami Orang-orang Yang Berinteraksi Dengan Kita Orang Lain Akan Tertarik Pada Energi Kasih Sayang Dan Rasa Menerima Kita Kurva Belajar Kita Akan Diperluas Dan Mungkin Yang Paling Penting Kita Akan Memiliki Perasaan Yang Lebih Baik Terhadap Diri Kita Topik 53 Lihatlah Gelas Yang Retak Dan Juga Hal Lainnya Ini Adalah Ajaran Buddha Yang Saya Pelajari Lebih Dari 20 Tahun Yang Lalu Ajaran Ini Terus Menerus Memberi Perspektif Yang Saya Butuhkan Untuk Menuntun Saya Mencapai Tujuan Lebih Menerima Diri Saya Sendiri Inti Ajaran Ini Adalah Seluruh Kehidupan Berada Dalam Perubahan Yang Tetap Setiap Hal Memiliki Awal Dan Akhir Setiap Tumbuhan Diawali Dari Benih Dan Akhirnya Akan Kembali Menjadi Tanah Setiap Batu Terbentuk Dan Setiap Batu Terkikis Dalam Dunia Modern Ini Berarti Setiap Mobil Setiap Mesin Setiap Potongan Pakaian Diciptakan Dan Semua Itu Akan Terpakai Dan Menjadi Rusak Hanya Masalah Waktu Kita Dilahirkan Dan Kita Mati Sebingkai Kaca Diciptakan Dan Akhirnya Pecah Ada Kedamaian Yang Terkandung Dalam Ajaran Ini Bila Kita Berharap Sesuatu Akan Pecah Kita Tidak Akan Kaget Atau Kecewa Bila Itu Benar Benar Terjadi Kita Tidak Tidak Akan Menjadi Lumpuh Bila Sesuatu Menjadi Rusak Sebaliknya Kita Akan Merasa Bersyukur Karena Akhirnya Mengalami Hal Itu Objek Yang Paling Mudah Adalah Hal Hal Sederhana Segelas Air Misalnya Ambil Gelas Yang Paling Anda Sukai Amati Sebentar Nikmati Keindahannya Dan Ingat Ingat Apa Jasa Yang Sudah Diberikannya Bagi Anda Sekarang Bayangkan Gelas Yang Sama Jatuh Berkeping Keping Pecahannya Berserakan Di Lantai Cobalah Menjaga Perspektif Bahwa Pada Waktunya Segala Sesuatu Akan Tercerai Berai Dan Kembali Ke Bentuknya Semula Tentu Saja Tidak Ada Orang Yang Menginginkan Gelas Favoritnya Atau Barang Lain Pecah Filosofi Ini Bukanlah Resep Untuk Menjadi Pasif Atau Apatis Tetapi Untuk Berdamai Dengan Kenyataan Bila Gelas Kita Benar Benar Pecah Filosofi Ini Membuat Kita Dapat Menjaga Perspektif Kita Tidak Akan Berkata Ya Ampun Kita Akan Berkata Akhirnya Pecah Juga Bermain Dengan Kesadaran Ini Maka Anda Akan Mendapati Diri Anda Tidak Hanya Semakin Tenang Tapi Menikmati Hidup Yang Tidak Pernah Anda Rasakan Sebelumnya Topik 54 Pahami Pernyataan Dimanapun Anda Berada Disitulah Anda Berada Ini Judul Buku Yang Sangat Bagus Karya John Kabat Zinn Wherever You Go There You Are Seperti Dinyatakan Oleh Judul Itu Dimanapun Anda Berada Ajaklah Diri Anda Serta Makna Dari Pernyataan Ini Adalah Mengajari Kita Untuk Tidak Lagi Berharap Berada Di Tempat Lain Kita Cenderung Percaya Bahwa Bila Kita Berada Di Tempat Lain Sedang Dalam Liburan Dengan Pasangan Yang Lain Di Tempat Kerja Yang Lain Di Rumah Yang Lain Dalam Suasana Yang Lain Kita Akan Merasa Lebih Bahagia Dan Lebih Puas Dibanding Disini Dan Saat Ini Dan Ternyata Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Kenyataannya Adalah Bila Kita Memiliki Kebiasaan Mental Yang Merusak Yaitu Mudah Jengkel Dan Terganggu Seringkali Merasa Marah Dan Frustrasi Atau Terus Menerus Berharap Segala Sesuatu Akan Berbeda Kecenderungan Yang Sama Akan Mengikuti Kita Kemanapun Kita Pergi Dan Hal Yang Sebaliknya Juga Berlaku Bila Kita Secara Keseluruhan Adalah Orang Yang Bahagia Yang Jarang Merasa Jengkel Dan Terganggu Kita Dapat Berpindah Dari Tempat Ketempat Dari Orang Ke Orang Dengan Sedikit Dampak Negatif Sekali Waktu Ada Orang Yang Bertanya Kepada Saya Seperti Apa Orang Di Kalifornia Saya Balik Bertanya Kepadanya Seperti Apa Orang Di Kota Anda Ia Menjawab Egois Dan Serakah Lalu Saya Mengatakan Kepadanya Bahwa Ada Kemungkinan Ia Akan Merasa Bahwa Orang Orang Di Kalifornia Juga Egois Dan Serakah Sesuatu Yang Mencengangkan Akan Mulai Terjadi Hanya Dengan Kesadaran Sederhana Bahwa Hidup Seperti Halnya Mobil Dikemudikan Dari Dalamnya Bukan Sebaliknya Bila Kita Memfokuskan Diri Untuk Lebih Berdamai Dengan Dimana Kita Berada Bukan Berpikir Dimana Sebaiknya Kita Berada Kita Akan Mulai Menemukan Kedamaian Sekarang Juga Pada Saat Ini Maka Bila Kita Berkeliling Mencoba Benda Benda Baru Dan Bertemu Dengan Orang Baru Kita Tetap Bisa Merasakan Kedamaian Batin Memang Benar Bahwa Dimanapun Kita Berada Disitulah Kita Berada Topik 55 Tariklah Nafas Sebelum Mulai Bicara Strategi Sederhana Ini Telah Membuahkan Hasil Yang Cukup Bermakna Bagi Setiap Orang Yang Saya Tahu Pernah Mencobanya Hasil Yang Hampir Langsung Terlihat Adalah Meningkatkan Kesabaran Bertambahnya Perspektif Dan Sebagai Keuntungan Sampingan Mendapat Respek Dari Orang Lain Dan Rasa Syukur Yang Lebih Besar Strategi Ini Sangat Sederhana Tidak Lebih Dari Sekedar Mengambil Jedah Bernapas Setelah Orang Yang Berbicara Dengan Kita Mengakhiri Kata Katanya Pertama Kali Jarak Waktu Antara Suara Kita Akan Terasa Lama Sekali Tetapi Dalam Kenyataan Lamanya Tidak Lebih Dari Sedetik Kita Akan Terbiasa Dengan Kekuatan Dan Keindahan Bernapas Dan Juga Akan Menghargainya Bernapas Akan Membawa Kita Lebih Dekat Kepada Diri Sendiri Dan Orang Lain Memperoleh Lebih Banyak Dari Diri Sendiri Dan Orang Lain Kepada Setiap Orang Yang Kita Temui Anda Akan Menemukan Bahwa Menyimak Pembicaraan Seseorang Adalah Hadiah Yang Paling Langka Dan Paling Berharga Yang Dapat Anda Berikan Yang Dibutuhkan Adalah Niat Dan Perbuatan Bila Kita Mengamati Percakapan Di Sekitar Kita Kita Akan Tahu Bahwa Seringkali Yang Sebagian Besar Di Antara Kita Lakukan Hanyalah Menunggu Kesempatan Kita Untuk Berbicara Kita Tidak Sungguh Mendengarkan Orang Lain Hanya Menanti Celah Untuk Mengungkapkan Pandangan Kita Kita Seringkali Memutus Kalimat Orang Atau Berkata Seperti Ya Ya Saya Tahu Saya Tahu Sangat Sering Mendesak Orang Untuk Cepat Menyelesaikan Kalimatnya Sehingga Kita Dapat Mengambil Giliran Kita Kadang Kadang Kita Melakukan Pembicaraan Lebih Seperti Bermain Pingpong Bukan Menikmati Atau Belajar Dari Pembicaraan Itu Bentuk Komunikasi Yang Merusak Ini Membuat Kita Terdorong Untuk Mengkritik Sudut Pandang Orang Lain Bereaksi Secara Berlebihan Salah Paham Mengaitkan Motif Yang Salah Dan Membentuk Opini Semua Itu Terjadi Bahkan Sebelum Teman Bicara Kita Mengakhiri Kalimatnya Tidak Heran Kita Sering Merasa Jengkel Terganggu Dan Sakit Hati Satu Sama Lain Kadang-kadang Bila Kemampuan Mendengarkan Kita Payah Punya Teman Pun Sudah Hebat Saya Kalinya Orang Orang Tersebut Merasa Didengarkan Kita Akan Mendapatkan Rasa Lega Yang Berasal Dari Orang Yang Kita Ajak Bicara Dan Rasa Yang Jauh Lebih Tenang Lebih Tidak Tergesa Antara Kita Dan Teman Bicara Kita Tak Tak Perlu Cemas Kita Tidak Akan Mendapat Giliran Bicara Kita Akan Mendapatkannya Dalam Kenyataannya Kita Akan Lebih Dihargai Untuk Berbicara Karena Orang Yang Kita Ajak Bicara Akan Menangkap Respek Dan Kesabaran Kita Dan Akan Mulai Melakukan Hal Yang Sama Topik 56 Bersyukurlah Saat Merasa Senang Dan Bersikap Tenanglah Saat Merasa Susah Orang Yang Paling Bahagia Di Dunia Ini Tidak Setiap Saat Merasa Bahagia Pada Kenyataannya Semua Orang Yang Paling Bahagia Pun Kadang Merasakan Suasana Hati Yang Buruk Masalah Kekecewaan Dan Sakit Hati Seringkali Perbedaan Antara Orang Yang Bahagia Dan Orang Yang Tidak Bahagia Bukanlah Terletak Pada Seberapa Sering Mereka Memiliki Suasana Hati Yang Buruk Atau Seberapa Parah Perasaan Buruk Mereka Tetapi Sebaliknya Pada Apa Yang Mereka Perbuat Bila Mereka Sedang Berada Pada Suasana Hati Yang Buruk Baga Baga Bagaimana Mereka Berhubungan Dengan Perasaan Mereka Yang Berubah Kebanyakan Orang Menjadikannya Parah Ketika Merasa Sedang Susah Mereka Menying Singkan Lengan Baju Dan Berusaha Mengenyahkannya Mereka Memperlakukan Suasana Hati Mereka Yang Buruk Dengan Sangat Serius Dan Berusaha Mencari Dan Menganalisis Apa Yang Salah Mereka Berusaha Memaksa Diri Mereka Keluar Dari Keadaan Suasana Hati Yang Buruk Itu Yang Cenderung Akan Menambah Rumit Masalah Bukan Memecahkannya Bila Anda Mengamati Orang Orang Yang Tenang Dan Tentram Anda Akan Mendapati Bahwa Bila Mereka Sedang Merasa Senang Mereka Bersyukur Mereka Memahami Bahwa Perasaan Negatif Dan Positif Datang Silih Berganti Dan Akan Selalu Tiba Saatnya Ketika Mereka Merasa Tidak Terlalu Senang Bagi Orang Orang Yang Bahagia Ini Tidak Apa-apa Memang Begitulah Hidup Ini Berlangsung Mereka Menerima Perasaan Sepintas Selalu Yang Tidak Dapat Dielakan Ini Tidak Dapat Dihindari Jadi Bila Mereka Merasa Depresi Marah Atau Stress Mereka Memperlakukan Perasaan Ini Dengan Sikap Terbuka Dan Kebijakan Yang Sama Bukan Melawan Perasaan Ini Dan Menjadi Panik Hanya Karena Merasa Tidak Enak Mereka Menerima Perasaan Ini Justru Menyadari Bahwa Ini Pun Pasti Juga Akan Berlalu Bukan Tersandung Dan Jatuh Melawan Perasaan Negatif Ini Mereka Dengan Tenang Menerima Perasaan Ini Ini Memungkinkan Mereka Dengan Lembut Dan Tenang Keluar Dari Perasaan Negatif Menuju Keadaan Pikiran Yang Lebih Positif Salah Seorang Yang Paling Bahagia Yang Pernah Saya Kenal Adalah Orang Yang Kadang Kadang Juga Memiliki Suasana Hati Yang Buruk Perbedaannya Tampaknya Ia Telah Terbiasa Merasa Nyaman Dengan Suasana Hatinya Yang Buruk Kelihatannya Seolah-olah Ia Mulih Karena Ia Tahu Bahwa Pada Waktunya Ia Akan Kembali Merasa Bahagia Baginya Itu Bukan Masalah Yang Besar Lain Kali Bila Suasana Hati Anda Sedang Buruk Ketimbang Melawannya Lebih Baik Berusah Untuk Bersikap Tenang Amatilah Bahwa Bila Anda Tidak Panik Anda Dapat Menghadapinya Dengan Tenang Dan Kepala Dingin Sadarilah Bahwa Bila Anda Tidak Melawan Perasaan Negatif Bila Anda Dengan Tenang Menghadapinya Perasaan Negatif Itu Pasti Akan Berlalu Seperti Berlalunya Matahari Di Sore Hari Topik 57 Jadilah Pengemudi Yang Tidak Terlalu Agresif Dimanakah Kita Merasa Paling Tegang Bila Kita Seperti Sebagian Besar Orang Mengendarai Kendaraan Di Jalan Raya Mungkin Berada Pada Deretan Teratas Daftar Kita Melihat Kebanyakan Jalan Bebas Hambatan Sekarang Ini Kita Akan Berpikir Seolah Sedang Berada Di Arena Balap Bukan Di Jalan Raya Ada Tiga Alasan Yang Baik Untuk Menjadi Pengemudi Yang Tidak Agresif Pertama Bila Agresif Kita Membuat Kedua Mengemudi Dengan Agresif Sangat Membuat Stres Tekanan Darah Naik Tangan Semakin Erat Mencengkram Kemudi Mata Bekerja Berat Dan Pikiran Berputar Tak Terkendali Akhirnya Ujung Ujung Kita Tak Jadi Menghemat Waktu Dalam Usaha Menuju Tempat Tujuan Baru Baru Ini Saya Sedang Mengendarai Mobil Saya Dari Oakland San San Jose Lalu Lintas Padat Tapi Terkendali Saya Memperhatikan Ada Seorang Pengemudi Yang Agresif Dan Pemarah Keluar Masuk Jalur Mempercepat Dan Memperlambat Kendaraannya Jelas Sekali Ia Sedang Dalam Keadaan Tergesa Gesa Saya Tergesa Tetap Mengemudi Pada Jalur Saya Selama Perjalanan Berjarak 64 Kilometer Itu Saya Mendengarkan Kaset Baru Saya Dan Menikmatinya Sambil Berangan-angan Sepanjang Perjalanan Saya Sangat Menikmati Perjalanan Ini Karena Mengemudikan Mobil Memberi Kesempatan Pada Saya Untuk Sendirian Ketika Saya Keluar Dari Jalan Bebas Hambatan Itu Pengemudi Agresif Tadi Muncul Di Belakang Mobil Saya Dan Tancap Gas Melewati Saya Tanpa Sadar Saya Sudah Tiba Di San Jose Lebih Dulu Darinya Segala Usahanya Untuk Menyalip Kendaraan Orang Lain Mengebut Dan Mengambil Resiko Tinggi Bagi Keluarganya Tidak Membuahkan Hasil Apa-apa Kecuali Tekanan Darah Tinggi Kendaraannya Secara Rata-rata Ia Dan Saya Berkendara Dengan Kecepatan Yang Sama Prinsip Yang Sama Dapat Diterapkan Bila Kita Melihat Pengemudi Pengemudi Yang Mengebut Menyalip Kita Supaya Mereka Dapat Mengalahkan Kita Sampai Di Lampu Merah Berikutnya Benar-benar Tidak Ada Gunanya Mengebut Terutama Karena Kita Akan Ditilang Dan Harus Menghabiskan Waktu Berurusan Dengan Polisi Bila Membuat Keputusan Sadar Untuk Menjadi Pengemudi Yang Tidak Agresif Kita Akan Mulai Menggunakan Waktu Kita Berada Di Mobil Untuk Santai Berusahalah Untuk Melihat Bahwa Mengemudi Bukan Hanya Suatu Cara Untuk Membuat Kita Sampai Ketujuan Tetapi Sebagai Kesempatan Untuk Bernapas Dan Berefleksi Daripada Membuat Otot Tegang Lebih Baik Kendurkan Otot Kita Saya Bahkan Mempunyai Beberapa Kaset Yang Khusus Dibuat Untuk Tujuan Mengendurkan Otot Kadang Kadang Saya Memasangnya Dan Mendengarkannya Begitu Tiba Di Tempat Tujuan Saya Merasa Lebih Relax Ketimbang Ketika Masuk Ke Mobil Selama Selama Perjalanan Hidup Kita Mungkin Banyak Menghabiskan Waktu Di Kendaraan Kita Dapat Menjadikannya Saat-saat Yang Membuat Frustrasi Atau Kita Dapat Memanfaatkannya Dengan Bijaksana Bila Melakukan Hal Yang Terakhir Kita Akan Menjadi Orang Yang Lebih Relax Sebelum Saya Melanjutkan Ke Topik 58 Saya Ingin Memberitahukan Kepada Para Pendengar Apabila Memang Di Tulisan Tulisan Di Topik Topik Berikut Ini Banyak Diulang Ulang Ya Topik Dan Beberapa Saya Yakin Itu Adalah Penguatan Dan Terima Saja Saya Sebagai Pembaca Capek Ini Ada Beberapa Yang Diulang Tulisannya Cuman Itu Akan Menjadi Penguatan Kita Di Dalam Hati Untuk Memaklumi Dan Itulah Cara Latihannya Untuk Mengulang Apa Yang Dipahami Penulis Dan Kemudian Kita Bisa Menerapkannya Di Kehidupan Sehari Hari Bahwa Nilai Nilai Yang Dia Ulang Ulang Itu Sangat Bagus Oke Terima Kasih Atas Pemaklumannya Dari Para Pendengar Dan Saya Sendiri Sebagai Pembaca Mari Kita Lanjutkan Lagi Ke Topik 58 Yaitu Relax Apa Artinya Membuat Diri Kita Relax Walaupun Sudah Mendengar Istilah Ini Ribuan Kali Selama Perjalanan Hidup Kita Sangat Sedikit Orang Yang Benar Benar Mengerti Apa Sebenarnya Relax Itu Bila Anda Bertanya Kepada Orang Orang Yang Telah Banyak Saya Lakukan Saya Juga Bertanya Kepada Mereka Membuat Questionnaire Apa Artinya Membuat Diri Kita Relax Kebanyakan Akan Menjawab Dengan Cara Yang Menyatakan Bahwa Relax Adalah Sesuatu Yang Direncanakan Akan Dilakukan Pada Saat Mendatang Misalkan Pada Saat Liburan Ketika Di Tempat Tidur Nanti Bila Pensiun Atau Bila Sudah Menyelesaikan Pekerjaan Tentu Saja Ini Berarti Sebagian Besar Waktu Lainnya 95% Waktu Dalam Hidup Anda Pasti Dipakai Untuk Mengalami Sesuatu Yang Tegang Merasa Diserang Terburu Buru Dan Panik Sangat Sedikit Yang Benar-benar Berterus Terang Dan Berkata Begitu Tapi Inilah Implikasi Nyatanya Dapatkah Ini Menerangkan Mengapa Begitu Banyak Dari Kita Yang Bersikap Seolah-olah Hidup Adalah Suatu Keadaan Darurat Banyak Banyak Dari Kita Yang Menunda Untuk Relax Sampai Daftar Tugas Kita Selesai Yang Pasti Daftar Tugas Kita Tidak Akan Pernah Kosong Atau Selesai Sangat Berguna Untuk Berpikir Bahwa Relaksasi Merupakan Kualitas Hati Sehingga Kita Dapat Mengaksesnya Secara Teratur Bukan Sebagai Sesuatu Yang Harus Disimpan Nanti Kita Dapat Membuat Diri Kita Relax Sekarang Juga Sangat Membantu Untuk Mengingat Bahwa Orang Yang Relax Masih Dapat Meraih Prestasi Yang Hebat Dan Kenyataannya Relaksasi Dan Kreativitas Sangat Berkaitan Erat Bila Saya Merasa Tegang Misalnya Berusaha Menulis Pun Saya Tidak Mau Tapi Bila Merasa Relax Tulisan Saya Akan Mengalir Dengan Mudah Dan Lancar Menjadi Lebih Relax Mengharuskan Kita Melatih Diri Sendiri Untuk Merespon Drama Hidup Ini Secara Berbeda Yaitu Mengubah Melodrama Menjadi Melodrama Tau Saya Apa Bedanya Tapi Tulisannya Yang Pertama Melodrama L L Kedua L Nya Dua Dan Kasih Spasi Oke Kita Lanjut Ini Bisa Terjadi Paling Tidak Bila Kita Mengingatkan Diri Kita Berulang Dengan Kebaikan Yang Tulus Dan Sabar Bahwa Kita Punya Pilihan Dalam Merespon Hidup Ini Kita Dapat Belajar Memperlakukan Pikiran Kita Dan Keadaan Di Sekitar Kita Dengan Sikap Yang Lain Dengan Banyak Latihan Mengambil Pilihan Ini Akan Mengubah Kita Menjadi Orang Yang Lebih Relax Topik 59 Jadilah Orang Tua Asuh Walaupun Saya Tidak Ingin Mengubah Buku Ini Menjadi Iklan Untuk Agen Pelayanan Saya Benar Benar Ingin Bercerita Bahwa Pengalaman Saya Menjadi Orang Tua Asuh Merupakan Pengalaman Yang Sangat Positif Tidak Kita Tidak Perlu Benar Sungguh Sungguh Membantu Seorang Anak Sekaligus Mengenalnya Pengalaman Ini Telah Membawa Kegembiraan Dan Kepuasan Bagi Seluruh Keluarga Saya Anak Perempuan Saya Yang Berumur 6 Tahun Memiliki Seorang Saudara Angkat Dan Telah Menikmati Dan Belajar Banyak Dari Pengalaman Ini Anak Perempuan Saya Dan Temannya Ini Secara Teratur Saling Mengirim Surat Dan Menggambar Lukisan Lukisan Yang Kemudian Kami Gantung Di Dinding Mereka Senang Sekali Saling Berserita Tentang Kehidupan Masing-masing Setiap Bulan Sumbangkanlah Sedikit Uang Kepada Yang Bertugas Membantu Anak-anak Uang Ini Digunakan Untuk Membantu Anak-anak Dan Orang Tuanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sehingga Anak-anak Dapat Bersekolah Dan Memperoleh Apa Yang Dibutuhkannya Dengan Sedikit Lebih Mudah Saya Pikir Alasan Kita Menikmati Jenis Pemberian Seperti Ini Adalah Sifat Yang Interaktif Begitu Sering Bila Kita Menyumbangkan Dana Kita Tidak Tahu Siapa Yang Kita Bantu Dalam Contoh Ini Kita Bukan Hanya Tahu Siapa Yang Kita Bantu Tapi Juga Memiliki Privilege Untuk Mengenal Mereka Juga Keteraturan Melangsungkan Hubungan Di Posisi Yang Membantu Bagi Saya Dan Bagi Orang Lain Yang Saya Kenal Jenis Pemberian Membuat Kami Merasa Sangat Bersyukur Ada Banyak Lembaga Yang Dapat Anda Pilih Dan Pilih Yang Paling Sesuai Topik 60 Ubahlah Melodrama L-nya 1 Menjadi Melo L-nya 2 Strip Drama Dalam Hal-hal Tertentu Strategi Ini Hanyalah Cara Lain Untuk Berkata Jangan Memusingkan Hal-hal Kecil Banyak Orang Yang Menjalani Hidup Seolah-olah Hidup Adalah Melodrama Yaitu Suatu Pagelaran Besar Teater Ketika Akting Dan Skenario Mendominasi Bukan Hal Yang Aneh Dalam Gaya Dramatis Kita Membesar Besarkan Sesuatu Lebih Dari Proporsinya Dan Membuat Hal-hal Kecil Menjadi Besar Kita Lupa Bahwa Hidup Tidaklah Seburuk Yang Kita Ciptakan Sendiri Kita Juga Lupa Bahwa Bila Kita Meniup Sesuatu Menjadi Besar Kitalah Yang Akan Terkena Ledakannya Saya Menemukan Bahwa Sekedar Mengingatkan Diri Kita Sendiri Hidup Tidaklah Harus Menjadi Opera Sabun Merupakan Metode Yang Sangat Manjur Untuk Menenangkan Diri Bila Saya Menjadi Terlalu Gusar Atau Mulai Memperlakukan Diri Saya Dengan Terlalu Serius Dalam Gurung Yang Terjadi Lebih Sering Daripada Yang Saya Akui Saya Akan Berkata Pada Diri Saya Sendiri Nah Begini Lagi Opera Sabun Mulai Diputar Hampir Selalu Ini Akan Menghilangkan Keseriusan Saya Dan Membuat Saya Mudah Mentertawai Diri Sendiri Seringkali Pengingat Sederhana Ini Membuat Saya Dapat Mengubah Saluran Televisi Saya Ke Saluran Yang Lebih Tenang Melodrama Saya Akan Berubah Menjadi Melodrama Yaitu Drama Yang Lebih Menyenangkan Bila Anda Pernah Menyaksikan Opera Sabun Anda Akan Melihat Bagaimana Setiap Tokoh Menangani Suatu Masalah Dengan Begitu Serius Sehingga Membuat Hancur Hidup Mereka Seseorang Mengatakan Sesuatu Untuk Menyerang Yang Lain Saling Menyalahkan Atau Berselingkuh Dengan Pasangan Lain Respon Mereka Biasanya Adalah Ya Tuhan Mengapa Ini Terjadi Padaku Lalu Orang Lain Mengenai Betapa Beruntungnya Nasib Mereka Mereka Mengubah Hidup Menjadi Keadaan Darurat Yaitu Suatu Melodrama Lain Kali Bila Anda Merasa Stres Bereksperimen Dengan Strategi Ini Ingatkan Diri Anda Bahwa Hidup Bukanlah Keadaan Darurat Dan Ubahlah Melodrama Yang L-nya Satu Menjadi Melodrama Yang L-nya Dua Topik 61 Baca Artikel Dan Buku Dengan Sudut Pandang Yang Benar-benar Berbeda Dan Berusahalah Belajar Sesuatu Darinya Pernahkah Anda Mengamati Bahwa Praktis Semua Yang Kita Baca Membenarkan Dan Memperkuat Opini Dan Pandangan Hidup Kita Hal Sama Juga Berlaku Dengan Pilihan Kita Mendengarkan Dan Menyaksikan Radio Dan Televisi Kenyataannya Pada Acara Talkshow Radio Di Amerika Yang Paling Populer Para Penelpon Seringkali Mengidentifikasikan Diri mereka Sebagai Dito Head Alias Saya Setuju Dengan Apa Yang Anda Katakan Jelaskan Lebih Jauh Lagi Liberal Liberal Atau Konservatif Kita Semua Sama Kita Membentuk Opini Dan Kemudian Menghabiskan Seluruh Hidup Kita Mengesahkan Apa Yang Kita Anggap Benar Kekeras Kepalaan Kita Menyedihkan Karena Ada Begitu Banyak Yang Dapat Dipelajari Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Dengan Sudut Pandang Yang Kita Miliki Juga Menyedihkan Karena Bersih Keras Dan Menutup Hati Dan Pikiran Kita Terhadap Segala Sesuatu Yang Berbeda Dengan Sudut Pandang Kita Sendiri Yang Akhirnya Menciptakan Stres Batin Yang Tinggi Pikiran Yang Tertutup Selalu Berusaha Menjauhkan Segala Sesuatu Yang Terjangkau Kita Lupa Bahwa Kita Semua Sama Yakin Bahwa Cara Kita Melihat Dunia Ini Adalah Cara Satu Satunya Yang Benar Kita Lupa Bahwa Dua Orang Yang Saling Tidak Sependapat Seringkali Dapat Menggunakan Contoh Contoh Yang Sama Untuk Membuktikan Sudut Pandang Mereka Dan Kedua Belah Pihak Bisa Begitu Pandai Meyakinkan Dan Mengeluarkan Pikiran Mereka Dengan Mengetahui Hal Ini Kita Bisa Bersih Keras Dan Makin Keras Kepala Atau Kita Dapat Dicerahkan Dan Berusaha Belajar Sesuatu Yang Baru Hanya Beberapa Menit Dalam Sehari Apapun Pandangan Hidup Anda Berusahalah Sedikit Untuk Membaca Artikel Dan Atau Buku Dengan Sudut Pandang Yang Berbeda Kita Tidak Perlu Mengubah Keyakinan Kita Yang Paling Dalam Yang Harus Kita Lakukan Adalah Memperluas Pikiran Dan Membuka Hati Terhadap Ide Ide Baru Keterbukaan Baru Ini Akan Mengurangi Stress Yang Dibutuhkan Untuk Menyingkirkan Sudut Pandang Orang Lain Selain Menarik Praktik Ini Membantu Kita Untuk Melihat Ketidak Bersalahan Dalam Diri Orang Lain Dan Menjadi Lebih Sabar Kita Akan Menjadi Lebih Rileks Dan Memiliki Sifat Sifat Seorang Filsuf Karena Mulai Merasakan Logika Dalam Sudut Pandang Orang Lain Saya Dan Istri Saya Berlangganan Newsletter Baik Yang Paling Konservatif Maupun Yang Paling Liberal Di Amerika Saya Dapat Berkata Bahwa Keduanya Telah Memperluas Perspektif Kami Akan Hidup Ini Topik 62 Lakukan Satu Hal Setiap Saat Suatu Saat Ketika Saya Sedang Berkendara Di Jalan Bebas Hambatan Saya Mengamati Ada Seorang Laki-laki Yang Sambil Mengemudi Di Jalur Cepat Bercukur Minum Secanggir Kopi Dan Membaca Koran Sempurna Wow Saya Berkata Kepada Diri Saya Sendiri Karena Pagi Itu Saya Baru Saja Sedang Memikirkan Apa Contoh Yang Paling Tepat Untuk Menunjukkan Kegilaan Masyarakat Yang Semakin Hiruk Pikuk Ini Berapa Sering Kita Berusaha Melakukan Lebih Dari Satu Pekerjaan Sekaligus Kita Memiliki Telepon Tanpa Kabel Yang Diandaikan Dapat Membuat Hidup Kita Lebih Mudah Tetapi Dalam Beberapa Hal Itu Malah Membuat Hidup Kita Lebih Kacau Beberapa Beberapa Saat Yang Lalu Saya Dan Istri Saya Sedang Berada Di Rumah Seorang Teman Untuk Makan Malam Dan Memperhatikan Teman Saya Itu Berbicara Di Telepon Sambil Secara Bersamaan Menjawab Ketukan Di Pintu Memeriksa Hidangan Makan Malam Dan Mengganti Popok Anaknya Sesudah Ia Mencuci Tangan Tentunya Luar Biasa Banyak Dari Kita Yang Memiliki Kecenderungan Yang Sama Bila Kita Sedang Berbicara Dengan Seseorang Dan Pikiran Kita Berada Di Tempat Lain Atau Bila Kita Melakukan Tiga Atau Empat Pekerjaan Sekaligus Bila Anda Juga Melakukan Terlalu Banyak Hal Sekaligus Sangat Tidak Mungkin Untuk Berorientasi Pada Present Moment Atau Saat Sekarang Jadi Anda Tidak Hanya Kehilangan Banyak Kegembiraan Potensial Dari Apa Yang Anda Lakukan Tetapi Juga Menjadi Tidak Berkonsentrasi Dan Tidak Efektif Salah Satu Latihan Yang Menarik Adalah Mengunci Suatu Waktu Ketika Anda Berniat Melakukan Hanya Satu Pekerjaan Dalam Satu Waktu Entah Mencuci Piring Berbicara Di Telepon Mengendarai Mobil Bermain Dengan Anak Berbicara Dengan Pasangan Atau Fokuskan Diri Hanya Pada Satu Hal Fokuskan Diri Anda Saat Sedang Mengerjakan Sesuatu Berkonsentrasilah Anda Akan Mengamati Dua Hal Akan Terjadi Satu Anda Akan Benar-benar Menikmati Apa Yang Anda Kerjakan Bahkan Kalau Itu Berupa Mengerjakan Tugas Yang Biasa Biasa Saja Seperti Mencuci Piring Atau Membersihkan Lemari Pakaian Bila Perhatian Terfokus Bukannya Terpecah Anda Akan Menjadi Terserap Dan Tertarik Pada Pekerjaan Anda Apapun Pekerjaan Itu Kedua Anda Tidak Akan Menyangka Betapa Cepat Dan Efisien Anda Menyelesaikan Tugas Tersebut Sejak Saya Menjadi Orang Yang Berorientasi Pada Saat Sekarang Keterampilan Saya Meningkat Secara Nyata Dalam Segala Bidang Kehidupan Yaitu Menulis Membaca Membersihkan Rumah Dan Berbicara Di Telepon Anda Dapat Melakukan Hal Yang Sama Ini Dimulai Hanya Dengan Memutuskan Untuk Melakukan Satu Pekerjaan Setiap Kali Berlatih Topik Ke 63 Hitung Lah Sampai 10 Sewaktu Saya Masih Anak Anak Ayah 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 Biasanya Akan Menghitung Sampai 10 Dengan Suara Keras Bila Sedang Marah Pada Saya Atau Kakak Saya Itulah Strategi Yang Ayah Saya Dan Kebanyakan Orang Tua Lainnya Lakukan Untuk Menenangkan Diri Sebelum Memutuskan Apa Yang Selanjutnya Harus Dilakukan Saya Saya Telah Memperbaiki Strategi Ini Dengan Memasukkan Pemanfaatan Pernapasan Yang Harus Anda Lakukan Hanyalah Bila Anda Merasa Ingin Marah Ambil Napas Panjang Dan Dalam Lalu Ucapkan Angka Satu Kepada Diri Sendiri Lalu Buatlah Diri Anda Relax Sambil Menghembuskan Napas Ulangi Proses Yang Sama Dengan Mengucapkan Angka Dua Begitu Seterusnya Sampai Paling Sedikit Angka Sepuluh Bila Anda Sangat Marah Lanjutkan Hingga Dua Lima Yang Kita Lakukan Disini Adalah Membersihkan Pikiran Kita Dengan Versi Mini Latihan Meditasi Kombinasi Dari Menghitung Dan Bernapas Ini Sangat Membuat Relax Sehingga Hampir Tidak Mungkin Mempertahankan Kemarahan Bila Kita Telah Menyelesaikannya Meningkatnya Oksigen Dalam Paru-paru Dan jarak Waktu Antara Saat Marah Dan Saat Menyelesaikan Latihan Ini Membuat Kita Memperluas Perspektif Ini Akan Membantu Kita Membuat Masalah Besar Menjadi Masalah Kecil Latihan Ini Juga Efektif Untuk Menghilangkan Stress Setiap Kali Anda Merasa Tidak Enak Coba Lakukan Bahkan Latihan Ini Merupakan Cara Yang Sangat Baik Untuk Dilakukan Semenit Atau Dua Menit Entah Anda Sedang Marah Atau Sedang Tidak Marah Saya Memasukkan Strategi Ini Kedalam Hidup Sehari Hari Karena Latihan Ini Membuat Saya Merasa Relax Dan Saya Begitu Menikmatinya Seringkali Latihan Ini Membantu Saya Menahan Rasa Marah Pada Saat Yang Tepat Topik Ke 64 Berlatih Berada Di Mata Badai Mata Badai Adalah Tempat Yang Sangat Spesifik Di Antara Topan Tornado Atau Angin Puting Beliung Yang Sangat Tenang Hampir Terisolasi Dari Hiruk Pikuk Kegiatan Semua Hal Di Sekitarnya Sangatlah Kejam Dan Memusingkan Tetapi Pusat Badai Itu Tetap Tenang Betapa Menyenangkan Rasanya Seandainya Kita Dapat Menjadi Tenang Dan Ramai Di Tengah Segala Kekacauan Di Tengah Badai Cukup Mengejutkan Ternyata Lebih Mudah Membayangkan Diri Kita Sedang Berada Di Tengah Badai Manusia Yang Diperlukan Adalah Kemauan Dan Praktik Misalkan Kita Akan Menghadiri Pertemuan Keluarga Yang Sepertinya Akan Jadi Ramai Kita Dapat Mengatakan Kepada Diri Sendiri Bahwa Kita Akan Menggunakan Pengalaman Ini Sebagai Kesempatan Untuk Tetap Tenang Kita Dapat Orang Yang Penuh Kedamaian Kita Dapat Mempraktikan Cara Menarik Napas Dalam Dalam Kita Dapat Mempraktikan Cara Mendengarkan Dengan Baik Kita Dapat Memberi Kesempatan Kepada Orang Lain Untuk Menjadi Yang Benar Dan Menikmati Pujian Yang Ditujukan Kepadanya Intinya Kita Dapat Melakukannya Bila Menyetel Pikiran Untuk Melakukannya Dimulai Dengan Pertemuan Sederhana Seperti Pertemuan Keluarga Pesta Koktel Dan Pesta Ulang Tahun Anak Anak Kita Dapat Mempraktikan Strategi Ini Dan Menikmati Banyak Keberhasilan Kita Akan Merasakan Bahwa Dengan Berada Di Tengah Badai Kita Akan Lebih Berorientasi Ada Di Saat Sekarang Kita Akan Menyukai Diri Sendiri Lebih Daripada Yang Sebelumnya Begitu Kita Sudah Menguasai Keadaan Yang Tidak Berbahaya Seperti Ini Kita Dapat Mempraktikannya Pada Bidang Kehidupan Lainnya Yang Lebih Sulit Menghadapi Konflik Penderitaan Dan Kesedihan Bila Kita Pelan-pelan Memulainya Berhasil Dan Tetap Mempraktikannya Kita Akan Segera Mengetahui Bagaimana Rasanya Hidup Di Tengah Badai Topik Ke 65 Bersikap Fleksibel Terhadap Perubahan Rencana Begitu Saya Sudah Memiliki Sesuatu Dipikiran Saya Misalnya Suatu Rencana Sangatlah Sulit Melepaskannya Dan Membiarkan Diri Saya Mengalir Bersama Arus Saya Pernah Diajari Bahwa Sukses Atau Menyelesaikan Suatu Projek Dengan Sukses Membutuhkan Ketekunan Namun Secara Bersamaan Ketidak Fleksibelan Menciptakan Sejumlah Besar Stress Dan Seringkali Menyakitkan Dan Tidak Menyenangkan Bagi Yang Lain Saya Senang Mengerjakan Sebagian Besar Pekerjaan Menulis Saya Di Keheningan Larut Malam Tujuan Saya Untuk Buku Ini Contohnya Adalah Menyelesaikan Satu Atau Dua Strategi Sebelum Orang Lain Di Rumah Bangun Tetapi Apa Yang Terjadi Bila Anak Saya Yang Berusia Empat Tahun Terbangun Dan Masuk Ke ruang Kerja Untuk Menemui Saya Rencana Saya Bisa Berantakan Tetapi Bagaimana Saya Bereaksi Atau Barangkali Saya Punya Rencana Untuk Lari Pagi Sebelum Pergi Ke Kantor Apa Yang Terjadi Bila Saya Mendapat Telepon Penting Dari Kantor Dan Harus Melupakan Acara Lari Pagi Saya Ada Banyak Contoh Potensial Yang Tidak Terhitung Bagi Kita Semua Saat Ketika Rencana Kita Mendadak Harus Diubah Apa Yang Kita Pikir Terjadi Ternyata Tidak Terjadi Ada Orang Yang Tidak Menepati Janji Ternyata Uang Kita Lebih Sedikit Daripada Yang Kita Kira Seseorang Mengubah Rencana Kerja Kita Tanpa Persetujuan Kita Ternyata Waktu Yang Kita Miliki Lebih Sedikit Daripada Yang Kita Perhitungkan Sebelumnya Sesuatu Yang Tidak Diharapkan Muncul Dan Seterusnya Pertanyaan Yang Harus Dilontarkan Pada Diri Anda Adalah Apa Yang Benar Benar Penting Seringkali Kita Menggunakan Alasan Wajar Saja Anda Frustrasi Kalau Rencana Berubah Namun Ini Bergantung Pada Apa Prioritas Kita Sebenarnya Mana Yang Lebih Penting Tetap Terikat Pada Jadwal Penulisan Yang Kaku Atau Meluangkan Waktu Bagi Anak Saya Yang Berumur Empat Tahun Itu Apakah Kehilangan Waktu 30 Menit Untuk Jalan Pagi Pantas Membuat Kita Kesal Pertanyaan Yang Lebih Umum Adalah Mana Yang Lebih Penting Mendapatkan Apa Yang Saya Inginkan Dan Mempertahankan Rencana Atau Belajar Mengalir Bersama Arus Jelas Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Tenang Pada Sebagian Besar Kesempatan Anda Harus Memprioritaskan Fleksibilitas Di Atas Kekakuan Tentu Saja Ada Pengecualian Saya Juga Mendapati Persen Dari Rencana Kita Pasti Akan Berubah Bila Dalam Pikiran Saya Menyediakan Tempat Bagi Hal-hal Yang Tidak Bisa Dihindari Ini Suatu Saat Bila Itu Terjadi Saya Bisa Berkata Inilah Salah Satu Hal Yang Tidak Dapat Dielakan Anda Akan Menemukan Bahwa Bila Kita Menciptakan Tujuan Untuk Menjadi Lebih Lentur Fleksibel Beberapa Hal Yang Mengejutkan Akan Mulai Terjadi Anda Akan Merasa Lebih Relax Tetapi Tetap Tidak Kehilangan Produktivitas Anda Mungkin Bahkan Akan Menjadi Lebih Produktif Karena Tidak Perlu Membuang Begitu Banyak Energi Untuk Menjadi Marah Dan Cemas Saya Belajar Untuk Percaya Bahwa Saya Dapat Mencapai Tenggat Waktu Meraih Banyak Dari Tujuan Dan Menghargai Tanggung Jawab Walaupun Saya Mungkin Harus Mengubah Sedikit Rencana Akhirnya Orang-orang Di sekitar Akan Menjadi Lebih Relax Juga Mereka Tidak Akan Merasa Seperti Berada Di Cangkang Telur Bila Dengan Beberapa Alasan Rencana Anda Harus Berubah Topik Ke 66 Pikirkan Yang Anda Miliki Bukan Yang Anda Inginkan Selama Lebih Dari Sepuluh Tahun Menjadi Konsultan Stress Satu Di antara Banyak Kecenderungan Mental Yang Menyatu Sekaligus Menghancurkan Dalam Diri Seseorang Adalah Memfokuskan Diri Pada Apa Yang Kita Inginkan Bukan Apa Yang Kita Miliki Tidak Jadi Soal Berapa Banyak Yang Kita Miliki Kita Terus Menerus Memperpanjang Daftar Keinginan Yang Tidak Menjamin Bahwa Kita Akan Menjadi Terpuaskan Pikiran Yang Mengatakan Aku Akan Bahagia Bila Keinginanku Yang Satu Ini Terpenuhi Adalah Pikiran Yang Sama Yang Akan Terulang Kembali Bila Keinginan Yang Sebenarnya Sudah Terpenuhi Seorang Teman Kami Baru Saja Membeli Rumah Baru Pada Suatu Hari Minggu Tidak Lama Ketika Kami Bertemu Dengannya Lagi Ia Sedang Membicarakan Rumah Barunya Yang Jauh Lebih Besar Ia Tidak Sendiri Kebanyakan Dari Kita Melakukan Hal Itu Kita Ingin Ini Ingin Itu Tidak Ada Berhentinya Bila Tidak Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Kita Terus Memikirkannya Dan Kita Tetap Tidak Puas Bila Benar Mendapatkannya Kita Hanya Menciptakan Kembali Pikiran Yang Sama Dalam Keadaan Kita Yang Baru Jadi Walaupun Memperoleh Apa Yang Kita Inginkan Kita Tetap Tidak Bahagia Kebahagiaan Tidak Akan Pernah Bisa Kita Temui Bila Kita Selalu Merindukan Sesuatu Yang Baru Untungnya Ada Cara Untuk Menjadi Bahagia Caranya Adalah Mengubah Penekanan Pada Pikiran Kita Dari Apa Yang Kita Inginkan Menjadi Apa Yang Kita Miliki Daripada Mengharapkan Sesuatu Yang Istimewa Dari Pasangan Kita Lebih Baik Memikirkan Sifat Sifat Baik Yang Dimilikinya Daripada Berharap Kita Berlibur Ke Eropa Lebih Baik Berpikir Betapa Nyamannya Berada Dekat Dengan Rumah Daftar Kemungkinan Ini Tidak Ada Habisnya Setiap Kali Anda Merasa Cenderung Terjebak Dalam Cara Pikir Aku Berharap Hidup Ini Akan Berbeda Mundur Dan Kembalilah Dari Awal Tarik Napas Dalam Dalam Dan Ingat Semua Yang Kita Miliki Yang Harus Disyukuri Bila Tidak Terpaku Pada Apa Yang Kita Inginkan Tetapi Pada Apa Yang Kita Miliki Kita Akhirnya Akan Mendapatkan Lebih Daripada Apa Yang Kita Inginkan Bila Kita Memusatkan Perhatian Pada Sifat Baik Pasangan Kita Ia Akan Menjadi Lebih Menyenangkan Bila Bersyukur Atas Pekerjaan Yang Kita Miliki Dan Bukan Mengeluhkannya Kita Akan Bekerja Lebih Baik Lebih Produktif Dan Akhirnya Mungkin Akan Mendapat Penghargaan Bila Memikirkan Bagaimana Caranya Menyenangkan Diri Dengan Berada Di Sekitar Rumah Ketimbang Menanti Nanti Kapan Saatnya Bisa Berlibur Ke Eropa Kita Akhirnya Akan Mendapatkan Lebih Banyak Waktu Bersenang Senang Bila Akhirnya Benar Benar Bisa Pergi Ke Eropa Kita Akan Bahagia Dan Bila Dengan Berbagai Alasan Kita Tidak Dapat Pergi Kesana Hidup Kita Juga Akan Tetap Bahagia Buatlah Catatan Bagi Diri Sendiri Untuk Mulai Lebih Memikirkan Apa Yang Anda Miliki Bukan Apa Yang Anda Inginkan Bila Melakukannya Hidup Anda Akan Terlihat Lebih Baik Daripada Sebelumnya Karena Barangkali Untuk Pertama Kalinya Dalam Hidup Kita Kita Tidak Tahu Apa Artinya Merasa Puas Topik 67 Berlatihlah Mengabaikan Pikiran Negatif Diperkirakan Manusia Rata-rata Memiliki 50.000 Pikiran Setiap Hari Jumlah Yang Sangat Banyak Beberapa Pikiran Dan Produktif Namun Sayangnya Kebanyakan Pikiran Ini Tampaknya Adalah Pikiran Negatif Marah Takut Pesimistis Cemas Sesungguhnya Pertanyaan Penting Dalam Kaitan Dengan Menjadi Lebih Tenteram Bukanlah Apakah Kita Memiliki Pikiran Negatif Ya Betul Kita Pasti Memikirkannya Ini Lebih Menyangkut Mana Yang Akan Kita Ambil Diantara Pilihan Pilihan Yang Ada Pada Praktiknya Kita Sesungguhnya Hanya Memiliki Dua Pilihan Ketika Harus Berhadapan Dengan Pikiran Pikiran Negatif Kita Dapat Menganalisis Pikiran Kita Merenungkannya Memikirkannya Mempelajarinya Atau Kita Dapat Mengabaikannya Belajar Mengabaikannya Menghilangkannya Tidak Terlalu Memperdulikannya Tidak Menganggapnya Serius Pilihan Terakhir Ini Belajar Tidak Menganggap Serius Pikiran Negatif Jelas Lebih Efektif Dalam Kaitan Dengan Belajar Menjadi Orang Yang Lebih Tenang Bila Kita Punya Satu Pikiran Pikiran Apapun Itu Itu Hanyalah Pikiran Pikiran Itu Tidak Dapat Menyakiti Kita Tanpa Persetujuan Kita Sebagai Contoh Bila 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 Memiliki Pikiran Dan Masa Lalu Aku Marah Karena Orang Tuaku Tidak Membesarkanku Dengan Baik Kita Akan Masuk Perangkap Seperti Banyak Orang Mengalaminya Yang Akan Menciptakan Kekacauan Batin Bagi Kita Kita Membuat Pikiran Itu Menjadi Penting Dan Meyakinkan Diri Bahwa Kita Memang Sungguh Tidak Bahagia Atau Kita Dapat Mengenali Bahwa Pikiran Kita Sedang Menciptakan Bola Salju Mental Dan Kita Punya Pilihan Untuk Melenyapkannya Ini Bukan Berarti Masa Kanak Kanak Kita Tidak Sulit Mungkin Memang Sangat Sulit Tapi Pada Saat Sekarang Kita Memiliki Pilihan Pikiran Yang Harus Diperhatikan Dinamika Mental Yang Sama Berlaku Pada Pikiran Pagi Ini Bahkan 5 Menit Yang Lalu Pertengkaran Yang Terjadi Sewaktu Kita Keluar Dari Rumah Menuju Kantor Bukan Lagi Pertengkaran Itu Hanya Pikiran Di Kepala Dinamika Ini Juga Berlaku Pada Pikiran Negatif Yang Memenuhi Kepala Kita Bahwa Perasaan Damai Akan Segera Datang Dan Dalam Keadaan Pikiran Yang Lebih Tenang Kebijakan Pikiran Sehat Kita Akan Mengatakan Apa Yang Harus Kita Lakukan Strategi Ini Membutuhkan Topik 68 Bersedialah Belajar Dari Teman Teman Dan Keluarga Salah Satu Pengamatan Paling Menyedihkan Yang Saya Lakukan Berkisar Pada Betapa Banyak Di Antara Kita Yang Keberatan Belajar Dari Orang Orang Yang Dekat Dengan Kita Pasangan Orang Tua Anak Dan Teman Teman Kita Bukan Membuka Diri Untuk Belajar Malah Kita Menutup Diri Malu Takut Atau Sepertinya Kita Berkata Kepada Diri Sendiri Aku Sudah Mempelajari Atau Ingin Belajar Semua Yang Dapat Kupelajari Dari Orang Ini Tidak Ada Lagi Yang Bisa Aku Pelajari Menyedihkan Karena Seringkali Orang-orang Yang Paling Dekat Dengan Kitalah Yang Mengenal Kita Paling Baik Kadang-kadang Mereka Yang Bisa Melihat Cara Kita Melakukan Tindakan Yang Merusak Diri Kita Sendiri Dan Mereka Dapat Menawarkan Pemecahan Yang Sangat Sederhana Bila Kita Terlalu Tinggi Hati Atau Keras Kepala Untuk Belajar Kita Akan Kehilangan Kesempatan Untuk Mendapatkan Cara Yang Sederhana Dan Luar Biasa Untuk Memperbaiki Hidup Kita Saya Sudah Mencoba Selalu Bersikap Terbuka Terhadap Saran Saran Dari Keluarga Dan Teman Teman Saya Sebenarnya Saya Sudah Melakukannya Lebih Jauh Lagi Dengan Bertanya Pada Anggota Keluarga Saya Dan Beberapa Teman Saya Apa Kekuranganku Tindakan Ini Tidak Hanya Membuat Orang Yang Kita Tanyai Merasa Istimewa Dan Dibutuhkan Tetapi Pada Akhirnya Kita Akan Memperoleh Beberapa Saran Yang Cemerlang Ini Merupakan Jalan Pintas Sederhana Untuk Melakukan Pengembangan Diri Tetapi Hampir Tidak Ada Yang Mau Memanfaatkannya Yang Dibutuhkan Hanyalah Sedikit Keberanian Dan Kerendahan Hati Dan Kemampuan Mengesampingkan Ego Ini Sangat Bermanfaat Terutama Bila Kita Memiliki Kebiasaan Tidak Menghiraukan Saran Menganggapnya Sebagai Kritik Atau Mengabaikan Orang-orang Tertentu Dalam Keluarga Kita Bayangkan Betapa Kagetnya Mereka Bila Kita Dengan Tulus Meminta Saran Carilah Suatu Problem Yang Menurut Anda Orang Yang Anda Mintai Saran Memiliki Kualifikasi Untuk Menjawabnya Sebagai Contoh Saya Seringkali Meminta Saran Dari Ayah Saya Mengenai Masalah Bisnis Bahkan Bila Secara Tidak Sengaja Ia Jadi Memberi Saya Sedikit Kuliah Saya Malah Mendapatkan Keuntungan Saran Yang Diberikannya Biasanya Membuat Saya Tidak Perlu Susah-susah Mempelajari Sesuatu Teknik 69 Berbahagialah Dimanapun Anda Berada Menyedihkan Sebagian Besar Diantara Kita Terus Menerus Menunda Kebahagiaan Selama Waktu Yang Tidak Terbatas Ini Bukan Karena Kita Sadar Melakukannya Tetapi Karena Kita Terus Menerus Meyakinkan Diri Bahwa Suatu Saat Aku Akan Bahagia Kita Mengatakan Kepada Diri Kita Bahwa Kita Akan Bahagia Bila Tagihan Kita Sudah Terbayar Sudah Lulus Sekolah Mendapat Pekerjaan Atau Dipromosikan Kita Meyakinkan Diri Bahwa Hidup Akan Lebih Baik Bila Kita Sudah Menikah Punya Anak Dan Seterusnya Lalu Kita Menjadi Frustrasi Karena Anak-anak Masih Kecil Kita Akan Merasa Lebih Bahagia Bila Mereka Sudah Cukup Besar Setelah Itu Kita Frustrasi Karena Memiliki Anak Remaja Yang Susah Diajak Bekerja Sama Kita Pasti Akan Merasa Bahagia Bila Mereka Sudah Mandiri Kita Mengatakan Kepada Diri Sendiri Bahwa Hidup Akan Sempurna Bila Kita Rukun Dengan Pasangan Kita Punya Mobil Yang Lebih Bagus Mampu Berlibur Sementara Itu Hidup Berjalan Terus Yang Pasti Tidak Ada Waktu Yang Lebih Baik Untuk Berbahagia Selain Saat Ini Bila Tidak Sekarang Kapan Hidup Kita Akan Selalu Terisi Oleh Tantangan Tantangan Walaupun Begitu Yang Terbaik Adalah Mengakuinya Dan Memutuskan Untuk Menjadi Bahagia Salah Satu Kata-kata Bijak Kesukaan Saya Berasal Dari Alfred D. Sousa Ia Berkata Begitu Lama Saya Selalu Merasa Hidup Tampaknya Baru Saja Akan Dimulai Kehidupan Yang Sesungguhnya Namun Selalu Ada Hambatan Di Jalannya Sesuatu Yang Harus Didahulukan Untuk Diselesaikan Beberapa Urusan Yang Belum Selesai Utang Yang Harus Dibayar Lalu Barulah Hidup Dimulai Akhirnya Saya Sadar Bahwa Hambatan Hambatan Perspektif Ini Telah Menolong Saya Untuk Melihat Bahwa Tidak Ada Jalan Untuk Menuju Kebahagiaan Kebahagiaan Adalah Jalannya Topik 70 Ingatlah Bahwa Anda Adalah Apa Yang Paling Banyak Anda Lakukan Praktik Terus Menerus Merupakan Salah Satu Prinsip Paling Mendasar Dari Sebagian Besar Jalan Spiritual Dan Meditatif Dengan Kata Lain Apa Yang Paling Banyak Kita Praktikan Yang Membentuk Diri Kita Bila Kita Punya Kebiasaan Untuk Selalu Tegang Saat Hidup Tidak Berlangsung Mulus Berulang Ulang Melontarkan Kritik Sambil Mempertahankan Diri Bersikap Untuk Menjadi Yang Benar Membiarkan Pikiran Kita Semakin Rumit Ketika Menghadapi Kesulitan Atau Bersikap Seolah Olah Hidup Ini Adalah Keadaan Darurat Sayangnya Hidup Kita Akan Merupakan Refleksi Dari Jenis Praktik Seperti Ini Kita Akan Menjadi Frustrasi Karena Sedikit Banyak Kita Telah Mempraktikan Rasa Frustrasi Namun Demikian Juga Kita Dapat Memilih Untuk Memunculkan Sifat Sifat Peduli Sabar Baik Hati Rendah Hati Dan Damai Dalam Diri Kita Lagi Lagi Lewat Praktik Saya Pikir Pantas Dikatakan Bahwa Praktik Menjadi Sesuatu Sempurna Ini Bukan Menyarankan Bahwa Kita Harus Menjadi Seluruh Hidup Kita Projek Raksasa Yang Bertujuan Terus Menerus Memperbaiki Diri Ini Akan Sangat Membantu Menjadikan Kita Sadar Akan Kebiasaan Diri Kita Baik Internal Maupun External Kemana Perhatian Kita Tertuju Bagaimana Kita Menghabiskan Waktu Apakah Kita Mengembangkan Kebiasaan Yang Sangat Membantu Mencapai Tujuan Yang Telah Kita Tetapkan Apakah Yang Konon Ingin Kita Pertahankan Dalam Hidup Konsisten Dengan Apa Yang Kenyataannya Kita Pertahankan Dalam Hidup Hanya Dengan Mempertanyakan Ini Dan Pertanyaan Penting Lainnya Kepada Diri Dan Menjawabnya Secara Jujur Kita Akan Terbantu Untuk Menentukan Strategi Apa Yang Paling Berguna Bagi Kita Apakah Kita Selalu Berkata Aku Ingin Meluangkan Waktu Lebih Banyak Untuk Diriku Sendiri Atau Aku Selalu Ingin Belajar Bermeditasi Tetapi Tidak Pernah Punya Waktu Menyedihkan Banyak Orang Menghabiskan Waktu Mencuci Mobil Atau Menonton Tayangan Ulang Acara Televisi Yang Tidak Terlalu Mereka Nikmati Daripada Menyisihkan Waktu Untuk Menikmati Aspek Aspek Hidup Lain Yang Akan Memperkaya Hati Bila Kita Ingat Bahwa Apa Yang Kita Praktikan Itulah Yang Menjadi Diri Kita Kita Mungkin Akan Memilih Jenis Praktik Yang Berbeda Topik 71 Pascal Berkata Semua Masalah Umat Manusia Berpangkal Dari Ketidak Mampuannya Untuk Duduk Diam Sendirian Di Sebuah Ruangan Saya Tidak Yakin Akan Mampu Bersikap Tenang Sejauh Itu Tapi Saya Percaya Bahwa Pikiran Yang Tenang Adalah Fondasi Ketenangan Batin Dan Ketenangan Batin Dapat Diterjemahkan Menjadi Kedamaian Lahiriah Walaupun Ada Banyak Teknik Untuk Menenangkan Pikiran Seperti Refleksi Bernapas Dalam Dalam Kontemplasi Dan Visualisasi Teknik Yang Paling Banyak Diterima Dan Secara Teratur Digunakan Adalah Meditasi Sedikitnya 5-10 Menit Setiap Hari Kita Dapat Melatih Pikiran Kita Untuk Menjadi Tenang Dan Hening Keheningan Ini Dapat Dimasukkan Kedalam Hidup Kita Sehari Hari Membuat Kita Tidak Terlalu Reaktif Dan Lekas Marah Dan Memberi Kita Perspektif Yang Lebih Luas Untuk Melihat Suatu Masalah Sebagai Masalah Kecil Bukan Sebagai Keadaan Darurat Meditasi Mengajari Kita Untuk Menjadi Tenang Dengan Cara Memberi Kita Pengalaman Relaksasi Yang Luar Biasa Meditasi Mengajari Kita Berada Pada Kedamaian Ada Berbagai Bentuk Dan Variasi Meditasi Yang Berbeda Namun Pada Intinya Meditasi Melibatkan Pengosongan Pikiran Biasanya Meditasi Dilakukan Seorang Diri Dalam Suasana Yang Sunyi Kita Memejamkan Mata Dan Memusatkan Perhatian Pada Pernapasan Menarik Dan Mengembuskan Napas Ketika Ada Pikiran Lain Yang Memasuki Pikiran Singkirkanlah Pelan-pelan Dan Kembalikan Perhatian Pada Napas Lakukan Ini Berulang-ulang Lama-kelamaan Kita Akan Terlatih Untuk Menjaga Perhatian Hanya Pada Napas Dan Secara Sangat Halus Akan Menyingkirkan Berbagai Lamunan-lamunan Anda Akan Segera Mendapati Bahwa Meditasi Tidaklah Mudah Anda Akan Merasakan Bahwa Pikiran Anda Penuh Begitu Mencoba Untuk Membuatnya Tenang Sangat Jarang Ada Pemula Yang Mampu Memusatkan Perhatian Lebih Dari Beberapa Detik Kiat Menjadi Meditator Yang Efektif Adalah Bersikap Tenang Pada Diri Sendiri Dan Tetap Konsisten Jangan Putus Asa Beberapa Menit Setiap Manfaatnya Akan Terasa Anda Mungkin Dapat Menemukan Kursus Meditasi Di Kota Anda Atau Bila Suka Anda Dapat Belajar Dari Buku Tetapi Lebih Baik Dari Kaset Sangat Sulit Membaca Bila Mata Terpejam Sumber Yang Paling Saya Sukai Adalah How To Meditate Karangan Larry Lishan Yang Tersedia Dalam Bentuk Buku Dan Audio Saya Tidak Pernah Menemukan Orang Yang Berada Dalam Ketenangan Yang Tidak Menyisihkan Sedikit Waktunya Untuk Mencoba Bermeditasi Topik 72 Lakukanlah Yoga Seperti Meditasi Yoga Adalah Metode Yang Sangat Populer Dan Efektif Untuk Menjadikan Diri Kita Lebih Relax Menjadi Orang Yang Tenang Selama Berabad Yoga Telah Digunakan Untuk Membersihkan Dan Menenangkan Pikiran Memberikan Rasa Tenang Dan Kedamaian Mudah Dilakukan Dan Hanya Memerlukan Waktu Beberapa Menit Setiap Hari Selain Itu Hampir Semua Orang Dari Berbagai Usia Dan Tingkat Kesehatan Dapat Mengikutinya Saya Pernah Mengikuti Sebuah Kelas Yoga Di Sebuah Klub Kesehatan Yang Pesertanya Mulai Dari Anak Laki Laki Berusia 10 Tahun Sampai Pria Berusia 70 Tahun Yoga Tidak Bersifat Kompetitif Anda Dapat Melakukannya Sesuai Kecepatan Dan Tingkat Kenyamanan Anda Walaupun Yoga Bersifat Fisik Manfaatnya Dapat Berupa Fisik Dan Emosi Manfaat Fisiknya Adalah Yoga Memperkuat Otot Dan Tulang Belakang Menciptakan Kelenturan Dan Meringankan Gerakan Manfaat Emosinya Adalah Yoga Merupakan Pengurang Rasa Stres Yang Sangat Ampuh Yoga Menyeimbangkan Hubungan Tubuh Pikiran Jiwa Memberi Kita Rasa Tentram Dan Damai Yoga Dipraktikan Dengan Melibatkan Serangkaian Peregangan Yang Dapat Dilakukan Dengan Mudah Dan Sulit Peregangan Ini Didesain Untuk Membuka Tubuh Kita Dan Memanjangkan Tulang Belakang Peregangan Ini Difokuskan Pada Tempat Yang Sangat Spesifik Yang Biasanya Dapat Menegang Dan Mengerut Seperti Leher Punggung Paha Tungkai Kaki Dan Konsentrasi Memfokuskan Perhatian Pada Apa Yang Kita Lakukan Efek Melakukan Yoga Benar-benar Mencengangkan Setelah Beberapa Menit Kita Akan Merasa Lebih Hidup Dan Terbuka Penuh Kedamaian Dan Relax Pikiran Menjadi Jernih Hidup Kita Hari Itu Akan Terasa Lebih Ringan Dan Terfokus Saya Dulu Merasa Terlalu Sibuk Untuk Melakukan Yoga Saya Merasa Tidak Punya Waktu Sekarang Yang Berlaku Adalah Kebalikannya Saya Tidak Punya Waktu Untuk Tidak Melakukan Yoga Terlalu Penting Untuk Dilewatkan Yoga Membuat Saya Selalu Merasa Mudah Dan Berenergi Yoga Juga Cara Yang Sangat Baik Dan Menenangkan Untuk Menghabiskan Waktu Bersama Keluarga Atau Teman-teman Daripada Menonton Televisi Bersama Kedua Anak Perempuan Saya Dan Saya Lebih Sering Menyetel Video Yoga Dan Menghabiskan Waktu Beberapa Menit Melakukan Peregangan Bersama Seperti Meditasi Mudah Mendapatkan Kursus Yoga Di Kota Tempat Anda Tinggal Bila Anda Lebih Suka Belajar Dari Buku Buku Yang Menurut Saya Bagus Adalah Richard Hittleman's Yoga 28 Days Exercise Plan Tersedia Banyak Video Bagus Yang Dapat Anda Pelajari Dan Majalah Yang Khusus Membahas Yoga Berjudul Yoga Journal Topik 73 Jadikan Kegiatan Melayani Sebagai Bagian Integral Hidup Anda Menjadi Individu Yang Lebih Baik Hati Dan Lebih Menyenangkan Membutuhkan Tindakan Ironisnya Tidak Ada Hal Spesifik Yang Harus Kita Lakukan Tidak Ada Resep Yang Dapat Diikuti Tapi Tindakan Kebaikan Dan Kemurahan Hati Terjadi Secara Ilmiah Tindakan Ini Muncul Dari Pola Pikir Melayani Dan Memberi Yang Telah Terintegrasi Dalam Proses Berpikir Orang Yang Memilikinya Dari Beberapa Guru Filsuf Saya Mendapat Saran Untuk Memulai Setiap Hari Dengan Bertanya Kepada Diri Sendiri Bagaimana Aku Bisa Melayani Saya Merasakan Ini Sangat Bermanfaat Untuk Mengingatkan Saya Pada Banyak Cara Untuk Membantu Orang Lain Bila Saya Menyisihkan Waktu Untuk Menanyakan Pertanyaan Itu Kepada Diri Sendiri Saya Menemukan Jawabannya Bermunculan Sepanjang Hari Bila Salah Satu Tujuan Anda Adalah Membantu Orang Lain Anda Akan Menemukan Ada Habisnya Kadang Cara Terbaik Saya Untuk Melayani Adalah Menawari Seorang Teman Bahkan Orang Yang Tidak Saya Kenal Yang Sangat Membutuhkan Tempat Tinggal Untuk Tinggal Sementara Di Rumah Saya Cara Lain Adalah Memberikan Tempat Duduk Saya Di Bus Kepada Orang Yang Sudah Tua Membantu Anak Kecil Memainkan Permainannya Memberikan Ceramah Pada Sekumpulan Orang Menulis Buku Membantu Bekerja Di Sekolah Anak Saya Mengirim Selembar Cek Untuk Dana Sosial Atau Menyingkirkan Sampah Di Jalan Kuncinya Saya Yakin Adalah Ingat Bahwa Melayani Bukanlah Usaha Yang Hanya Sekali Dilakukan Ini Bukanlah Bersikap Baik Pada Seseorang Dan Heran Mengapa Orang Tersebut Tidak Bersikap Baik Juga Kepada Kita Sebaliknya Melayani Adalah Proses Seumur Hidup Cara Kita Berpikir Mengenai Hidup Apakah Tempat Sampah Sudah Penuh Dan Harus Dibuang Bilaya Buanglah Walaupun Itu Bukan Tugas Anda Untuk Membuangnya Apakah Seseorang Yang Anda Kenal Menjadi Sulit Diajak Bekerja Sama Mungkin Ia Butuh Dirangkul Dan Didengarkan Apakah Anda Tahu Ada Sebuah Yayasan Sosial Yang Sangat Membutuhkan Bantuan Dapatkah Anda Memberi Yayasan Itu Sedikit Dana Ekstra Bulan Ini Saya Belajar Bahwa Cara Terbaik Untuk Melayani Kadangkala Sangat Sederhana Kadang-kadang Hanya Tindakan Kebaikan Kecil Yang Dilakukan Diam-diam Dan Tidak Kelihatan Mendukung Usaha Baru Istri Saya Atau Hanya Menyisihkan Waktu Dan Tenaga Untuk Mendengarkan Saya Menyadari Bahwa Jalan Saya Masih Panjang Untuk Menjadi Orang Yang Tidak Terlalu Memikirkan Diri Sendiri Namun Saya Juga Tahu Bahwa Begitu Saya Mengintegrasikan Pelayanan Dalam Hidup Saya Saya Semakin Merasa Lebih Yakin Akan Pilihan Hidup Saya Ada Pepatah Kuno Yang Mengatakan Memberi Sudah Merupakan Imbalannya Sendiri Pepatah Ini Sangat Benar Bila kita Memberi Kita Juga Akan Menerima Kenyataannya Apa Yang Langsung Kita Terima Proporsional Dengan Apa Yang Kita Beri Bila Kita Memberi Lebih Banyak Kebebasan Bagi Diri Sendiri Untuk Melakukan Cara Kita Sendiri Kita Akan Mengalami Perasaan Yang Lebih Damai Daripada Yang Pernah Kita Bayangkan Semua Orang Mendapat Keuntungan Terutama Kita Topik 74 Berbuat Baiklah Dan Jangan Bertanya Untuk Apa Atau Mengharapkan Balasan Inilah Strategi Yang Dapat Membantu Kita Mengintegrasikan Sikap Melayani Kedalam Diri Kita Ini Akan Memperlihatkan Kepada Kita Betapa Mudah Dan Betapa Nyaman Rasanya Berbuat Baik Kepada Seseorang Tanpa Mengharapkan Balasan Begitu Sering Baik Disadari Maupun Tidak Kita Mengharapkan Sesuatu Dari Orang Lain Terutama Bila Telah Melakukan Sesuatu Untuk Mereka Aku Sudah Membersihkan Kamar Mandi Seharusnya Ia Membersihkan Dapur Atau Aku Menjaga Anak Anak Nya Minggu Lalu Seharusnya Ia Menawarkan Diri Untuk Menjaga Anakku Minggu Ini Sepertinya Kita Menghitung Hitung Skor Yang Seharusnya Kita Peroleh Bukan Mengingat Bahwa Memberi Sudah Merupakan Imbalannya Sendiri Bila Anda Melakukan Sesuatu Yang Baik Kepada Seseorang Lakukanlah Saja Maka Anda Akan Memperoleh Bila Suasana Batin Anda Cukup Tenang Perasaan Ringan Dan Damai Yang Begitu Indah Seperti Halnya Latihan Fisik Akan Melepaskan Endorfin Di Tindakan Kebaikan Hati Akan Membebaskan Emosi Imbalan Bagi Kita Adalah Perasaan Nyaman Yang Kita Terima Karena Mengetahui Kita Berpartisipasi Dalam Tindakan Kebaikan Kita Tidak Butuh Balasan Atau Bahkan Ucapan Terima Kasih Bahkan Kita Tidak Butuh Perbuatan Baik Kita Diketahui Orang Lain Yang Dapat Mengganggu Perasaan Damai Ini Adalah Pengharapan Kita Akan Balasannya Pikiran Kita Sendiri Akan Merusak Perasaan Damai Kita Begitu Pikiran Itu Muncul Membuat Kita Terperangkap Pada Apa Yang Kita Ininkan Atau Butuhkan Pemecahannya Adalah Mengenali Pikiran Aku Ingin Sesuatu Sebagai Balasannya Dan Pelan Pelan Menghilangkannya Dengan Tiadanya Pikiran Ini Perasaan Positif Kita Muncul Kembali Lihatlah Apakah Anda Dapat Memikirkan Sesuatu Yang Sangat Berarti Bagi Seseorang Dan Jangan Mengharapkan Balasannya Entah Itu Sesuatu Yang Mengejutkan Pasangan Anda Seperti Membersihkan Garasi Atau Merapikan Isi Lemari Memotong Rumput Rumah Tetangga Atau Pulang Lebih Awal Supaya Pasangan Anda Dapat Beristirahat Sebentar Setelah Seharian Menjaga Anak-anak Bila Sudah Berbuat Baik Perhatikan Apakah Anda Merasakan Perasaan Hangat Karena Tahu Bahwa Anda Telah Melakukan Perbuatan Yang Membuat Orang Lain Senang Tanpa Mengharapkan Balasan Apapun Dari Orang Yang Baru Saja Anda Tolong Bila Anda Mempraktikannya Saya Yakin Anda Akan Memperoleh Perasaan Nyaman Yang Merupakan Imbalanya Topik 75 Anggaplah Masalah Anda Sebagai Guru Yang Potensial Kebanyakan Orang Akan Setuju Bahwa Sumber Stres Paling Besar Dalam Hidup Kita Adalah Problem Kita Dalam Tingkat Tertentu Itu Memang Benar Namun Penilaian Yang Lebih Akurat Menunjukkan Bahwa Tingkat Stres Yang Kita Rasakan Lebih Banyak Terkait Dengan Bagaimana Kita Menyikapi Problem Itu Daripada Problem Itu Sendiri Dengan Kata Lain Berapa Banyak Problem Yang Kita Buat Menjadi Problem Kita Apakah Kita Melihatnya Sebagai Keadaan Darurat Atau Sebagai Guru Yang Potensial Problem Muncul Dalam Banyak Bentuk Ukuran Dan Tingkat Keseriusan Tapi Semuanya Memiliki Satu Kesamaan Yaitu Menimbulkan Sesuatu Yang Tidak Kita Harapkan Semakin Kita Berjuang Mengalahkan Problem Kita Dan Semakin Kita Ingin Problem Itu Berlalu Semakin Bertambah Parah Problem Itu Kelihatannya Dan Semakin Banyak Stress Yang Ditimbulkannya Iron 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 Dan Untungnya Hal Kebalikannya Juga Berlaku Bila Kita Menerima Problem Kita Sebagai Bagian Hidup Yang Tidak Terelakkan Bila Kita Melihatnya Sebagai Guru Yang Potensial Rasanya Beban Itu Terlepas Dari Bahu Kita Pikiranlah Suatu Problem Yang Sedang Anda Hadapi Dalam Waktu Yang Cukup Lama Bagaimana Anda Menghadapinya Sampai Saat Ini Bila Anda Seperti Kebanyakan Orang Anda Mungkin Akan Berjuang Melawannya Memikirkannya Menganalisisnya Berulang-ulang Tapi Hanya Sedikit Hasil Yang Diperoleh Kemana Semua Usaha Itu Membawa Anda Barangkali Malah Kedalam Lebih Banyak Kebingungan Dan Stress Sekarang Pikirkan Problem Yang Sama Dengan Cara Yang Baru Daripada Mengesampingkan Dan Melawan Problem Tersebut Cobalah Merangkulnya Bayangkan Mendekat Problem Tersebut Di Dada Anda Tanyai Diri Anda Pelajaran Berharga Apa Yang Mungkin Diajarkan Oleh Problem Ini Apakah Problem Tersebut Dapat Mengajari Anda Untuk Menjadi Lebih Hati-hati Atau Lebih Sabar Apakah Itu Ada Kaitannya Dengan Ketamakan Kecemburuan Kecorobohan Atau Pengampunan Atau Hal Kuat Lainnya Apapun Problem Yang Anda Hadapi Kesempatannya Adalah Problem Itu Dapat Dipikirkan Dengan Cara Yang Lebih Lembut Yang Memasukkan Keinginan Yang Tulus Untuk Belajar Dari Problem Tersebut Bila Kita Memperlakukan Problem Dengan Cara Ini Problem Itu Akan Melunak Seperti Kepalan Tangan Yang Membuka Cobalah Strategi Ini Maka Saya Pikir Anda Akan Setuju Bahwa Kebanyakan Problem Tidaklah Sedarurat Yang Kita Pikirkan Dan Biasanya Begitu Kita Mempelajari Apa Yang Ingin Kita Pelajari Problem Tersebut Akan Berlalu Topik 76 Tetaplah Tetaplah Merasa Nyaman Meskipun Tidak Mengetahui Sesuatu Pada Zaman Dulu Ada Sebuah Desa Tempat Seorang Tua Yang Sangat Bijaksana Tinggal Penduduk Desa Percaya Bahwa Orang Tua Itu Selalu Dapat Menjawab Pertanyaan Mereka Atau Memecahkan Persoalan Mereka Suatu Hari Seorang Petani Di Desa Itu Datang Menemui Orang Tua Yang Bijak Ini Dan Berkata Dengan Putus Asa Pak Tua Yang Bijaksana Tolonglah Saya Saya Sedang Mendapat Musibah Kerbau Saya Mati Dan Saya Tidak Punya Binatang Lain Yang Dapat Membajak Sawah Bukankah Itu Musibah Yang Paling Buruk Yang Menimpa Saya Orang Tua Yang Bijak Tersebut Menjawab Mungkin Ya Mungkin Juga Tidak Pak Petani Itu Bergegas Kembali Ke Desa Dan Menceritakan Kepada Tetangga Tetangganya Bahwa Orang Tua Yang Bijak Itu Kini Sudah Menjadi Gila Tentu Saja Inilah Musibah Terburuk Yang Dialaminya Mengapa Orang Tua Itu Tidak Melihatnya Namun Keesokan Harinya Tiba-tiba Muncul Seekor Kuda Yang Masih Muda Dan Kuat Di Dekat Tanah Milik Petani Itu Karena Tak Punya Kerbau Lagi Untuk Membajak Sawahnya Petani Itu Berpikir Untuk Menangkap Kuda Itu Sebagai Ganti Kerbaunya Dan Akhirnya Ditangkap Nyalah Kuda Itu Betapa Gembiranya Ia Membajak Sawah Tidak Pernah Semudah Ini Ia Datang Pak Tua Yang Bijaksana Anda Memang Benar Kehilangan Kerbau Ternyata Bukanlah Musibah Terburuk Yang Menyenimpa Diri Saya Wah Inilah Rahmat Terselubung Bagi Saya Saya Tidak Tidak Pernah Bisa Memiliki Kuda Baru Seandainya Kerbau Saya Tidak Hilang Anda Anda Pasti Setuju Bahwa Inilah Hal Terbaik Yang Pernah Saya Dapatkan Kan Orang Tua Itu Menjawabnya Sekali Lagi-lagi Begini Pikir Si Petani Pastilah Orang Tua Yang Bijak Itu Sudah Benar-benar Gila Sekarang Tapi Sekali Lagi Si Petani Tidak Mengetahui Apa Yang Akan Terjadi Beberapa Hari Kemudian Anak Laki-laki Si Petani Jatuh Dari Kuda Yang Sedang Dinaikinya Kakinya Patah Dan Tidak Bisa Lagi Membantu Ayahnya Bertani Aduh Pikir Si Petani Sekarang Kami Akan Mati Kelaparan Sekali Lagi Si Petani Datang Menemui Orang Tua Yang Bijak Itu Kali Ini Ia Berkata Bagaimana Anda Bisa Tahu Bahwa Mendapatkan Kuda Bukanlah Sesuatu Yang Baik Bagi Saya Lagi-lagi Anda Benar Anak Saya Terluka Dan Tidak Bisa Lagi Membantu Saya Bertani Kali Ini Saya Benar-benar Yakin Bahwa Inilah Hal Terburuk Yang Pernah Menimpa Saya Sekarang Pasti Anda Setuju Tetapi Seperti Yang Terjadi Sebelumnya Orang Tua Yang Bijak Itu Dengan Tenang Menatap Si Petani Dan Dengan Suaranya Yang Sejuk Berkata Sekali Lagi Mungkin Ya Mungkin Juga Tidak Pak Marah Karena Merasa Orang Tua Yang Bijak Tersebut Menjadi Begitu Bodoh Si Petani Langsung Pulang Ke Desanya Kesokan Harinya Datanglah Tentara Yang Bertugas Mengumpulkan Semua Pemuda Yang Bertubuh Sehat Untuk Dijadikan Prajurit Dalam Perang Yang Baru Saja Meletus Anak Laki Laki Si Petani Adalah Satu Satunya Pemuda Di Desa Itu Yang Tidak Diikut Sertakan Ia Tetap Hidup Sementara Pemuda Lainnya Kemungkinan Besar Akan Mati Dalam Peperangan Pesan Moral Cerita Ini Merupakan Pelajaran Yang Sangat Bermanfaat Kebenarannya Adalah Kita Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Kita Hanya Berpikir Kita Tahu Seringkali Kita Membesar Besarkan Segala Sesuatu Kita Membesar Besarkan Skenario Yang Ada Di Kepala Kita Mengenai Semua Hal Buruk Yang Akan Terjadi Pada Sebagian Besar Kesempatan Kita Salah Bila Kita Tetap Tenang Dan Tetap Terbuka Pada Segala Kemungkinan Kita Dapat Percaya Bahwa Akhirnya Semua Baik Baik Saja Ingatlah Mungkin Ya Mungkin Juga Tidak Pak Topik 77 Hargailah Totalitas Keberadaan Diri Anda Konon Zorba The Greek Menyebut Dirinya Bencana Yang Benar Adalah Kita Semua Adalah Bencana Hanya Saja Kita Berharap Tidak Demikian Kita Mengingkari Bagian Diri Kita Yang Kita Anggap Tidak Dapat Diterima Bukannya Menerima Kenyataan Bahwa Kita Semua Tidaklah Sempurna Salah Satu Alasan Kita Perlu Menerima Segala Aspek Diri Kita Adalah Dengan Menerimanya Kita Akan Merasa Lebih Tenang Lebih Peduli Bila Kita Merasa Tidak Aman Lebih Baik Kita Bersikap Terbuka Dan Berkata Kepada Diri Sendiri Aku Merasa Takut Tapi Tidak Apa Bila Kita Merasa Sedikit Iri Tamak Atau Marah Ketimbang Mengingkari Atau Menyembunyikannya Kita Dapat Bersikap Terbuka Terhadap Perasaan Kita Yang Akan Membantu Kita Bergerak Melaluinya Secara Cepat Dan Mengatasinya Bila Tidak Lagi Memikirkan Perasaan Negatif Seperti Persoalan Besar Atau Sesuatu Yang Menakutkan Kita Tidak Akan Lagi Dicemaskan Olehnya Bila Bersikap Terbuka Terhadap Totalitas Keberadaan Kita Kita Tidak Lagi Harus Berpura-pura Bahwa Hidup Kita Sempurna Atau Malah Berharap Bahwa Hidup Kita Akan Sempurna Sebaliknya Kita Dapat Menerima Diri Kita Sebagaimana Adanya Saat Ini Juga Bila Kita Mengakui Bagian Yang Kurang Sempurna Dari Diri Kita Sesuatu Yang Ajaib Akan Terjadi Bersama Dengan Yang Negatif Kita Juga Akan Merasakan Yang Positif Sisi Positif Diri Kita Yang Belum Kita Beri Penghargaan Atau Bahkan Belum Kita Sadari Kita Akan Mengamati Bahwa Bila Kita Pernah Memikirkan Kepentingan Pribadi Pada Saat Lain Kita Juga Pernah Bersikap Tidak Mementingkan Diri Sendiri Kadang Kadang Kita Bisa Bersikap Merasa Tidak Aman Atau Cemas Tapi Pada Sebagian Besarnya Kesempatan Kita Sangat Berani Sementara Kita Bisa Menjadi Sangat Tegang Kita Juga Bisa Sangat Merasa Relax Terbuka Terhadap Totalitas Keberadaan Kita Mirip Dengan Berkata Pada Diri Sendiri Aku Mungkin Tidak Sempurna Tapi Aku Baik Baik Saja Sebagaimana Adanya Bila Sifat Sifat Negatif Muncul Kita Dapat Mulai Mengenalinya Sebagai Bagian Dari Gambaran Yang Lebih Besar Daripada Memberi Penilaian Dan Mengevaluasi Diri Hanya Karena Kita Adalah Manusia Lihatlah Apakah Kita Dapat Memperlakukan Diri Kita Dengan Kebaikan Yang Tulus Dan Penerimaan Yang Besar Kita Memang Bisa Menjadi Bencana Tetapi Kita Dapat Menghadapinya Dengan Santai Begitu Pula Kita Semua Topik 78 Perlambat Langkah Anda Setiap Strategi Buku Ditujukan Membuat Hidup Kita Lebih Relax Tenang Dan Menyenangkan Namun Salah Salah Satu Kepingan Puzzle Yang Paling Penting Adalah Mengingat Bahwa Tujuan Kita Adalah Tetap Relax Tidak Terlalu Membesar Besarkan Atau Mempersoalkan Keadaan Kita Praktikan Strategi Ini Camkan Dalam Pikiran Anda Tapi Jangan Mencemaskan Kesempurnaan Perlambat Langkah Anda Akan Ada Banyak Saat Ketika Kita Tidak Dapat Menerapkannya Bila Kita Merasa Terlalu Tegang Stres Dan Reaktif Biasakan Diri Dengannya Bila Anda Melakukannya Itu Baik Hidup Adalah Proses Ada Satu Hal Setelah Hal Lainnya Bila Anda Tidak Bisa Melakukannya Lakukan Lagi Dari Awal Salah Satu Kesalahan Yang Biasa Saya Lihat Bila Orang Orang Mencoba Menjadi Lebih Tenang Secara Batin Adalah Mereka Menjadi Stress Depresi Bila Mengalami Kemunduran Kecil Alternatifnya Adalah Melihat Kesalahan Sebagai Kesempatan Belajar Cara Untuk Mengendalikan Perkembangan Dan Perspektif Katakan Kepada Diri Sendiri Wah Aku Lupa Melakukannya Lagi Oke Oke Lain kali Aku Akan Mencari Cara Lain Lama Kelamaan Anda Mencatat Perubahan Drastis Dalam Respon Anda Terhadap Hidup Tapi Itu Tidak Akan Terjadi Sekaligus Saya Pernah Mendengar Proposal Judul Buku Yang Dapat Merupakan Ringkasan Dari Strategi Ini I'm Not Okay You're Not Okay And That's Okay Istirahatkan Diri Anda Tidak Akan Ada Yang Berhasil 100% Atau Bahkan Mendekatinya Yang Paling Penting Adalah Kita Berusaha Sebaik Mungkin Dan Bergerak Ke Arah Yang Benar Bila Kita Dapat Belajar Menjaga Perspektif Dan Tetap Mencintai Diri Kita Bahkan Bila Kita Membuktikan Bahwa Kita Hanya Manusia Biasa Kita Akan Baik Baik Saja Berada Di Jalan Menuju Hidup Yang Lebih Bahagia Topik 79 Jangan Lagi Menyalahkan Orang Lain Bila Sebagian Besar Di Antara Kita Berasumsi Bila Kita Merasa Ragu Itu Pasti Kesalahan Orang Lain Anda Dapat Menyaksikan Bahwa Asumsi Ini Ada Pada Setiap Orang Yang Anda Temui Ada Yang Hilang Jadi Pasti Ada Orang Yang Memindahkannya Mobil Tidak Bekerja Dengan Baik Pasti Montir Tidak Memperbaikinya Dengan Benar Pengeluaran Melebihi Pendapatan Tentu Pasangan Andalah Rumah Berantakan Berarti Cuma Anda Yang Benar Benar Merapikannya Projek Terlambat Diselesaikan Berarti Rekan Sekerja Yang Tidak Mengerjakan Bagiannya Dan Begitu Seterusnya Jenis Pikiran Menyalahkan Ini Sudah Menjadi Sedemikian Bias Adi Kebudayaan Kita Pada Tingkat Perorangan Pikiran Seperti Ini Menyebabkan Kita Tidak Pernah Benar Bertanggung Jawab Akan Tindakan Kita Sendiri Problem Kita Atau Kebahagiaan Kita Pada Tingkat Sosial Jenis Pikiran Seperti Ini Akan Menyebabkan Putusan Hukum Yang Ceroboh Dan Dapat Menyebabkan Seorang Penjahat Terbebas Dari Tuntutan Bila Kita Bersikap Suka Menyalahkan Orang Lain Kita Akan Menyalahkan Orang Lain Karena Rasa Marah Depresi Stres Dan Tidak Bahagia Kita Dalam Kaitan Dengan Kebahagiaan Pribadi Kita Tidak Dapat Menjadi Tenang Bila Pada Saat Bersamaan Kita Menyalahkan Orang Lain Tentu Saja Ada Kalanya Orang Lain Dan Suatu Keadaan Berkontribusi Pada Problem Kita Tapi Kitalah Yang Menyebabkan Itu Terjadi Dan Bertanggung Jawab Pada Kebahagiaan Kita Sendiri Keadaan Tidak Membentuk Seseorang Keadaan Mengungkapkannya Sebagai Percobaan Amatilah Apa Yang Terjadi Bila Kita Berhenti Menyalahkan Orang Lain Karena Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Dalam Hidup Kita Ini Tidak Berarti Membuat Orang Lain Tidak Bertanggung Jawab Atas Tindakannya Tapi Bahwa Kita Membuat Diri Kita Bertanggung Jawab Atas Kebahagiaan Kita Sendiri Dan Atas Reaksi Kita Terhadap Orang Lain Dan Keadaan Di Sekeliling Kita Bila Rumah Berantakan Daripada Menduga Bahwa Cuma Anda Yang Mau Mengerjakan Tugas Lebih Baik Bersihkan Sendiri Bila Pengeluaran Melebihi Anggaran Carilah Cara Bagaimana Anda Bisa Menghemat Yang Yang Paling Penting Bila Anda Tidak Bahagia Ingatkan Diri Bahwa Andalah Satu-satunya Orang Yang Dapat Membuat Anda Bahagia Menyalahkan Orang Lain Membutuhkan Energi Yang Besar Itulah Pola Pikiran Yang Menghambat Yang Menciptakan Stres Dan Penyakit Menyalahkan Orang Lain Membuat Kita Tidak Punya Kekuatan Atas Hidup Kita Sendiri Karena Kebahagiaan Kita Bergantung Pada Tindakan Dan Tingkah Laku Orang Lain Yang Tidak Bisa Kita Kontrol Bila Berhenti Menyalahkan Orang Lain Kita Akan Mendapatkan Kembali Rasa Kekuatan Pribadi Kita Kita Akan Merasa Bahwa Kitalah Yang Membuat Pilihan Kita Akan Menyadari Bahwa Bila Marah Kita Sedang Memainkan Peran Kunci Dalam Menciptakan Perasaan Diri Kita Ini Berarti Kita Dapat Juga Memainkan Peran Kunci Dalam Menciptakan Perasaan Baru Yang Lebih Positif Hidup Akan Menjadi Sangat Jauh Lebih Menyenangkan Dan Lebih Mudah Dikelola Bila Kita Berhenti Menyalahkan Orang Lain Cobalah Dan Lihat Apa Yang Akan Terjadi Topik 80 Jadilah Orang Yang Bangun Paling Pagi Saya Telah Menyaksikan Bahwa Strategi Yang Sederhana Dan Praktis Ini Telah Menolong Banyak Orang Memperoleh Kehidupan Yang Lebih Tenang Dan Bahkan Lebih Bermakna Begitu Banyak Orang Bangun Tidur Langsung Bersiap Siap Menyambar Secangkir Kopi Dan Menyerobot Keluar Pintu Rumah Untuk Pergi Bekerja Setelah Bekerja Seharian Mereka Pulang Ke Rumah Dan Merasa Lelah Hal Sama Juga Biasa Terjadi Pada Orang Orang Yang Tinggal Bersama Anak 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 Mereka Bangun Tepat Waktu Supaya Bisa Melayani Anak Anak Mereka Benar Benar Tidak Punya Waktu Untuk Melakukan Yang Lain Entah Anda Bekerja Menjadi Ibu Atau Bapak Rumah Tangga Atau Kedua Untuk Mengatasi Rasa Lelah Ini Pemecahan Yang Seringkali Dilakukan Adalah Lebih Baik Aku Tidur Sebanyak Mungkin Jadi Waktu Luang Yang Anda Habiskan Dengan Tidur Bagi Banyak Orang Ini Menciptakan Perasaan Bahwa Ada Sesuatu Yang Hilang Tentunya Ada Yang Lebih Daripada Hanya Pekerjaan Anak Anak Dan Tidur Cara Lain Untuk Melihat Rasa Lelah Ini Adalah Dengan Menyadari Bahwa Perasaan Kecewa Dan Rasa Kewalahan Sama-sama Berkontribusi Pada Rasa Lelah Dan Berlawanan Dengan Logika Umum Lebih Sedikit Tidur Dan Meluangkan Lebih Banyak Waktu Untuk Diri Sendiri Mungkin Adalah Hal Yang Anda Butuhkan Untuk Menghilangkan Rasa Lelah Cadangkan Waktu Satu Dua Jam Hanya Untuk Anda Sebelum Anda Memulai Hari Saya Biasanya Bangun Antara Pukul Tiga Dan Empat Pagi Setelah Mereguk Kopi Di Keheningan Pagi Saya Menyempatkan Diri Sebentar Untuk Melakukan Yoga Dan Meditasi Setelah Itu Saya Biasanya Naik Ke Ruang Kerja Untuk Menulis Sebentar Tapi Masih Punya Waktu Untuk Membaca Satu Atau Dua Buku Apapun Yang Saya Sukai Kadang Saya Hanya Duduk Beberapa Menit Bukit Belum Ada Dering Telepon Belum Ada Orang Yang Meminta Saya Melakukan Sesuatu Dan Tidak Ada Apapun Yang Harus Saya Lakukan Sejauh Ini Itulah Saat Saat Paling Hening Dalam Hari Saya Pada Saat Istri Dan Anak Anak Saya Bangun Saya Merasa Seakan Akan Saya Memiliki Sehari Penuh Kenikmatan Tidak Peduli Betapa Akan Sibuk Saya Hari Itu Atau Seberapa Banyak Waktu Yang Dituntut Dari Saya Saya Tahu Saya Punya Waktu Sendiri Saya Tidak Pernah Merasa Dieksploitasi Seperti Banyak Orang Merasakannya Seolah Olah Hidup Saya Bukan Milik Saya Saya Yakin Apa Yang Saya Lakukan Ini Membuat Saya Lebih Punya Waktu Bagi Istri Dan Anak Anak Juga Bagi Klien Dan Orang Orang Lain Yang Bergantung Perubahan Dari Rutinitas Mereka Ini Adalah Satu Satunya Perubahan Paling Penting Yang Pernah Mereka Lakukan Dalam Hidup Mereka Untuk Pertama Kalinya Mereka Dapat Melakukan Kegiatan Di Keheningan Pagi Yang Tidak Pernah Sempat Mereka Lakukan Selama Ini Tiba Tiba Buku Buku Yang Telah Lama Dibeli Akhirnya Terbaca Juga Meditasi Yang Sudah Lama Direncanakan Akhirnya Terlaksana Juga Matahari Terbit Akhirnya Dapat Dinikmati Keindahannya Kepuasan Yang Anda Peroleh Lebih dari Membayar Utang Tidur Bila Anda Berminat Melakukannya Matikanlah Televisi Dan Tidur Satu Atau Dua Jam Lebih Awal Topik 81 Bila Anda Ingin Membantu Pusatkan Pada Hal-hal Kecil Ibu Teresa Pernah Berkata Kita Tidak Bisa Melakukan Hal-hal Besar Di Dunia Ini Kita Hanya Dapat Melakukan Hal-hal Kecil Dengan Kasih Sayang Yang Besar Kadang-kadang Rencana Mulia Kita Untuk Melakukan Hal-hal Besar Di Kemudian Hari Dapat Mengganggu Kesempatan Melakukan Hal-hal Kecil Saat Ini Seorang Teman Pernah Berkata Kepada Saya Saya Ingin Mengabdikan Hidup Untuk Melayani Tapi Saat Ini Belum Bisa Melakukannya Suatu Hari Nanti Bila Saya Sukses Saya Pasti Punya Waktu Untuk Membantu Orang Lain Sementara Itu Ada Orang Kelaparan Di Jalan Orang Lanjut Usia Yang Memerlukan Teman Ibu 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 Dengan Anak Yang Membutuhkan Pertolongan Orang Orang Yang Tidak Bisa Membaca Karena Buta Tetangga Yang Temboknya Perlu Dicat Sampah Yang Memenuhi Jalanan Orang Orang Yang Perlu Didengarkan Dan Ribuan Lagi Hal Kecil Lainnya Yang Perlu Dilakukan Mother Teresa Memang Benar Kita Tidak Dapat Mengubah Dunia Tapi Untuk Membuat Dunia Ini Lebih Baik Kita Tidak Perlu Mengubah Yang Sebenarnya Perlu Kita Lakukan Adalah Memusatkan Perhatian Pada Tindakan Tindakan Kecil Kebaikan Hal Hal Yang Bisa Kita Lakukan Sekarang Saat Ini Juga Cara Yang Paling Saya Sukai Untuk Melayani Adalah Mengembangkan Ritual Menolong Saya Sendiri Dan Mempraktikan Tindakan Acak Melakukan Kebaikan Hampir Selalu Hal Hal Kecil Yang Memberi Saya Kepuasan Dan Rasa Damai Yang Besar Seringkali Tindakan Kebaikan Yang Paling Dihargai Bukanlah Sumbangan Milyaran Rupiah Dari Perusahaan Besar Tetapi Satu Jam Kerja Sukarela Di Panti Jompo Atau Uang 10.000 Rupiah Bagi Orang Yang Tidak Mampu Bila Kita Memikirkan Betapa Tidak Berartinya Kontribusi Tindakan Kebaikan Kita Pada Skema Besar Dunia Ini Pastilah Kita Akan Menjadi Stres Dan Depresi Dan Mungkin Kita Akan Kecewa Lalu Akan Menggunakan Rasa Putus Asa Kita Sebagai Alasan Untuk Tidak Melakukan Apa Apa Sia Sia Saja Namun Bila Kita Memberi Perhatian Besar Dalam Melakukan Sesuatu Apapun Itu Kita Akan Memperoleh Rasa Nikmat Karena Memberi Sekaligus Membuat Dunia Ini Sedikit Lebih Baik Topik 82 Ingat 100 Tahun Lagi Kita Semua Tidak Ada Teman Baik Saya Petty Baru-baru Ini Berbagi Kebijakan Kecil Ini Kepada Saya Yang Dipelajarinya Dari Pengarang Favoritnya Kebijakan Ini Sangat Memperluas Wawasan Hidup Saya Dalam Skema Besar 100 Tahun Dari Sekarang Bukanlah Waktu Yang Lama Namun Ada Satu Hal Yang Pasti 100 Tahun Lagi Kita Tidak Ada Lagi Di Planet Ini Dan Bila Kita Menyimpan Ide Ini Di Kepala Diri Kita Akan Dipenuhi Oleh Perspektif Yang Diperlukan Selama Anda Merasakan Krisis Atau Stres Bila Ban Mobil Kita Gundul Atau Kita Terkunci Di Luar Rumah Apa Artinya Semua Itu 100 Tahun Dari Sekarang Bagaimana Bila Ada Orang Yang Bersikap Tidak Baik Terhadap Kita Atau Bila Kita Hampir Selalu Harus Begadang Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Apa Yang Terjadi Bila Rumah Kita Berantakan Dan Komputer Kita Rusak Bagaimana Seandainya Kita Tidak Mampu Pergi Berlibur Membeli Mobil Baru Atau Pindah Ke Rumah Yang Lebih Besar Semua Hal Ini Dan Kebanyakan Yang Lainya Akan Terlihat Dalam Perspektif Yang Lebih Dalam Bila Kita Melihatnya 100 Tahun Lagi Baru Saja Pagi Ini Saya Merasa Sedikit Tertekan Merasa Sedikit Tegang Karena Krisis Kecil Yang Terjadi Di Kantor Terjadi Pemesanan Double Sehingga Ada Dua Orang Muncul Pada Saat Yang Bersamaan Untuk Janji Yang Sama Yang Menyelamatkan Saya Dari Rasa Stres Terlalu Tegang Adalah Mengingat Ingat Bahwa 100 Tahun Dari Sekarang Tidak Ada Yang Akan Ingat Peristiwa Ini Tidak Ada Yang Peduli Dengan Tenang Saya Mengambil Tanggung Jawab Atas Kesalahan Ini Dan Salah Satu Klien Saya Setuju Untuk Dijadwalkan Ulang Seperti Biasa Ini Hal Kecil Yang Dapat Dengan Mudah Berubah Menjadi Hal Besar Topik 83 Bergembiralah Pada Masa Sekarang Ini Tampaknya Hampir Semua Orang Menjadi Terlalu Serius Anak Perempuan Saya Yang Paling Tua Sering Kali Berkata Kepada Saya Ayah Wajah Ayah Kelihatan Serius Lagi Bahkan Beberapa Dari Kita Yang Punya Komitmen Terhadap Ketidak Seriusan Mungkin Juga Terlalu Serius Orang Orang Menjadi Frustrasi Dan Tegang Terhadap Hampir Semua Hal Lima Menit Terlambat Sampai Ketempat Pertemuan Menunggu Orang Yang Datang Terlambat Sepuluh Menit Terperangkap Dalam Kemacetan Menyaksikan Seseorang Salah Paham Terhadap Kita Atau Mengatakan Sesuatu Yang Salah Membayar Tagihan Menunggu Giliran Masakan Yang Hangus Membuat Kesalahan Apapun Itu Kita Kehilangan Perspektif Dalam Menghadapinya Sumber Ketegangan Kita Berasal Dari Ketidak Mauan Kita Menerima Bahwa Hidup Ini Dalam Berbagai Cara Berbeda Dari Yang Kita Harapkan Ringkasnya Kita Ingin Hal-hal Menjadi Seperti Ini Padahal Tidak Hidup Memang Sesederhana Itu Barangkali Benjamin Franklin Dapat Mengatakannya Dengan Lebih Baik Perspektif Harapan Dan Ketakutan Kita Yang Membatasi Telah Menjadi Ukuran Hidup Kita Dan Bila Keadaan Tidak Sesuai Dengan Harapan Keadaan Itu Menjadi Kesulitan Kita Menghabiskan Hidup Kita Dengan Mengharapkan Sesuatu Orang-orang Dan Peristiwa Peristiwa Menjadi Sesuatu Yang Kita Inginkan Dan Bila Tidak Kita Memaksakannya Dan Menderita Langkah pertama Untuk mengurangi sikap Terlalu serius adalah Mengakui bahwa Kita punya masalah Kita ingin berubah Menjadi orang yang santai Kita harus melihat bahwa Ketegangan diri kita Sebagian besar adalah Bikinan kita sendiri Dibentuk oleh Cara kita Membentuk hidup kita Dan cara kita Bereaksi Menghadapinya Langkah berikutnya Memahami Kaitan Antara Harapan Dan tingkat Frustrasi Setiap Kali mengharapkan Sesuatu Harus berjalan Seperti yang kita Kehendaki Dan ternyata Hal itu Tidak Seperti yang Diharapkan Kita kecewa Dan Menderita Di sisi lain Bila kita Menyingkirkan Harapan Bila kita Menerima Hidup ini Sebagaimana Adanya Kita akan Merasa Bebas Mempertahankan Harapan Akan membuat Kita serius Dan tegang Melepaskannya Akan membuat Kita senang Latihan Yang baik Adalah Mencoba Menjalani Satu hari Tanpa Pengharapan Jangan Berharap Orang Akan Ramah Kepada Kita Jadi Bila mereka Tidak Ramah Kita Tidak Akan Terganggu Atau Kaget Bila Mereka Ramah Kita Akan Merasa Sangat Senang Jangan Berharap Hidup kita Bebas Dari Masalah Sebaliknya Bila masalah Muncul Katakanlah Kepada Diri Sendiri Ah Ada Masalah Lagi Yang Harus Kopecahkan Bila Kita Menjalani Hari Ini Dengan Sikap Seperti Ini Kita Akan Merasa Betapa Menyenangkannya Hidup Ini Daripada Berjuang Melawan Kehidupan Lebih Baik Mengalir Bersamanya Dengan Latihan Kita Segera Akan Merasakan Kegembiraan Dalam Hidup Kita Dan Bila Kita Gembira Hidup Akan Jauh Lebih Menyenangkan Topik 84 Pelihara Tanaman Sekilas Ini Terlihat Seperti Saran Yang Aneh Atau Dibuat Buat Apa Gunanya Memelihara Tanaman Salah Satu Tujuan Hidup Spiritual Dan Salah Satu Persyaratan Meraih Kedamaian Batin Adalah Belajar Mencintai Tanpa Syarat Masalahnya Sangat Sulit Mencintai Orang Tiap Orang Tanpa Pamrih Orang Yang Berusaha Kita Cintai Tiba-tiba Mengatakan Atau Melakukan Sesuatu Yang Salah Atau Gagal Memenuhi Harapan Kita Dalam Berbagai Cara Kita Kecewa Dan Memberi Persyaratan Pada Cinta Kita Aku Akan Mencintaimu Tapi Kau Harus Berubah Kau Harus Bersikap Seperti Yang Kuinginkan Ada Orang Yang Lebih Bisa Menyayangi Binatang Peliharaannya Daripada Orang-orang Dalam Hidupnya Tapi Menyayangi Seekor Binatang Tanpa Syarat Juga Tidak Mudah Apa Yang Akan Terjadi Bila Tanpa Alasan Anjing Anda Menyalak Keras Di Tengah Malam Buta Ketika Anda Sedang Tidur Nyenyak Atau Merusak Karpet Mahal Kesayangan Anda Apakah Anda Tetap Menyayanginya Seperti Dulu Anak-anak Saya Memiliki Seekor Kelinci Sangat Sulit Bagi Saya Untuk Tetap Menyayanginya Ketika Kelinci Itu Melubangi Pintu Ukir Saya Yang Sangat Indah Namun Tanaman Sangat Mudah Disayangi Begitu Saja Oleh Karena Itu Memelihara Tanaman Memberi Kita Kesempatan Yang Sangat Baik Untuk Mempraktikan Cinta Tanpa Syarat Mengapa Setiap Tradisi Keagamaan Jelas-jelas Menyarankan Kita Mencintai Tanpa Syarat Karena Cinta Memiliki Kekuatan Transformatif Yang Sangat Besar Cinta Tanpa Syarat Memunculkan Perasaan Damai Baik Pada Yang Memberi Maupun Yang Menerima Pilih Sebatang Tanaman Tanaman Di Dalam Rumah Atau Tanaman Halaman Rumah Yang Dapat Anda Lihat Setiap Hari Rawat Dan Sayangilah Tanaman Itu Seolah-olah Tanaman Itu Bayi Anda Lebih Mudah Merawat Tanaman Daripada Seorang Bayi Anda Tidak Usah Bangun Tengah Malam Tidak Usah Mengganti Popok Dan Tidak Ada Tangisan Bicaralah Kepada Tanaman Anda Katakan Betapa Anda Menyayanginya Sayangilah Tanaman Anda Entah Tanaman Itu Sedang Berbunga Atau Tidak Entah Tanaman Itu Hidup Atau Kemudian Mati Sayangi Saja Amati Perasaan Anda Ketika Anda Mencurahkan Rasa Sayang Tanpa Syarat Bila Memberikan Jenis Cinta Seperti Ini Kepada Tanaman Anda Tidak Akan Pernah Merasa Diserang Disakiti Atau Diburu-buru Anda Benar-benar Berada Di Tempat Yang Menyenangkan Praktikan Jenis Cinta Ini Setiap Kali Anda Melihat Tanaman Anda Sedikitnya Sekali Setiap Hari Setelah Tidak Berapa Lama Anda Akan Mampu Memperluas Rasa Cinta Ini Kemakluk Makhluk Selain Tanaman Bila Anda Merasakan Betapa Nyaman Rasanya Mencintai Lihatlah Apakah Anda Dapat Memberikan Cinta Yang Sama Kepada Orang Orang Dalam Kehidupan Anda Praktikan Sikap Tidak Mengharuskan Mereka Berubah Atau Menjadi Berbeda Untuk Mendapatkan Cinta Anda Cintailah Mereka Apa Adanya Tanaman Anda Bisa Menjadi Guru Yang Baik Memperlihatkan Anda Kekuatan Cinta Prinsip Yang Paling Dasar Dari Kehidupan Spiritual Adalah Bahwa Masalah Adalah Teman Terbaik Untuk Berlatih Agar Hati Kita Tetap Terbuka Tentu Saja Ada Beberapa Masalah Yang Perlu Dipecahkan Namun Banyak Masalah Lainnya Kita Ciptakan Sendiri Dalam Usaha Membuat Hidup Kita Berbeda Dengan Yang Sudah Ada Kedamaian Batin Selalu Diharapkan Doa tersebut Kira-kira Berbunyi Berikanlah kami Kesulitan Dan Penderitaan Yang Sesuai Dalam Perjalanan Ini Sehingga Semoga Hati kami Menjadi Benar-benar Tabah Dan Semoga Kami Dan Kasih Di Bumi Ini Akan Terwujud Terasa Bahwa Bila Hidup Ini Terlalu Mudah Hanya Akan Ada Lebih Sedikit Kesempatan Bagi Pertumbuhan Yang Sebenarnya Saya Tidak Akan Terlalu Jauh Sampai Menyarankan Agar Anda Mencari-cari Kesulitan Namun Saya Ingin Menyarankan Bahwa Bila Kita Tidak Terlalu Menghabiskan Waktu Untuk Melarikan Diri Dari Masalah Dan Mencoba Melepaskan Diri Kita Darinya Dan Lebih Banyak Waktu Untuk Menerima Masalah Sebagai Bagian Hidup Yang Wajar Tidak Dapat Dihindari Dan Bahkan Penting Kita Akan Segera Menemukan Bahwa Hidup Dapat Menjadi Lebih Seperti Ini Dan Tidak Seperti Sebuah Pertempuran Filosofi Penerimaan Seperti Inilah Asal Dari Mengalir Bersama Arus Topik 86 Lain kali Bila Anda Bertengkar Daripada Mempertahankan Pendapat Cobalah Melihat Dulu Sudut Pandang Orang Lain Sangat Menarik Untuk Memperhatikan Bahwa Bila kita Berselisih Dengan Seseorang Orang Yang berselisih Dengan Kita Itu Sama Yakin Menyakkan Pendapatnya Seperti Kita Meyakini Pendapat Kita Tapi Kita Selalu Berada Di Sisi Kita Sendiri Inilah Cara Ego Kita Menolak Belajar Sesuatu Yang Baru Juga Kebiasaan Yang Menimbulkan Banyak Stres Yang Tidak Perlu Ketika Pertama Kali Saya Secara Sadar Mencoba Strategi Melihat Sudut Pandang Orang Lain Dulu Saya Menemukan Sesuatu Yang Benar Luar Biasa Lebih Dekat Dengan Orang Yang Berselisih Dengan Saya Misalkan Seorang Teman Berkata Kepada Anda Orang Liberal Atau Konservatif Merupakan Penyebab Utama Masalah Sosial Kita Daripada Secara Otomatis Mempertahankan Pendapat Kita Cobalah Melihat Apakah Kita Dapat Mempelajari Sesuatu Yang Baru Katakan Kepada Teman Anda Ceritakan Mengapa Kamu Pikir Begitu Mengapa Kamu Pikir Orang Konservatif Adalah Sumber Masalah Jangan Mengatakannya Dengan Maksud Tersembunyi Atau Untuk Bersiap Siap Mempertahankan Pendapat Anda Tapi Benar-benar Karena Ingin Mempelajarinya Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Jangan Mencoba Mengoreksi Atau Membuat Teman Anda Melihat Bahwa Pendapatnya Salah Biarkan Teman Anda Merasakan Kepuasan Karena Pendapatnya Benar Berlatih Menjadi Pendengar Yang Baik Berlawanan Dengan Keyakinan Umum Perilaku Seperti Ini Tidak Membuat Kita Lemah Ini Bukan Berarti Kita Tidak Benar-benar Yakin Akan Pendapat Kita Atau Bahwa Kita Mengakui Kita Salah Kita Sekedar Melihat Sudut Pandang Orang Lain Kita Ingin Memahaminya Dulu Butuh Banyak Energi Untuk Terus Menerus Membuktikan Pendapat Yang Kaku Di Sisi Lain Tidak Perlu Energi Untuk Membiarkan Orang Lain Menjadi Benar Bahkan Ini Malah Memberikan Energi Bila Kita Memahami Pendapat Dan Sudut Pandang Orang Lain Beberapa Hal Yang Luar Biasa Akan Terjadi Satu Kita Akan Sering Belajar Sesuatu Yang Baru Kita Akan Memperluas Wawasan Dua Bila Orang Lain Yang Berbicara Dengan Kita Merasa Didengarkan Bila Bila Kita Langsung Menyerobot Pembicaraannya Dengan Mengemukakan Pandangan Kita Menyerobot Pembicaraan Hanya Akan Membuatnya Lebih Defensif Hampir Selalu Bila Kita Lebih Lunak Orang Lain Akan Lebih Lunak Pula Ini Tidak Terjadi Begitu Saja Tetapi Pada Saatnya Akan Terjadi Dengan Lebih Dulu Memahami Berarti Kita Menghargai Dan Menghormati Orang Yang Berbicara Kepada Kita Di Atas Kebutuhan Kita Untuk Menjadi Yang Benar Kita Sedang Mempraktikkan Suatu Bentuk Cinta Tanpa Syarat Keuntungannya Bagi Kita Adalah Orang Yang Kita Ajak Bicara Mungkin Akan Mendengarkan Sudut Pandang Kita Walaupun Tidak Ada Jaminan Orang Tersebut Mau Mendengarkan Kita Ada Satu Yang Dijamin Adalah Bila Kita Tidak Mendengarkan Ia Juga Tidak Akan Mendengarkan Dengan Menjadi Orang Yang Lebih Dulu Merangkul Dan Mendengarkan Kita Menghentikan Lingkaran Kekeras Kepalaan Topik 87 Definisikan Kembali Prestasi Besar Kadang-kadang Kita Sangat Mudah Terpesona Pada Apa Yang Kita Sebut Prestasi Kita Menghabiskan Masa-Masa Hidup Kita Dengan Mengumpulkan Prestasi Pujian Dan Pengakuan Dan Pencarian Pembenaran Sedemikian Banyaknya Sehingga Kita Tidak Melihat Apa Yang Sesungguhnya Paling Bermakna Bila Anda Bertanya Kepada Orang Apa Artinya Prestasi Besar Respon Yang Biasanya Saya Dapat Kurang Lebih Sebagai Berikut Mencapai Tujuan Jangka Panjang Mendapat Banyak Uang Memenangkan Pertandingan Mendapat Promosi Menjadi Yang Terbaik Mendapat Pujian Dan Seterusnya Dan Seterusnya Penekanannya Hampir Selalu Pada Aspek Eksternal Hidup Hal-hal Yang Terjadi Di Luar Diri Kita Tentu Saja Tidak Ada Yang Salah Dengan Jenis Prestasi Ini Inilah Cara Mengumpulkan Skor Dan Memperbaiki Keadaan Kita Namun Prestasi Seperti ini Bukanlah Jenis Prestasi Yang Paling Penting Bila Tujuan Utama Anda Adalah Kebahagiaan Dan Kedamaian Batin Melihat Melihat Foto Kita Terpampang Di Koran Mungkin Sesuatu Yang Membanggakan Tapi Tidaklah Sebermakna Seperti Bila Kita Mampu Terpusat Menghadapi Kesulitan Tetapi Banyak Orang Menganggap Foto Diri Mereka Yang Dimuat Di Koran Merupakan Prestasi Besar Namun Tidak Menganggap Penting Bahwa Tetap Terpusat Adalah Prestasi Juga Apa Prioritas Kita Bila Merasa Damai Dan Penuh Kasih Merupakan Salah Satu Tujuan Anda Mengapa Tidak Mendefinisikan Kembali Prestasi Terbesar Anda Sebagai Hal-hal Yang Mendukung Dan Mengukur Kualitas Seperti Kebaikan Dan Kebahagiaan Saya Menganggap Prestasi Terbesar Saya Berasal Dari Dalam Diri Saya Apakah Saya Bersikap Baik Terhadap Diri Saya Dan Orang Lain Apakah Saya Bereaksi Berlebihan Terhadap Suatu Tantangan Atau Saya Bersikap Tenang Dan Sabar Apakah Saya Bahagia Apakah Saya Menyimpan Marah Ataukah Saya Mampu Mengabaikannya Dan Jalan Terus Apakah Saya Terlalu Keras Kepala Apakah Saya Memaafkan Pertanyaan Pertanyaan Ini Dan Pertanyaan Lain Seperti Ini Mengingatkan Kita Bahwa Ukuran Sebenarnya Dari Sukses Kita Berasal Bukan Dari Apa Yang Kita Lakukan Tetapi Dari Siapa Kita Ini Dan Berapa Banyak Cinta Yang Ada Di Hati Kita Daripada Perhatian Kita Tersedot Secara Eksklusif Pada Prestasi Eksternal Cobalah Meletakkan Lebih Banyak Penekanan Pada Apa Yang Benar Penting Bila Bila Anda Mendefinisikan Kembali Apa Artinya Mencapai Prestasi Yang Bermakna Ini Akan Membantu Anda Tetap Berada Di Jalan Anda Topik Ke 88 Dengarkan Perasaan Anda Dalam Kurung Perasaan Ini Akan Memberitahu Anda Sesuatu Dalam Diri Kita Sudah Memiliki Sistem Panduan Yang Sangat Praktis Untuk Membantu Kita Menjalani Hidup Sistem Ini Yang Cukup Terdiri Atas Perasaan Kita Sendiri Akan Memberitahu Apakah Kita Keluar Jalur Dan Sedang Menuju Ketidak Bahagiaan Atau Kita Tetap Berada Di Jalur Sedang Menuju Kedamaian Batin Perasaan Bertindak Sebagai Barometer Memberitahu Kita Seperti Apa Keadaan Cuaca Di Dalam Diri Kita Bila Kita Tidak Terperangkap Oleh Pikiran Kita Menangani Segala Sesuatu Terlalu Serius Perasaan Kita Secara Keseluruhan Akan Positif Perasaan Ini Akan Memastikan Bahwa Kita Sedang Menggunakan Pikiran Untuk Sesuatu Yang Bermanfaat Tidak Ada Penyesuaian Mental Yang Perlu Dilakukan Bila Pengalaman Hidup Kita Tidak Menyenangkan Merasa Marah Penuh Dendam Depresi Stres Dan Sebagainya Sistem Peringatan Perasaan Akan Memberi Pesan Kuat Seperti Bendera Merah Untuk Mengingatkan Kita Bahwa Kita Berada Di Luar Jalur Dan Bahwa Inilah Saatnya Mengurangi Kegiatan Pikiran Kita Yang Akhirnya Kehilangan Perspektif Penyesuaian Mental Perlu Dilakukan Kita Dapat Memikirkan Perasaan Negatif Dengan Cara Yang Sama Seperti Lampu Peringatan Di Dashboard Mobil Bila Menyala Berarti Sudah Saatnya Mengurangi Kecepatan Berlawanan Dengan Kepercayaan Populer Perasaan Negatif Tidak Perlu Dipelajari Dan Dianalisis Bila Menganalisis Perasaan Negatif Kita Biasanya Akhirnya Akan Lebih Banyak Berhadapan Dengan Perasaan Negatif Itu Lain Kali Bila Perasaan Anda Tidak Nyaman Ketimbang Terperangkap Dalam Kelumpuhan Analisis Pertanyakan Mengapa Anda Merasa Begitu Cari Tahu Apakah Anda Dapat Memanfaatkan Perasaan Untuk Memandu Anda Kembali Ke jalan Menuju Kedamaian Jangan Jangan Berpura Perasaan Negatif Tidak Pernah Muncul Tapi Berusahalah Mengenali Bahwa Alasan Anda Merasa Sedih Marah Stres Atau Apapun Yang Membuat Anda Terlalu Serius Menanganinya Anda Sedang Memusingkan Hal-hal Kecil Daripada Menyisingkan Lengan Baju Dan Melawan Kehidupan Mundur Tarik Napas Dalam-dalam Dan Relax Ingatlah Hidup Bukanlah Keadaan Darurat Kecuali Kita Yang Membuatnya Demikian Topik Ke Delapan Sembilan Bila Seseorang Melemparkan Bola Kepada Anda Anda Tidak Perlu Menangkapnya Sahabat Terdekat Saya Benjamin Shield Mengajarkan Pelajaran Yang Sangat Berharga Ini Seringkali Konflik Batin Kita Berasal Dari Kecenderungan Kita Untuk Mencampuri Masalah Orang Lain Seseorang Melemparkan Masalahnya Kepada Kita Dan Kita Beranggapan Harus Menangkapnya Dan Memberi Respon Sebagai Contoh Anda Sedang Sangat Sibuk Dan Teman Anda Menelpon Dengan Suara Yang Putus Asa Berkata Ibuku Membuatku Sinting Apa Yang Harus Kulakukan Bukannya Berkata Aku Benar Benar Ikut Prihatin Tapi Aku Tidak Tahu Harus Menyarankan Apa Anda Otomatis Menangkap Bola Itu Dan Berusaha Memecahkan Masalahnya Kemudian Belakangan Anda Merasa Stress Atau Sebal Karena Tidak Bisa Memenuhi Jadwal Dan Bahwa Setiap Orang Rasanya Menuntut Perhatian Sangat Mudah Untuk Tidak Mengindahkan Keinginan Anda Berpartisipasi Dalam Drama Kehidupan Anda Sendiri Ingatlah Terus Menerus Bahwa Tidak Perlu Menangkap Bola Adalah Cara Yang Efektif Untuk Mengurangi Stress Dalam Kehidupan Bila Teman Anda Menelpon Anda Dapat Menjatuhkan Bola Yang Berarti Anda Tidak Perlu Berpartisipasi Hanya Karena Ia Mencoba Memancing Anda Untuk Menghadapi Masalah Itu Bila Anda Tidak Menangkap Umpanya Orang Itu Mungkin Akan Menelpon Orang Lain Untuk Mencoba Melibatkan Mereka Dalam Masalah Bukan Berarti Kita Tidak Pernah Boleh Menangkap Bola Tapi Ada Pilihan Untuk Tidak Melakukannya Juga Bukan Berarti Kita Tidak Mau Memberi Perhatian Pada Teman Atau Tidak Bersedia Membantu Mengembangkan Pandangan Hidup Yang Lebih Tenang Mengetahui Batas Kemampuan Kita Dan Bertanggung Jawab Atas Bagian Kita Dalam Proses Itu Kebanyakan Dari Kita Kelewat Sering Menangkap Bola Yang Dilemparkan Kepada Kita Misalkan Di Tempat Kerja Dari Anak Anak Teman Tetangga Tenaga Penjual Bahkan Orang Yang Tidak Dikenal Bila Saya Menangkap Semua Bola Yang Dilemparkan Ke Arah Saya Saya Bisa Gila Dan Saya Pikir Anda Juga Begitu Kuncinya Adalah Mengetahui Kapan Kita Akan Menangkap Bola Sehingga Kita Tidak Merasa Jadi Korban Menjadi Benci Atau Kewalahan Bahkan Sesuatu Yang Sangat Sederhana Seperti Menjawab Telepon Ketika Kita Terlalu Sibuk Untuk Mengobrol Adalah Salah Satu Bentuk Menangkap Bola Dengan Menjawab Telepon Kita Secara Suka Relah Mengambil Bagian Dalam Interaksi Yang Menyita Waktu Energi Atau Pikiran Padahal Kita Sedang Tidak Memiliki Ketiganya Pada Saat Itu Cukup Dengan Tidak Menjawab Telepon Berarti Kita Bertanggung Jawab Terhadap Kedamaian Pikiran Kita Sendiri Ide Yang Sama Juga Dapat Diterapkan Pada Penghinaan Dan Kritikan Bila Seseorang Melemparkan Suatu Gagasan Atau Komentar Pada Kita Kita Dapat Menangkapnya Dan Menjadi Sakit Hati Atau Kita Dapat Menjatuhkannya Dan Melanjutkan Hari Kita Gagasan Tidak Menangkap Bola Hanya Karena Itu Dilemparkan Kepada Kita Adalah Alat Yang Ampuh Untuk Diperluas Saya Berharap Anda Akan Bereksperimen Dengan Gagasan Yang Satu Ini Anda Akan Mendapati Bahwa Anda Menangkap Jauh Lebih Banyak Bola Daripada Yang Anda Duga Topik 90 Yakinlah Bahwa Semuanya Akan Tergantikan Inilah Strategi Yang Baru-baru Ini Saya Adopsi Dalam Hidup Saya Ini Merupakan Pengingat Halus Bahwa Segalanya Baik Dan Buruk Suka Dan Duka Penolakan Dan Persetujuan Menang Dan Kalah Datang Dan Berlalu Segalanya Memiliki Awal Dan Akhir Dan Begitulah Segalanya Terjadi Semua Pengalaman Yang Pernah Kita Alami Telah Berlalu Setiap Pikiran Yang Pernah Ada Muncul Dan Akhirnya Terlupakan Setiap Emosi Dan Suasana Hati Telah Tergantikan Oleh Yang Lain Kita Pernah Bahagia Sedih Iri Depresi Marah Jatuh Cinta Malu Bangga Dan Setiap Perasaan Manusia Yang Pernah Ada Kemana Semua Itu Pergi Tidak Pernah Ada Yang Tahu Yang Kita Tahu Hanyalah Akhirnya Semua Lenyap Dalam Ketiadaan Memasukkan Kebenaran Ini Kedalam Hidup Kita Adalah Awal Dari Perjalanan Yang Membebaskan Kekecewaan Kita Muncul Dalam Dua Cara Utama Bila Kita Mengalami Kesenangan Kita Ingin Mempertahankan Selamanya Ini Tidak Akan Pernah Terjadi Atau Bila Kita Mengalami Kesulitan Kita Ingin Kesulitan Itu Segera Berlalu Biasanya Tidak Begitu Ketidakbahagiaan Adalah Hasil Dari Berjuang Melawan Aliran Alamiah Pengalaman Sangatlah Membantu Untuk Bereksperimen Dengan Kesadaran Bahwa Hidup Adalah Satu Hal Dari Hal Yang Sebelumnya Saat Sekarang Diikuti Oleh Saat Sekarang Yang Lain Bila Terjadi Sesuatu Yang Kita Sukai Sadarilah Bahwa Sementara Kita Menikmati Kebahagiaan Yang Ditimbulkannya Kebahagiaan Itu Akhirnya Akan Digantikan Oleh Sesuatu Yang Lain Jenis Saat Sekarang Yang Berbeda Dan Bila Anda Mengalami Beberapa Jenis Kesulitan Atau Ketidaksenangan Sadarilah Bahwa Ini Juga Akan Berlalu Menjaga Kesadaran Ini Agar Tetap Berada Di Hati Anda Adalah Cara Yang Sangat Baik Untuk Menjaga Perspektif Bahkan Dalam Menghadapi Penderitaan Tidak Selamanya Gampang Tapi Biasanya Sangat Membantu Topik 91 Isilah Hidup Dengan Kasih Sayang Saya Tidak Pernah Menemukan Orang Yang Tidak Ingin Hidup Dipenuhi Cinta Untuk Membuatnya Terjadi Kita Sendiri Yang Harus Mengusahakannya Daripada Menunggu Orang Lain Memberikan Kasih Sayang Yang Kita Dambakan Lebih Baik Kita Yang Menjadi Visi Dan Sumber Kasih Sayang Kita Harus Mengisi Hidup Kita Dengan Kasih Sayang Dan Kebaikan Untuk Memberi Teladan Bagi Orang Lain Sehingga Mereka Pun Akan Mengikuti Jejak Kita Ada Yang Berkata Jarak Terdekat Antara Dua Titik Adalah Perhatian Ini Berlaku Berkenaan Dengan Hidup Yang Penuh Dengan Kasih Sayang Titik Atau Landasan Awal Suatu Kehidupan Yang Penuh Dengan Kasih Sayang Sikap Pilihan Tindakan Kebaikan Dan Kerelaan Kita Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Dulu Menghampiri Akan Membawa Kita Menuju Tujuan Ini Lain Kali Bila Anda Merasa Stres Karena Kurangnya Cinta Dalam Kehidupan Anda Atau Kurangnya Cinta Di Atas Dunia Ini Cobalah Suatu Eksperimen Lupakanlah Dunia Dan Orang Lain Untuk Beberapa Saat Sebaliknya Lihatlah Kedalam Hati Anda Dapatkah Anda Menjadi Sumber Kasih Sayang Yang Lebih Besar Dapatkah Anda Memunculkan Pikiran Penuh Cinta Bagi Anda Sendiri Dan Orang Lain Dapatkah Anda Memperluas Pikiran Cinta Ini Kepada Orang Lain Di Dunia Bahkan Kepada Orang Yang Anda Pikir Tidak Menginginkannya Dengan Membuka Hati Ke Kemungkinan Kasih Sayang Yang Lebih Besar Dan Dengan Menjadikan Diri Sendiri Sumber Kasih Sayang Bukan Mendapatkan Kasih Sayang Sebagai Prioritas Utama Kita Akan Mengambil Langkah Penting Dalam Mendapatkan Kasih Sayang Yang Kita Inginkan Kita Juga Akan Menemukan Sesuatu Yang Benar Benar Istimewa Semakin Banyak Kasih Sayang Yang Kita Berikan Semakin Banyak Kasih Sayang Yang Akan Kita Dapatkan Bila kita Lebih Menekankan Untuk Menjadi Orang Yang Penuh Kasih Sayang Yang Berarti Kita Tidak Dapat Mengendalikannya Dan Tidak Terlalu Menekankan Untuk Menjadi Orang Yang Menerima Kasih Sayang Yang Berarti Kita Dapat Mengendalikannya Kita Akan Menemukan Bahwa Kita Memiliki Banyak Cinta Dalam Hidup Ini Segera Kita Akan Menemukan Salah Satu Rahasia Terbesar Di Dunia Ini Cinta Itu Sendirilah Balasannya Topik 92 Sadarilah Kekuatan Pikiran Anda Seandainya Anda Menyadari Hanya Satu Dinamika Mental Salah Satu Yang Mungkin Paling Penting Anda Ketahui Adalah Hubungan Antara Pikiran Dan Perasaan Anda Sangat Penting Untuk Menyadari Bahwa Kita Ini Terus Menerus Berpikir Jangan Diperdaya Oleh Keyakinan Bahwa Kita Sudah Menyadari Kenyataan Ini Pikirkan Untuk Sesaat Pernapasan Anda Sampai Saat Ini Ketika Anda Sedang Membaca Kalimat Ini Anda Pasti Tidak Menyadari Kenyataan Bahwa Anda Sedang Bernapas Kenyataannya Adalah Kecuali Kalau Sudah Tidak Bernapas Lagi Anda Benar Benar Lupa Bahwa Anda Sedang Melakukannya Berpikir Juga Begitu Karena Selalu Melakukannya Sangat Mudah Melupakan Bahwa Itu Terjadi Dan Akhirnya Berpikir Menjadi Sesuatu Yang Tidak Lagi Terlihat Namun Tidak Tidak Seperti Bernapas Lupa Bahwa Anda Sedang Berpikir Dapat Menyebabkan Masalah Serius Dalam Hidup Anda Seperti Ketidak Bahagiaan Konflik Batin Dan Seterusnya Alasan Yang Membenarkannya Adalah Pikiran Anda Akan Selalu Kembali Kepada Anda Sebagai Suatu Perasaan Inilah Hubungan Dari Titik Ketitik Cobalah Menjadi Marah Tanpa Lebih Dulu Memikirkan Sesuatu Yang Membuat Anda Marah Oke Sekarang Cobalah Merasa Stres Tanpa Lebih Dulu Memiliki Pikiran Yang Membuat Stres Atau Sedih Tanpa Memikirkan Yang Sedih Sedih Atau Iri Tanpa Merasa Cemburu Anda Tidak Bisa Melakukannya Tidak Mungkin Kenyataannya Untuk Mengalami Suatu Perasaan Anda Harus Lebih Dulu Memiliki Pikiran Yang Menghasilkan Perasaan Tersebut Ketidakbahagiaan Tidak Akan Dan Tidak Bisa Muncul Dengan Sendirinya Ketidakbahagiaan Adalah Perasaan Yang Menyertai Pikiran Negatif Mengenai Kehidupan Dengan Tidak Adanya Pikiran Negatif Ini Ketidakbahagiaan Atau Stres Atau Iri Hati Tidak Akan Muncul Tidak Ada Tempat Untuk Menyimpan Perasaan Negatif Kecuali Dalam Pikiran Kita Sendiri Lain Kali Bila Merasa Marah Perhatikan Pikiran Anda Pasti Sedang Negatif Ingatkan Diri Sendiri Bahwa Pikiran Andalah Yang Sedang Negatif Bukan Hidup Anda Kesadaran Sederhana Seperti Ini Akan Menjadi Langkah Pertama Untuk Mengarahkan Anda Kembali Ke Jalan Menuju Kebahagiaan Butuh Latihan Tapi Kita Akan Mencapai Suatu Kemahiran Ketika Kita Dapat Memperlakukan Pikiran Negatif Dengan Cara Yang Hampir Sama Seperti Memperlakukan Lalat Sewaktu Piknik Kita Mengusir Lalat Itu Dan Melanjutkan Piknik Topik 93 Lepaskan Pikiran Bahwa Lebih Banyak Itu Lebih Baik Bangsa Amerika Hidup Dalam Kultur Yang Sangat Kaya Yang Pernah Ada Dalam Sejarah Dunia Ini Walaupun Hanya Merupakan 6% Dari Populasi Dunia Diperkirakan Bangsa Amerika Menggunakan Hampir Separuh Sumber Daya Alam Tampaknya Bila Lebih Itu Benar Benar Lebih Baik Bangsa Amerika Akan Hidup Dalam Kebudayaan Yang Paling Bahagia Dan Paling Memuaskan Sepanjang Waktu Tapi Mereka Tidak Mengalaminya Bahkan Mendekati Pun Tidak Kenyataannya Mereka Hidup Dalam Salah Satu Kebudayaan Yang Paling Tidak Memuaskan Bukan Berarti Memiliki Banyak Barang Itu Sesuatu Yang Buruk Salah Atau Berbahaya Tapi Keinginan Untuk Mendapatkan Lebih Banyak Dan Lebih Banyak Lagi Tidak Akan Pernah Terpuaskan Selama Kita Punya Pikiran Lebih Banyak Itu Lebih Baik Kita Tidak Akan Pernah Puas Begitu Kita Mendapatkan Sesuatu Atau Meraih Sesuatu Kebanyakan Dari Kita Mencari Sesuatu Yang Lain Lagi Dengan Segera Sikap Seperti Ini Dapat Memadamkan Penghargaan Kita Akan Hidup Dan Karunia Yang Banyak Kita Peroleh Saya Mengenal Seorang Pria Sebagai Contoh Yang Membeli Sebuah Rumah Yang Sangat Cantik Di Daerah Yang Sangat Nyaman Ia Sangat Bahagia Sampai Satu Hari Menjelang Kepindahannya Ke rumah Itu Getar Kebahagiaannya Lenyap Begitu Cepat Ia Berharap Dapat Membeli Rumah Yang Lebih Besar Dan Lebih Nyaman Lagi Pikiran Yang Lebih Itu Lebih Baik Membuat Tidak Dapat Menikmati Rumah Barunya Itu Bahkan Untuk Satu Haripun Yang Menyedihkan Ia Tidak Sendirian Dengan Kadar Yang Berlainan Kita Semua Seperti Itu Hal Sama Terjadi Saat Dalai Lama Memenangkan Hadiah Nobel Dalam Tahun 1989 Salah Satu Pertanyaan Yang Langsung Ditanyakan Oleh Para Reporter Adalah Setelah Ini Apa Tampaknya Apapun Yang Kita Lakukan Membeli Rumah Atau Mobil Menyantap Makanan Menemukan Pasangan Hidup Membeli Pakaian Bahkan Memenangkan Penghargaan Bergengsi Semua Itu Tidak Akan Pernah Cukup Kiat Untuk Mengatasi Kecenderungan Tersembunyi Yang Membahayakan Ini Adalah Dengan Meyakinkan Diri Anda Bahwa Yang Lebih Itu Belum Tentu Lebih Baik Dan Bahwa Masalahnya Bukan Terletak Pada Apa Yang Hendak Kita Miliki Tapi Pada Keinginan Untuk Mendapatkan Lebih Banyak Belajar Menjadi Puas Tidaklah Berarti Kita Tidak Bisa Sebaiknya Tidak Atau Tidak Menginginkan Lebih Daripada Yang Sudah Kita Miliki Hanya Saja Kebahagiaan Kita Tidak Bergantung Kepadanya Kita Dapat Belajar Menjadi Bahagia Dengan Yang Sudah Kita Miliki Dengan Cara Lebih Berorientasi Pada Saat Sekarang Tidak Terlalu Memfokuskan Pikiran Pada Yang Ingin Kita Miliki Begitu Pikiran Apa Yang Membuat Hidup Lebih Baik Memasuki Kepala Pelan Pelan Ingatkan Diri Anda Bahwa Bahkan Bila Anda Mendapatkan Yang Anda Pikir Anda Inginkan Seujung Kuku Pun Anda Tidak Akan Lebih Puas Karena Susunan Pikiran Yang Sama Menginginkan Yang Lebih Lagi Sekarang Akan Terulang Kembali Kembangkan Apresiasi Baru Akan Karunia Yang Telah Anda Nikmati Lihatlah Hidup Dengan Pikiran Yang Lebih Segar Dan Sepertinya Baru Pertama Ketika Benda Atau Prestasi Baru Memasuki Kehidupan Anda Tingkat Apresiasi Anda Akan Meningkat Ukuran Kebahagiaan Yang Sangat Baik Adalah Perbedaan Antara Yang Kita Miliki Dan Yang Kita Inginkan Kita Dapat Menghabiskan Waktu Untuk Menginginkan Yang Lebih Banyak Selalu Mengejar Kebahagiaan Atau Kita Dapat Sekedar Memutuskan Untuk Secara Sadar Menginginkan Lebih Sedikit Strategi Yang Terakhir Ini Jelas Lebih Mudah Dan Lebih Memuaskan Topik 94 Selalu Bertanya Kepada Diri Sendiri Apa Yang Benar Benar Penting Sangat Mudah Kehilangan Arah Dan Merasa Kewalahan Dalam Keadaan Yang Kacau Terbebani Tanggung Jawab Dan Mengejar Tujuan Hidup Sekali Merasa Kewalahan Sangat Mudah Kita Tergoda Untuk Lupa Pada Dan Menunda Apa Yang Paling Dekat Di Hati Dan Paling Kita Sukai Saya Merasa Sangatlah Membantu Untuk Selalu Bertanya Kepada Diri Saya Sendiri Apa Yang Benar Benar Penting Sebagai Bagian Dari Rutinitas Hari Saya Saya Meluangkan Beberapa Saat Untuk Menanyai Diri Saya Pertanyaan Ini Ini Mengingatkan Diri Saya Akan Apa Yang Benar Penting Dalam Membantu Saya Menjaga Prioritas Secara Langsung Akan Mengingatkan Saya Bahwa Disamping Tanggung Jawab Yang Begitu Banyak Saya Mempunyai Pilihan Apa Yang Paling Penting Dalam Hidup Saya Dan Dimana Saya Harus Mencurahkan Energi Saya Yang Paling Besar Menyediakan Waktu Bagi Istri Dan Anak Anak Saya Menulis Melakukan Olah Batin Dan Sebagainya Walaupun Kelihatannya Terlalu Disederhanakan Saya Merasa Strategi Ini Sangat Membantu Untuk Menjaga Saya Tidak Keluar Jalur Ketika Meluangkan Waktu Beberapa Saat Untuk Mengingatkan Diri Akan Apa Yang Benar Benar Penting Bagi Saya Saya Menemukan Bahwa Saya Berorientasi Pada Saat Sekarang Present Moment Tidak Terburu Buru Dan Sikap Menjadi Yang Benar Jadi Hilang Daya Tarik Saya Tidak Terlalu Bernafsu Untuk Menjadi Orang Yang Paling Benar Dalam Hidup Ini Sebaliknya Bila Lupa Mengingatkan Diri Saya Tentang Apa Yang Benar Penting Bagi Saya Menemukan Bahwa Saya Dapat Dengan Cepat Tidak Mengindahkan Prioritas Dan Sekali Lagi Tenggelam Dalam Kesibukan Saya Tergesa Meninggalkan Rumah Bekerja Sampai Larut Malam Kehilangan Kesabaran Tidak Berolahraga Dan Melakukan Hal Lain Yang Berlawanan Dengan Tujuan Hidup Saya Bila Anda Secara Teratur Meluangkan Waktu Semenit Untuk Memeriksa Diri Sendiri Untuk Bertanya Apa Yang Benar Penting Anda Akan Menemukan Bahwa Beberapa Pilihan Yang Anda Buat Berlawanan Dengan Tujuan Yang Telah Anda Canangkan Strategi Ini Dapat Menolong Kita Menyatukan Tindakan Dengan Tujuan Dan Mendorong Kita Membuat Keputusan Yang Lebih Sadar Dan Menyenangkan Topik 95 Percayailah Intuisi Anda Berapa Sering Anda Berkata Kepada Diri Sendiri Setelah Menghadapi Kenyataan Aku Tahu Seharusnya Aku Melakukan Itu Berapa Sering Anda Secara Intuitif Mengetahui Sesuatu Tapi Malah Membuat Diri Anda Berusaha Memikirkan Pemecahannya Sendiri Mempercayai Intuisi Berarti Mendengarkan Dan Mempercayai Bahwa Suara Batin Yang Hening Ini Mengetahui Apa Yang Perlu Kita Lakukan Tindakan Apa Yang Perlu Diambil Atau Perubahan Apa Yang Perlu Dibuat Dalam Hidup Kita Banyak Dari Kita Tidak Mendengarkan Intuisi Karena Takut Tidak Mungkin Kita Mengetahui Sesuatu Tanpa Memikirkannya Terlebih Dulu Atau Takut Jawaban Yang Benar Mungkin Dapat Sangat Jelas Kita Mengatakan Sesuatu Kepada Diri Kita Seperti Ini Tidak Mungkin Benar Atau Aku Tidak Mungkin Melakukannya Dan Begitu Kita Membiarkan Pikiran Kita Ini Memasuki Gambaran Itu Kita Akan Mengabaikan Gambaran Itu Kita Lalu Mengajukan Keterbatasan Kita Yang Kemudian Jadi Melekat Pada Diri Kita Bila Kita Dapat Mengatasi Rasa Takut Bahwa Intuisi Kita Akan Memberi Jawaban Yang Salah Bila Kita Dapat Belajar Mempercayainya Hidup Kita Akan Menjadi Petualangan Ajaib Seperti Yang Kita Inginkan Mempercayai Intuisi Itu Seperti Menghilangkan Hambatan Untuk Memperoleh Kenikmatan Berkebijakan Dan Kecerdasan Yang Besar Bila Anda Tidak Terbiasa Mempelajari Intuisi Mulailah Dengan Menyisihkan Waktu Hening Untuk Menjernihkan Pikiran Dan Dengarkan Lah Abaikan Dan Hilangkan Pikiran Yang Biasa Ada Di Kepala Dan Pikiran Yang Merusak Diri Dan Perhatikan Pikiran Tenang Yang Mulai Muncul Bila Anda Merasakan Pikiran Menyenangkan Yang Tidak Biasa Muncul Di Kepala Anda Perhatikan Dan Ambillah Tindakan Bila Sebagai Contoh Anda Mendapat Pesan Untuk Menulis Atau Menelpon Seseorang Yang Anda Cintai Lakukan Bila Intuisi Mengatakan Bahwa Anda Harus Memperlambat Kegiatan Atau Meluangkan Lebih Banyak Waktu Untuk Diri Sendiri Usahakan Hal Itu Terjadi Bila Anda Diingatkan Akan Sebuah Kebiasaan Yang Perlu Diperhatikan Perhatikan Anda Akan Menemukan Bahwa Bila Intuisi Memberikan Pesan Dan Anda Membalasnya Dengan Melakukan Tindakan Anda Seringkali Akan Diberi Imbalan Berupa Pengalaman Positif Yang Menyenangkan Mulailah Mempercayai Intuisi Anda Hari Ini Maka Anda Akan Menyaksikan Dunia Yang Berbeda Dalam Hidup Topik 96 Terbukalah Pada Apa Yang Ada Salah Satu Prinsip Spiritual Adalah Gagasan Untuk Membuka Hati Kita Pada Apa Yang Ada Ketimbang Memaksakan Hidup Berlangsung Seperti Apa Yang Kita Inginkan Gagasan Ini Sangat Penting Karena Kebanyakan Konflik Batin Kita Berasal Dari Keinginan Untuk Mengendalikan Hidup Mendesak Agar Hidup Harus Berbeda Dengan Yang Sudah Ada Sekarang Tapi Hidup Tidak Selalu Menjadi Seperti Apa Yang Kita Saat Ini Semakin Besar Kedamaian Yang Ada Dalam Pikiran Kita Bila Kita Memiliki Gagasan Yang Telah Terbentuk Sebelumnya Mengenai Seperti Apa Hidup Ini Seharusnya Gagasan Itu Akan Mengganggu Kesempatan Kita Untuk Menikmati Atau Belajar Dari Saat Sekarang Ini Gagasan Ini Akan Mencegah Kita Menghargai Apa Yang Akan Kita Alami Yang Mungkin Merupakan Kesempatan Bagi Kebangkitan Besar Ketimbang Bereaksi Terhadap Keluhan Anak-anak Atau Penolakan Pasangan Cobalah Membuka Hati Dan Menerima Saat-saat Yang Ada Pikirkanlah Bahwa Tidak Jadi Masalah Bila Mereka Tidak Bersikap Seperti Yang Anda Kehendaki Atau Bila Project Yang Anda Kerjakan Ditolak Daripada Merasa Kalah Lihatlah Apakah Anda Dapat Berkata Kepada Diri Anda Wah Ditolak Lain kali Aku akan Berusaha Supaya Disetujui Tarik Napas Dalam-dalam Dan Perlunak Respon Anda Bila Kita Membuka Hati Dengan Cara Ini Tidak Berarti Kita Berpura-pura Kita Menikmati Keluhan Penolakan Atau Kegagalan Tetapi Mentransendensikannya Menggeser Pandangan Sehingga Kita Tidak Merasa Gagal Bila Hidup Tidak Memwujudkan Apa Yang Kita Rencanakan Bila Kita Dapat Belajar Membuka Hati Di Tengah Kesulitan Hidup Sehari-hari Kita Akan Segera Menemukan Bahwa Banyak Hal Yang Biasanya Mengganggu Kita Tidak Lagi Menjadi Masalah Perspektif Kita Diperluas Bila Kita Berjuang Melawan Hidup Hidup Akan Tapi Bila Kita Pasrah Pada Waktu Menerima Apa Yang Terjadi Membuatnya Tidak Jadi Masalah Perasaan Yang Lebih Damai Akan Mulai Muncul Cobalah Teknik Ini Pada Beberapa Tantangan Kecil Yang Kita Hadapi Lama Kelamaan Kita Akan Dapat Memperluas Kesadaran Yang Sama Untuk Hal Yang Lebih Besar Ini Benar-benar Cara Yang Ampuh Untuk Menjalani Kehidupan Topik 97 Pikirkan Urusan Anda Sendiri Saja Cukup Sulit Berusaha Menciptakan Hidup Yang Penuh Kedamaian Bila Kita Menghadapi Kecenderungan Mental Kita Sendiri Isu Masalah Hidup Kebiasaan Serta Kontradiksi Dan Kerumitan Hidup Tapi Bila Merasa Terpaksa Menghadapi Masalah Orang Lain Tujuan Anda Untuk Menjadi Lebih Damai Tidak Mungkin Akan Tercapai Berapa Sering Anda Mendapati Diri Berkata Aku Tidak Akan Melakukannya Bila Aku Menjadi Dirinya Atau Aku Tidak Percaya Dia Melakukannya Atau Pikirannya Kemana Sih Berapa Sering Anda Merasa Frustrasi Terganggu Jengkel Atau Memikirkan Masalah Yang Anda Tidak Dapat Kontrol Atau Bantu Pecahkan Tapi Juga Bukan Urusan Anda Ini Bukan Resep Supaya Anda Tidak Perlu Menolong Orang Lain Sebaliknya Ini Masalah Kapan Kita Harus Menolong Dan Kapan Kita Harus Meninggalkan Orang Itu Sendiri Dulu Saya Adalah Orang Yang Suka Terjun Membantu Memecahkan Persoalan Orang Lain Tanpa Diminta Selain Tidak Menghasilkan Apa-apa Orang Yang Ditolak Pun Hampir Selalu Tidak Berterima Kasih Dan Kadang Kadang Malah Membenci Saya Membenci Saya Sejak Sembuh Dari Kecendurungan Untuk Menjadi Terlibat Hidup Saya Menjadi Lebih Sederhana Dan Sekarang Karena Tidak Lagi Melibatkan Diri Kalau Tidak Diminta Saya Jadi Punya Jauh Lebih Banyak Waktu Untuk Membantu Orang Yang Benar Membutuhkan Pertolongan Mengurusi Hanya Masalah Kita Sendiri Bukanlah Sekedar Menghindari Godaan Untuk Memacahkan Masalah Orang Lain Ini Juga Menyangkut Menguping Pembicaraan Orang Bergosip Membicarakan Orang Lain Di Belakang Dan Menganalisis Atau Berusaha Mengira Orang Lain Salah Satu Alasan Utama Kebanyakan Dari Kita Memusatkan Perhatian Pada Kekurangan Atau Masalah Orang Lain Adalah Kita Menghindarkan Diri Dari Melihatnya Pada Diri Kita Sendiri Bila Anda Dapat Menahan Diri Untuk Tidak Terlibat Dalam Masalah Hati Dan Kebijakan Untuk Mundur Dari Keterlibatan Itu Anda Akan Segera Membebaskan Bertonton Energi Ekstra Untuk Memfokuskan Perhatian Pada Hal-hal Yang Lebih Relevan Atau Penting Topik 98 Temukan Keluar Biasaan Pada Hal-hal Yang Biasa Temukan Hal-hal Yang Amazing Pada Hal-hal Yang Kecil Saya Pernah Mendengar Cerita Tentang Dua Pekerja Yang Didekati Oleh Sang Reporter Bertanya Kepada Pekerja Yang Pertama Apa Yang Anda Kerjakan Ia Mengeluh Bahwa Ia Tidak Ada Bedanya Dengan Seorang Budak Seorang Tukang Batu Yang Dibayar Sang Rendah Yang Menghabiskan Hari-harinya Hanya Dengan Memasang Batu Bata Di Atas Batu Bata Yang Lain Sang Reporter Menanyai Pekerja Yang Satunya Lagi Dengan Pertanyaan Yang Sama Namun Jawabannya Sangat Jauh Berbeda Saya Orang Yang Paling Beruntung Di Dunia Ia Berkata Saya Ikut Serta Membangun Karya Arsitektur Yang Sangat Penting Dan Indah Ini Saya Membantu Mengubah Potongan Potongan Batu Bata Yang Sederhana Ini Menjadi Maha Karya Yang Luar Biasa Mereka Berdua Benar Kenyataannya Dalam Hidup Ini Kita Melihat Apa Yang Ingin Kita Lihat Bila Mencari Cari Keburukan Kita Akan Menemukannya Banyak Sekali Bila Ingin Menemukan Kesalahan Orang Lain Karir Kita Atau Dunia Ini Secara Keseluruhan Kita Pasti Akan Mampu Menemukannya Tapi Hal Kebalikannya Juga Berlaku Bila Kita Mencari Sesuatu Yang Luar Biasa Dari Hal Yang Biasa Biasa Saja Kita Dapat Melatih Diri Kita Untuk Dapat Melihatnya Tukang Batu Ini Melihat Sebuah Istana Yang Megah Di Dalam Sepotong Batu Bata Biasa Pertanyaannya Dapatkah Kita Melakukannya Dapatkah Kita Menyaksikan Hal Yang Sama Luar Biasanya Yang Ada Di Dunia Ini Kesempurnaan Proses Alam Semesta Keindahan Alam Yang Luar Biasa Mujizat Yang Mencengangkan Dari Kehidupan Umat Manusia Bagi Saya Semua Itu Masalah Niat Begitu Banyak Yang Bisa Disyukuri Begitu Banyak Yang Perlu Dikagumi Hidup Sangat Luar Biasa Berharga Memusatkan Perhatian Kita Pada Kenyataan Ini Dan Hal Kecil Yang Biasa Saja Akan Memberi Arti Yang Sama Sekali Baru Topik 99 Jadwalkan Waktu Untuk Berolah Batin Dalam Bidang Perencanaan Keuangan Ada Prinsip Yang Telah Diterima Secara Universal Bahwa Sangatlah Penting Untuk Membayar Diri Sendiri Terlebih Dulu Sebelum Membayar Tagian Orang Lain Kita Harus Berpikir Bahwa Kita Adalah Kreditur Rasionalisasi Kebijakan Keuangan Ini Adalah Bila Kita Harus Menunggu Untuk Menabung Setelah Semua Dibayar Tidak 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 Akan Ada Yang Tertinggal Untuk Kita Alhasil Kita Akan Terus Menunda Rencana Menabung Sampai Sudah Terlambat Untuk Melakukannya Sama Sekali Tapi Lihatlah Bila kita Membayar Diri Sendiri Lebih Dulu Entah Bagaimana Masih Ada Yang Cukup Tersisa Untuk Membayar Orang Lain Prinsip Yang Sama Sangat Penting Untuk Diterapkan Dalam Program Sesuatunya Selesai Sebelum Mulai Melakukannya Itu Tidak Akan Terjadi Saya Jamin Saya Menemukan Bahwa Menjadwalkan Sedikit Waktu Setiap Hari Seolah Kita Membuat Janji Temu Adalah Satu Satunya Cara Untuk Memastikan Bahwa Kita Punya Waktu Untuk Diri Sendiri Anda Bisa Melakukannya Dengan Cara Bangun Pagi Benar Misalnya Dan Menjadwalkan Satu Jam Untuk Membaca Berdoa Meditasi Yoga Berolahraga Atau Apapun Yang Anda Ingin Lakukan Selama Waktu Ini Bagaimana Memilih Waktu Itu Terserah Yang Penting Anda Sudah Menjadwalkan Waktu Itu Dan Anda Menepatinya Saya Memiliki Seorang Klien Yang Mempekerjakan Seorang Babysitter Secara Berkala Untuk Memastikan Ia Memiliki Kesempatan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Dirasanya Perlu Dilakukan Sekarang Lebih Dari Setahun Kemudian Usahanya Itu Telah Membuahkan Hasil Yang Luar Biasa Ia Merasa Lebih Bahagia Daripada Yang Pernah Ia Bayangkan Ia Mengatakan Kepada Saya Bahwa Ia Tidak Pernah Membayangkan Mempekerjakan Seorang Babysitter Untuk Memperoleh Waktu Yang Berkualitas Bagi Dirinya Sendiri Sekarang Setelah Melakukannya Ia Tidak Dapat Membayangkan Bila Ia Anda Inginkan Topik Seratus Terakhir Bersikaplah Seolah Olah Hari Ini Adalah Hari Terakhir Anda Mungkin Saja Kapan Kita Akan Mati Dalam 50 Tahun 20 Tahun 10 5 Hari Ini Sampai Detik Ini Tidak Seorang Pun Mengetahuinya Saya Sering Bertanya Tanya Bila Sedang Mendengarkan Berita Apakah Orang Yang Tewas Karena Kecelakaan Mobil Dalam Perjalanannya Pulang Ke rumah Dari Kantor Ingat Untuk Mengatakan Kepada Keluarganya Betapa Cintanya Ia Pada Keluarganya Itu Apakah Hidupnya Menyenangkan Apakah Ia Mencintai Dengan Baik Barangkali Satu Hal Yang Pasti Adalah Ia Masih Memiliki Tugas Yang Belum Diselesaikannya Meskipun Ia Telah Meninggal Dunia Atau Mati Kenyataannya Adalah Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Berapa Lama Lagi Kita Akan Hidup Namun Yang Menyedihkan Kita Bersikap Seolah Kita Hidup Selamanya Kita Menunda Hal-hal Yang Jauh Di Dalam Hati Kita Tahu Kita Menginginkannya Mengatakan Kepada Orang Betapa Kita Memperhatikan Mereka Menghabiskan Waktu Untuk Diri Sendiri Mengunjungi Seorang Teman Baik Berjalan Kaki Di Alam Yang Indah Bermaraton Menulis Surat Ungkapan Kasih Memancing Bersama Anak Anak Belajar Meditasi Menjadi Pendengar Yang Baik Dan Seterusnya Kita Memakai Rasionalisasi Yang Rumit Dan Canggih Untuk Membenarkan Sikap Kita Dan Akhirnya Menghabiskan Waktu Dan Energi Kita Untuk Melakukan Hal Yang Tidak Semuanya Penting Kita Mengajukan Keterbatasan Kita Yang Akhirnya Akan Melekat Pada Diri Kita Sangat Tepat Rasanya Hidup Ini Seolah Setiap Hari 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 Terakhir Anda Hidup Di Dunia Ini Ini Bukanlah Resep Untuk Mengabaikan Tanggung Jawab Tapi Untuk Mengingatkan Betapa Berharganya Hidup Ini Sesungguhnya Seorang Teman Pernah Berkata Hidup Ini Terlalu Penting Untuk Diperlakukan Terlalu Serius 10 Tahun Kemudian Saya Tahu Ia Memang Benar Saya Berharap Buku Ini Sedang Strategi Yang Paling Dasar Dari Semuanya Jangan Memusingkan Hal-Hal Kecil Saya Akan Mengakhiri Buku Ini Dengan Mengucapkan Dari Hati Saya Yang Paling Dalam Semoga Anda Semuanya Berbahagia Hargailah Diri Anda Terima Kasih Itu Adalah Akhir Dari Buku Ini Buku Yang Berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar Penulis Richard Carlson Mohon Maaf Atas Kurang Lebihnya Pengucapan Artikulasi Nada Tan Jedah Dan Semuanya Atau Keberisikan Dari Lingkungan Tempat Saya Merekam Suara Teruslah Belajar Sampai Jumpa Di Buku Buku Selanjutnya Di Audiobook Indonesia Banon Gautama Om Swastiastu Namo Budaya Assalamualaikum Salam Kebajikan Rahayu Shanti 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 Damai Selalu Jajah Sampai Sampai Sampai